BAP 0761, Warisan Homologis Immortal Dia tidak hanya berani, tetapi juga sesat. Wu Yu tidak tahu identitas Lan Yu, tetapi dia tahu bahwa orang tuanya tidak akan menjadi seseorang yang kurang kuat dari Duan Yi. Dia telah mengalahkan Lan Yu, dan itu masih dalam aturan, tetapi tindakan bulan purnama Nanshan telah melampaui imajinasi Wu Yu. Orang ini benar-benar cabul, Wu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya di dalam hatinya. Jimat pelanggar kegelapan dikirim, dan patroli tetua akan segera tiba. Bulan purnama Nanshan mengangkat bahu dan berkata kepada Wu Yu, aku tidak mengalahkannya. Jimat pelanggar kegelapan ini tidak akan menambah hitunganku, jadi kupikir aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, dia segera melarikan diri. Di belakangnya, Lan Yu terus berteriak dan mengutuk. Tidak peduli iblis apa kamu, kamu mati. Ini menyangkut kepolosannya. Ada lebih dari 800 ribu orang yang mengawasinya di luar. Sekarang dia pasti akan menjadi lelucon di seluruh kerajaan utara kegelapan. Dia sebenarnya telah dilanggar oleh iblis di penjara laut hantu. Ini adalah penghinaan besar. Ini juga diluar dugaan Wu Yu. Setelah dia menggunakan sejumlah besar pasir emas untuk mengambil kantung Sumeru Lan Yu, dia mengeluarkan pil roh primordial dao besar dan mengembalikan sisanya ke Lan Yu. Dia menarik desain reinkarnasi pasir abadi tak terbatas dan pergi dengan avatar pemakan surga. Wu Yu, aku akan mengembalikan penghinaan hari ini sepuluh kali lipat di masa depan. Aku akan menunggumu di luar penjara laut hantu. Saat Wu Yu pergi, teriakan marah dan menusuk Lan Yu terus bergema di belakangnya. Wu Yu sangat tenang, dia tidak takut dengan kata-kata Lan Yu. Ada banyak pil roh primordial dao besar di Lan Yu. Dia telah mendapatkan banyak. Dia bisa menggunakan pil roh primordial dao besar ini untuk beberapa waktu. Dia memutuskan untuk fokus membunuh iblis sekarang. Seperti yang dia duga, ada pertengkaran hebat di luar sekarang. Kali ini, itu bukan karena dia, tetapi karena apa yang telah dilakukan bulan Purnamanan Shan. Bagi suku utara kegelapan, ini tak tertahankan. Ini terutama berlaku untuk penguasa kota es dan api. Jika dia setengah mati karena marah barusan, dia akan pingsan. Dia berpikir bahwa dia akan membiarkan putrinya tampil baik dalam pertempuran utara kegelapan untuk supremasi sehingga dia bisa mendapatkan kehormatan. Sekarang mimpinya hancur total. Bahkan wajahnya diinjak ke tanah. Di masa depan, akan sulit bagi Lan Yu untuk bertemu orang lain. Semua orang membicarakan ini. Di bawah perhatian banyak orang, penguasa kota es dan api bertanya kepada Pangeran Yu Si. Pangeran, aku menginginkan nyawa iblis ini. Tolong serahkan iblis ini kepadaku. Ini adalah penghinaan besar dan aku harus membuat iblis ini menyesal dilahirkan. Sudah tidak mudah bagi penguasa kota es dan api untuk menyelesaikan kalimatnya. Pangeran Yu Si masih tenang dan berkata, tidak masalah menyerahkannya kepadamu, tetapi kamu harus menunggu sampai pertempuran utara kegelapan untuk supremasi selesai. Menurut aturan kuno, belum ada contoh sebelumnya untuk mengeluarkan iblis yang punya kesempatan. Tentu, aku akan menunggu. Selama dia bisa memilikinya, tidak ada masalah. Setelah pertempuran utara kegelapan untuk supremasi, dia akan punya banyak waktu untuk menyiksa bulan Purnama Nanshan. Pangeran Yu Si berpikir sejenak dan berkata lagi, namun, mungkin ada pengecualian. Jika bulan Purnama Nanshan ini mengumpulkan 30 jimat pelanggar kegelapan, maka, menurut kesepakatan kita sebelumnya, kita harus membebaskannya. Ini adalah aturan berpakaian besi dari pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Kami telah mematuhi ini sejak zaman kuno dan tidak pernah ada pengecualian. Itu juga karena pertempuran utara yang gelap untuk supremasi dapat berlangsung dengan megah dan lancar. Setan-setan itu juga mencoba yang terbaik. Jadi jika dia berhasil, maka aku akan melepaskannya. Tentu saja, peluangnya untuk berhasil tidak tinggi. Setelah mendengar ini, penguasa kota es dan api menjadi cemas lagi. Sebenarnya, orang lain juga merasakan panas untuknya. Lagi pula, ini terlalu memalukan. Bahkan mereka tidak bisa menelan penghinaan seperti itu. Sementara peluang bulan Purnama Nanshan tipis, bagaimana jika dia benar-benar berhasil? Apakah dia benar-benar bisa bebas? Jika itu masalahnya, maka penguasa kota es dan api akan sangat malu. Ini tidak bisa ditoleransi baginya. Jadi bagaimana jika ini yang Yusi katakan? Tuan kota es dan api ingin membuat ulah, tetapi pada saat ini, Tuan kehakiman menariknya ke samping dan dengan cepat berkata, Jangan gegabuh. Pangeran bermaksud bahwa dia akan mengikuti aturan. Dia hanya bertanggung jawab, karena membiarkan bulan Purnama Nanshan pergi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan melindunginya setelah melepaskannya. Pada saat itu, kemana lagi bulan Purnama Nanshan dapat melarikan diri? Ini adalah Kerajaan Utara kegelapan. Ini hanya sebuah soal waktu dia menjadi mangsa di tanganmu. Sekarang penguasa kota es dan api mengerti. Bagaimanapun, ini berada di bawah pengawasan masyarakat umum. Yusi harus mengikuti aturan. Namun, secara pribadi, semuanya bisa diatur. Baru sekarang penguasa kota es dan api kembali ke kursinya sendiri. Lan Yu akan segera dikirim, tetapi dia mungkin tidak akan tinggal untuk menonton. Dia mungkin akan segera kembali ke kota es dan api timur. Penguasa kota es dan api telah mengatur agar orang-orang membawanya kembali. Pada saat ini, yang lain menunjukkan kinerja luar biasa dalam membunuh iblis. Baru pada saat itulah perhatian orang beralih ke hal-hal lain. Dan Wu Yu membawa doppelganger-nya jauh ke dalam laut. Dia tenggelam dalam kegelapan. Hari ini, Wu Yu dikejutkan oleh pertempuran pertama Avatar Pemakan Surga. Avatar Pemakan Surga memiliki potensi tak terbatas. Wu Yu hanya bisa mengungkap sedikit kekuatan sebenarnya dari Heaven Devouring Titanic Beast, tapi itu sudah cukup. Kemampuan paling menakutkan dari Heaven Devouring Titanic Beast adalah kekuatan melahap. Avatar Pemakan Surga telah membuktikan kegunaan dan keajaiban dari kemampuan ini. Dia telah menggunakannya selama kurang dari satu bulan untuk mencapai tingkat yang sama dari tubuh asli Wu Yu. Jika Wu Yu bisa mengendalikannya, dia bisa menjadi lebih kuat. Misalnya, dia bisa menembus ke tingkat ke-9 atau ke-10 dari alam transformasi roh primordial. Ini mungkin cukup untuk setara dengan seribu pembudidaya bela diri di sini. Namun, untuk amannya, Wu Yu belum melakukannya. Wu Yu telah mengambil semua doppelganger tak terbelenggu lainnya. Dia sekarang memiliki setara dengan dua pasang mata. Tubuh aslinya dan avatar pemakan surga berdiri saling berhadapan. Tubuh aslinya melihat versi dirinya yang memiliki mata merah darah dan rambut putih, sedangkan avatar pemakan surga melihat versi dirinya yang berambut hitam, bermata hitam, agung, dan mendominasi. Itu aneh. Keduanya adalah dia, tetapi mereka tampak seperti dua orang yang berbeda. Aura mereka benar-benar berbeda. Baik tubuh aslinya maupun avatar pemakan surga pasti akan menjadi sumber daya terbesarnya di masa depan, terutama avatar pemakan surga. Selama tubuh aslinya cukup kuat, kekuatan avatar pemakan surga dapat meningkat tanpa batas. Itu bahkan bisa mencapai tingkat dewa jahat pemakan surga, yang bisa melawan makhluk abadi. Sebenarnya, itu tidak sulit. Periode tersulit bagi Heaven Devoring Titanic Beast adalah saat dia baru lahir dan berada pada kondisi terlemahnya. Kamu telah mengikutiku ke sini, tunjukkan dirimu sekarang. Bulan Purnama Nanshan sangat terampil bersembunyi. Keterampilan inilah yang membantunya bertahan sampai sekarang di penjara laut hantu. Tapi kali ini, sementara Wu Yu yakin dia ada di dekatnya, dia sebenarnya tidak tahu lokasi spesifiknya. Jika dia benar-benar ingin tahu, dia perlu menggunakan dunia mata emas. Wu Yu yakin dia ada di dekatnya berdasarkan spekulasi. Dia bisa melihat bahwa bulan Purnama Nanshan muncul dan menghilang begitu cepat. Dia harus memiliki beberapa tujuan, dan dari perubahan sikapnya terhadapnya, tujuan ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Karenanya, ketika dia pergi, Bulan Purnama Nanshan pasti akan mengikutinya. Aku ditemukan lagi, itu luar biasa. Seperti yang diharapkan, setelah Wu Yu mengatakan itu, Bulan Purnama Nanshan muncul tepat di hadapannya, dan dia hanya 10 Zhang di depannya. Pihak lain mengeluarkan kipas yang terlipat entah dari mana dan bertindak dengan elegan. Dia tidak peduli dengan air laut yang mengelilingi mereka. Ketika kipas yang dilipat itu terbuka, dia mengungkapkan kedua sisinya, dan lebih dari 10 keindahan yang berbeda di gambar di atasnya. Setiap gambar tampak hidup, mereka semua tampak bergairah dan menggoda. Kuncinya adalah tidak satupun dari mereka yang memakai apapun. Ini menunjukkan bahwa Bulan Purnama Nanshan adalah playboy yang cukup mesum. Namun, bagi Wu Yu, dia hanyalah babi hutan. Hanya saja dia lebih centil. Melihat dia muncul seperti yang diharapkan, Wu Yu langsung bertanya, Kamu membuntutiku. Apa yang kamu inginkan? Ludahkan saja. Jangan terlalu cemas. Monyet benar-benar pemarah. Apa terburu-buru? Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, kita harus membicarakannya perlahan. Anda tidak dapat menikmati keindahan jika Anda sedang terburu-buru. Bulan Purnama Nanshan tersenyum lembut. Dia baru saja memanfaatkan kecantikan, dan dia menikmati kecantikannya. Mengingat langkahnya yang berani, Wu Yu tahu bahwa babi hutan ini tidak sederhana. Dia tidak idiot. Jika dia berani melakukan itu, dia pasti punya cara untuk tetap hidup. Oke, kalau begitu biarkan aku mendengar apa yang kamu katakan. Wu Yu tidak terburu-buru dan menunggunya berbicara. Memang ada alasan mengapa aku mencarimu. Untuk sementara waktu sekarang, aku mengikutimu dan melihat gerakan dan mistikmu. Itu benar-benar membuka mata. Seolah-olah aku telah menemukan orang kepercayaan. Itu memberi saya rasa kedekatan. Seorang abadi tua memberi tahu saya bahwa warisan kita mungkin homologis. Petik 2. Ada abadi tua. Warisan yang mereka terima adalah homologis. Dia diam-diam mengikutinya dan mengawasinya. Pihak lain sulit dideteksi. Kemampuannya dalam bersembunyi sangat luar biasa. Wu Yu tidak yakin apakah dia bisa mendeteksinya setiap kali dia membuntutinya. Jika itu masalahnya, maka dia mungkin sudah menemukan banyak rahasianya. Apa yang kamu maksud dengan homologis? Siapa yang abadi? Jika kamu akan mengatakan sesuatu, jelaskan dengan jelas. Wu Yu masih tidak tahu apakah orang ini adalah teman atau musuh. Karenanya, dia masih sangat berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah iblis, dan ketika dia melihat wujud aslinya sebelumnya, pihak lain menjadi marah. Dia tidak berharap dia begitu lugas dan langsung berkata, Homologis berarti saya telah menerima warisan abadi dan saya kira Anda juga menerimanya. Ketika dia mengatakan ini, bibirnya sedikit tersenyum. Dia tampak mencurigakan. Setelah bertahun-tahun, dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Wu Yu telah menerima warisan abadi. Wu Yu bahkan belum memberitahu Luopin. Bab 0762, Marsikal Tianpeng. Ketika dia mendengar kata-kata, warisan abadi, Wu Yu cukup terkejut. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Ketika iblis babi hutan mengucapkan dua kata ini, Wu Yu masih berpikir bahwa itu tidak terbayangkan. Tetapi untuk mencegah pihak lain menggunakan warisan abadi untuk mengelabui informasi darinya, dia bertanya, apa itu warisan abadi? Apakah Anda bercanda, atau apakah Anda gila? Jika saya memiliki warisan abadi, bukankah saya akan menjadi abadi? Sudah dan tidak lagi berdiri di sini. Mendengar kata-kata Wu Yu, bulan purnaman Anshan tersenyum penuh pengertian. Dia sepertinya sudah menebak reaksinya dan berkata, Aku tahu kamu akan keras kepala. Bagaimana kalau aku ceritakan padamu? Dia berhenti sejenak sebelum memulai ceritanya. Satu tahun, saya hanya anak babi liar kecil yang bahagia. Setiap hari, saya berguling-guling di lumpur di bawah matahari dan bermain-main dengan anak babi betina kecil. Hidup saya indah dan bebas. Saya tidak iri pada sejoli atau makhluk abadi. Namun, suatu hari, sebuah garu jatuh dari langit dan menancap di kepalaku. Aku hampir mati dan hampir mati. Di sini, dia tertawa dan melanjutkan, tidak terduga bahwa ini adalah awal dari nasib saya. Di saat hidup dan mati itu, sepertinya saya melihat mimpi, dan dalam mimpi ini saya melihat alat pertanian, garu. Orang ini mengatakan kepada saya bahwa dia disebut haro emas tertinggi, juga dikenal sebagai haro bergigi sembilan. Dia ditempa oleh Taesang Lao Jun menggunakan besi surgawi dan kekuatan Kaisar Lima Arah dan dua belas dewa dari siklus seksagenari. Dikatakan bahwa Taesang Lao Jun ini adalah makhluk abadi yang luar biasa di Istana Langit. Itu juga membacakan puisi untukku, dan beginilah kelanjutannya, ini ditempa dari besi surgawi, dipoles hingga cerah dan berkilau. Lao Jun dipalu secara pribadi, Mars menambahkan arang secara pribadi. Kaisar Lima Arah menggunakan kecerdikan mereka, dua belas dewa dari siklus seksagenari menghabiskan upaya besar. Untuk membentuk kait giyok bergigi sembilan, dan melemparkan cincin ganda dan daun emas. Enam bintang dan lima planet di tubuhnya, terbelah menurut empat musim dan delapan bagian. Langit dan bumi adalah diatur oleh terbit dan terbenamnya, matahari dan bulan dibagi oleh yin yang kiri dan kanan. Enam garis ramalan mengikuti aturan surga, delapan trigram dan bintang akan mengikuti urutannya. Dinamai garu emas tertinggi, dan itu memasuki pil tower Kaisar Giyok. Mendengar ini, Wu Yu sudah merasa bahwa bulan purnama Nanshan mengatakan yang sebenarnya. Belum lagi cara dia menerima garu emas tertinggi, tetapi juga melihat mimpi harta ini. Keduanya mirip dengan pertemuannya dengan Rui Jingubang. Lalu ada puisi di akhir dengan kata-kata energi dan mendominasi. Ini bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh babi hutan. Relatif, Wu Yu percaya pada keaslian puisi itu. Tapi bulan purnama Nanshan masih ingin melanjutkan ceritanya. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia menceritakan kisah ini kepada seseorang. Karenanya, dia sangat bersemangat. Seolah-olah dia telah menemukan orang kepercayaan. Dia melambaikan kipasnya dan keindahan di kipas itu bersinar dengan menarik. Dengan penceritaan penuh gairah tentang bulan purnama Nanshan, keindahan ini tampaknya menjadi hidup dan tersenyum pada Wu Yu dengan menggoda. The Supreme Gold Harrow benar-benar mendominasi dan mengesankan. Tetapi bagi saya, yang paling penting adalah tuannya. Saya mendengar bahwa dia adalah makhluk abadi yang paling tampan di Istana Langit dan bertanggung jawab atas 100 ribu jenderal dan tentara di Bima Sakti. Itu adalah 100 ribu abadi. Ini menunjukkan betapa menakutkannya warisan abadi saya. Jadi saya percaya suatu hari nanti, saya juga akan dapat mengendalikan 100 ribu jenderal dan tentara. Pada titik ini, dia tertawa seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Mengikuti ceritanya, Wu Yu berkata, kamu belum mengatakan apa yang disebut abadi ini. Bulan purnama Nanshan tidak ragu-ragu dan menjawab dengan penuh semangat, dia benar-benar abadi di generasinya, dia memiliki dua nama yang terkenal dan bereputasi. Beberapa memanggilnya Marsal Tianpeng, meskipun dia juga dikenal sebagai utusan altar yang dibersihkan. Anda bisa membayangkan dia memegang garu emas tertinggi dan memimpin 100 ribu jenderal dan tentara. Itu sangat agung dan bercita-cita tinggi. Pada akhirnya, bulan purnama Nanshan memikirkan masa depannya sendiri dan hampir meneteskan air liur. Pada titik ini, Wu Yu pada dasarnya mempercayai ceritanya. The Great Sage, Heavens Equal sebanding dengan Marsal Tianpeng, Victorious Fighting sebanding dengan utusan altar yang dibersihkan, dan Rui Jingu Bang sebanding dengan Supreme Gold Harrow. Kemiripan ini mungkin menjadi alasan mengapa bulan purnama Nanshan mengatakan bahwa mereka telah menerima warisan abadi homologis. Hal yang menarik adalah bahwa di dalam harrow emas tertinggi, ada seorang lelaki tua yang menerima warisan abadi tiga yuan yang lalu. Dia tua dan kasar dan konon sangat terkenal setelah dia menerima warisan abadi. Sayangnya, begitu dia mencapai Daokuera Ying Cultivision Realm, dia dibantai oleh sekelompok orang. Sisa rohnya bersembunyi di dalam Supreme Gold Harrow dan selamat. Sekarang dia menunggu ku untuk membantunya mendapatkan kembali tubuhnya dan dilahirkan kembali. Orang ini memberi dirinya nama panggilan yang tampan, King Feng Wu Zui. Ini benar-benar menjijikan. Kamu disebut bulan purnama Nanshan, itu tidak lebih baik, kata Wu Yu. Terima kasih atas pujiannya. Sementara saya lebih tampan, saya tidak bodoh. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya kaya dan berbakat, saya masih memiliki beberapa bakat sastra, kata bulan purnama Nanshan dengan asenyum lebar. Sejujurnya, Wu Yu memang terkejut. Pihak lain mengingatkannya pada dirinya sendiri. Semua yang dia terima sangat mirip dengan Wu Yu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Wu Yu memiliki avatar pemakan surga, dan avatar pemakan surga adalah kartu truf yang dimiliki Wu Yu yang tidak lebih lemah dari warisan abadi. Kedengarannya seperti bulan purnama warisan Nanshan dari Marsal Tianpeng lebih kuat karena Marsal Tianpeng ini adalah makhluk yang kuat di Istana Langit yang mengendalikan 100 ribu makhluk abadi. Ini mungkin sama dengan Jenderal Angkatan Darat di Angkatan Darat Laut Gelap di Kerajaan Utara kegelapan. Ini adalah abadi teratas. Di sisi lain, Wu Yu tidak tahu level berapa Gritsage, Heavens Equal berada di jajaran abadi. Tentu saja, Ming Long tahu tidak lebih dari dia. Dia juga tidak tahu banyak tentang Gritsage, Heavens Equal. Pada saat ini, Ming Long lebih terkejut daripada Wu Yu. Sialan aku, benar-benar ada sesuatu yang mirip dengan Rui Jingubang. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya. Dan ada monster tua dari tiga yuan yang lalu di dalam. Itu jauh lebih tua dariku, tapi dia bodoh. Telah terbunuh tepat ketika dia mencapai alam kultivasi permintaan Dao. Ibu tua di sini berhasil bertahan sampai aku hampir mencapai keabadian. Singkatnya, aku masih lebih kuat. Petik dua. Pada saat seperti itu, fokusnya sebenarnya adalah membandingkan dirinya dengan benda lama itu. Wu Yu terkejut karena jejak mereka sangat mirip. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Setelah aku melihatmu sebelumnya, aku mengamatimu untuk jangka waktu tertentu. Orang tua itu yang memberitahuku bahwa kamu menerima warisan abadi dan mirip denganku. Aku ingin memberimu pelajaran, tetapi setelah memikirkan bagaimana keduanya kita telah mengalami cobaan yang sama, aku menyerah. Namun, sekarang aku punya ide lain. Ide apa? Wu Yu sudah mempercayai kata-katanya, jadi dia terus terang dan mengakuinya dengan mudah. Dia telah menerima warisan abadi yang serupa. Bulan Purnama Nanshan menatapnya dan bertanya, Saya sudah memberitahu Anda detail pribadi saya dengan jelas. Bukankah Anda juga harus memberitahu saya, bagaimana situasi Anda? Wu Yu ragu-ragu. Keduanya baru saja bertemu. Meskipun dia tidak meragukan kebenaran dari apa yang dikatakan pihak lain, seperti pepatah lama, Anda bisa mengetahui wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Dia masih tidak bisa mempercayai orang ini. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengungkapkan apapun yang saya tahu. Saya tidak punya siapa-siapa di sini dan saya masih seorang tahanan. Saya bahkan lebih takut daripada Anda bahwa rahasia saya akan bocor, kata Bulan Purnama Nanshan tanpa daya. Wu Yu juga tidak ingin berhutang terlalu banyak pada orang lain. Karena pihak lain telah berbagi begitu banyak dengannya, jika dia masih menolak untuk berbagi, dia akan tampak terlalu pelit. Oleh karena itu, dia berkata, tidak ada banyak perbedaan dalam prosesnya. Senjata saya disebut Rui Jingu Bang. Namanya adalah Gritsage, Heaven's Equal, juga disebut Victorious Fighting Buddha. Ada pun posisi apa, saya tidak tahu. Petik 2. Cih, nama itu terlalu lumpuh. Itu tidak mendominasi seperti Marsal Tian Pengku. Dia mungkin terlalu malu untuk memberitahumu posisinya di Sky Palace. Mungkin dia hanya seorang prajurit kecil atau jenderal kecil di bawah Marsal Tian Peng, Bulan Purnama Nanshan berkata dengan bangga. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja, Wu Yu tidak terganggu oleh perbandingan yang tidak berguna seperti itu. Hanya dari mistik, 72 transformasi, tubuh Fajra, dan seni jalan besar keabadian, Sage Agung, Heaven's Equal jelas bukan makhluk abadi yang lemah. Apa pikiran lain yang kamu miliki? Wu Yu bertanya. Saya berpikir bahwa sangat sulit untuk bertemu seseorang yang mirip dengan saya. Setidaknya pertemuan kami serupa. Ini pasti takdir, dan kejadian seperti itu jarang terjadi bahkan dalam ribuan tahun. Jadi, saya tidak ingin mengecewakan nasib seperti itu dan ingin bertanya apakah Anda tertarik menjadi teman dao saya. Bulan Purnama Nanshan tertawa seperti orang cabul. Sejujurnya, dia sangat cantik, dan tidak sombong untuk memanggilnya yang paling tampan di dunia. Namun, setiap kali dia tertawa, itu benar-benar terasa tidak senonoh. Dan apa yang baru saja dia katakan? Teman dao. Minglong tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Wu Yu sangat marah. Babi hutan ini, dan yang jantan, ingin menjadi pendamping daonya. Dia menjawab langsung, mengapa kamu tidak mati? Eh iya, ini salah lidah, maafkan aku. Aku sudah mengatakannya terlalu sering sebelumnya dan itu menjadi kebiasaan. Bulan Purnama Nanshan tertawa malu-malu. Kemudian ekspresinya berubah serius dan dia bertanya dengan nada mendominasi. Sage Agung Anda, Heavens Equal jelas adalah pengikut Marsikal Tian Peng saya. Karena takdir, Anda dapat mengikuti saya dan menjadi pengikut saya. Panggil saya bos Anda, dan di masa depan, aku akan melindungimu dan membiarkanmu berjalan dengan bebas. Bagaimana? Setelah mengatakan ini, dia menatap Wu Yu dengan penuh harap. Kali ini, dia mungkin serius. Dia bisa mendengar bahwa ini adalah maksud sebenarnya dari kontaknya. Setelah mengatakan begitu banyak, dia ingin Wu Yu bekerja untuknya. Sejujurnya, meskipun saya, Bulan Purnama Nanshan, adalah iblis, saya tidak pernah melakukan kesalahan pada orang-orang saya sendiri. Jika Anda mengikuti saya, saya juga pasti akan melindungi Anda sebaik mungkin. Apapun manfaatnya saya mengerti, saya akan berbagi dengan Anda. Selain keindahan, saya dapat membagikan yang lainnya, kata Bulan Purnama Nanshan sambil menatap Wu Yu, penuh harapan. Namun, Wu Yu tidak perlu ragu tentang pertanyaan ini. Dia melambai dan melihat ke pihak lain. Dia berkata terus terang, jangan bercanda. Lebih masuk akal jika kamu menjadi pengikutku sebagai gantinya. Aku bahkan mungkin tidak menerimamu. Lagi pula, kamu hanya seorang tahanan sekarang. Tunggu sampai kamu keluar dari penjara laut hantu, lalu saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengikuti saya. Dia tidak ingin terlibat dengan pihak lain. Setelah mengatakan ini, dia pergi dalam sekejap. Bap 0763, Desain Roh Kunci Jiwa Utara Gelap Bagi Wu Yu, pihak lain mungkin telah menerima sesuatu yang serupa, tetapi ini bukan takdir. Jika mereka benar-benar terikat oleh takdir, maka mereka pasti akan bertemu lagi. Dibandingkan dengan takdir, dia percaya bahwa waktu akan mengungkapkan warna asli seseorang. Dia tidak merasakan bahwa Bulan Purnama Nanshan dapat dipercaya. Setidaknya dia tidak bisa langsung terbuka padanya. Adapun menjadi pengikutnya, itu bahkan lebih tidak mungkin. Wu Yu tidak merasa bahwa dia lebih lemah dari pihak lain, terutama sekarang dia memiliki avatar pemakan surga. Dengan itu, identitasnya tidak lagi hanya menjadi penerus Great Sage, Heaven's Equal. Dia terus menyebarkan doppelgangernya untuk mencari iblis dan dengan cepat mengumpulkan jaring jiwa mati. Bulan Purnama Nanshan hanyalah gangguan singkat. Hanya ada empat bulan tersisa. Kali ini, dia menyebarkan lebih banyak doppelganger. Ada ribuan dari mereka yang menutupi seluruh penjara laut hantu. Mereka mencari jejak iblis yang tersembunyi. Wu Yu benar-benar mengabaikan pembudidaya bela diri lainnya dan hanya bereaksi terhadap setan. Tidak peduli siapa yang berbicara dengan doppelgangernya, dia terlalu malas untuk berurusan dengan mereka karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Di bulan berikutnya, dia mengerahkan semua kemampuannya. Setan yang lebih lemah dari tingkat ke-8 dari alam transformasi roh primordial hampir tidak bisa lepas dari pengejarannya. Dan untuk iblis di atas tingkat ke-9, sementara mereka memiliki banyak jaring jiwa mati, hanya ada sedikit dari mereka. Wu Yu tidak terganggu oleh kelompok lawan ini. Dalam satu bulan ini, tingkat pengumpulan jaring jiwa matinya meningkat secara eksponensial. Meskipun dia tidak tahu bagaimana yang dilakukan orang lain, dia telah membunuh lebih dari 250 iblis. Ketika banyak doppelgangernya berkumpul, mereka juga bisa membunuh iblis. Adegan itu spektakuler karena dari luar, kembaran Wu Yu dapat dilihat di banyak shadowers. Sampai sekarang, tidak peduli seberapa baik kinerja para pembudidaya transformasi roh primordial tingkat 9 atau 10, mereka dibayangi oleh Wu Yu karena jumlah jaring jiwa matinya mendekati 10 besar. Wu Yu tidak tahu, tetapi orang-orang di luar menghitung. Kultifator bela diri di tempat ke-10 hanya mengumpulkan 260 dead souls net. Berdasarkan kecepatan Wu Yu, dia akan segera melampaui dia. Dan yang paling penting adalah semua yang masuk 10 besar adalah pembudidaya transformasi roh primordial tingkat 10. Selain itu, mereka adalah pangeran atau keturunan orang-orang kuat. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi teratas di bawah usia 100 tahun di Kerajaan Utara kegelapan. Hampir setiap dari mereka adalah kebanggaan Kerajaan Utara kegelapan. Misalnya, Pangeran Yu Yan, dia berada di urutan ke-6 dalam jumlah jaring jiwa mati yang dikumpulkan. Sebenarnya, Wu Yu masih ingin berterima kasih padanya. Karena dia, dia telah memasuki alam transformasi roh primordial. Setengah dari waktu telah berlalu, hanya ada 3 bulan tersisa. Saya pikir ketika itu berakhir, Wu Yu kemungkinan akan mencapai 10 besar, atau bahkan akan tetap berada di 10 besar sepanjang. Dengan metode dan tingkat pembunuhannya saat ini, itu sangat mungkin. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini memiliki metode seperti itu. Intinya metode ini sepertinya curang. Meskipun kekuatan pertempurannya tidak bisa berada di 100 teratas, atau bahkan di 200 teratas, metode memikat dan membunuhnya benar-benar efektif. Dia mengambil jalan pintas. Itu tidak adil bagi yang lain. Dia juga bukan dari suku Utara kegelapan kita. Cukup baik untuk membiarkan dia masuk. Apakah mereka benar-benar ingin memberinya hadiah Kerajaan Utara kegelapan kita? Saya pikir kita harus membuat keputusan berdasarkan situasinya. Jika tidak, seluruh Kerajaan Utara kegelapan tidak akan menyukainya. Memang, jika kita membiarkan orang luar memenangkan hadiah dalam pertempuran Utara gelap untuk supremasi, dan berita menyebar, maka seluruh suku Utara kegelapan kita akan malu. Belum lagi dia adalah orang barbar dari benua surgawi Dongseng. Bahkan yang lain suku di Kerajaan Utara kegelapan kita tidak pernah menerima hadiah. Bagaimana mungkin sesuatu milik Dark North Tribae diberikan sebagai hadiah kepada orang luar? Semuanya, mari kita tunggu dan lihat. Pada akhirnya, Pangeran Yusi pasti akan mendiskualifikasi Wu Yu. Sejak awal, dia sudah tidak senang. Petik 2 Sepertinya setidaknya setengah dari 800 ribu orang ini berbicara tentang Wu Yu karena mereka terlalu terkejut dengan kinerja Wu Yu. Orang-orang ini terlalu naif. Orang luar ini telah membangun profil yang terlalu tinggi dalam pertempuran Utara gelap untuk supremasi kami. Sekarang peserta lainnya juga tidak senang. Saya melihat bahwa lebih banyak kelompok telah berkumpul, dan mereka mungkin mendiskusikan cara memaksa Wu Yu keluar dulu. Hanya ada tiga bulan tersisa di penjara Laut Hantu. Mereka pasti tidak akan membiarkan Wu Yu tetap tinggal, kata Yin Ding dengan percaya diri. Itu benar. Wu Yu sekarang berada di urutan ke-11 dalam peringkat untuk Dead Souls Nets. Siapapun di 10 besar tidak akan ingin dia melampaui mereka. Dia sekarang mengancam kepentingan pesaing terkuat dan telah membuat marah semua peserta. Dia tidak akan pernah dapatkan apa yang bukan miliknya. Semuanya, kita hanya perlu melihat apa yang terjadi di waktu yang tersisa. Bagaimanapun, tebakanku adalah akan sulit baginya untuk tinggal selama sebulan lagi. Petik 2 Selain itu, terlalu banyak orang yang menunggu untuk mengalahkannya ketika dia keluar. Jika dia tidak pandai melarikan diri, dia pasti sudah diusir sejak lama. Mungkin dia sudah mati. Berapa banyak pembudidaya Daokue Rai Ing Rilem yang menginginkan dia mati. Secara umum, sebagian besar suku Utara Kegelapan masih tidak ingin melihat orang luar bersinar dalam pertempuran Utara Kegelapan yang paling diinginkan untuk supremasi. Ini akan menjadi tamparan keras di wajah mereka. The Sadowers menunjukkan beberapa adegan dengan jelas. Semuanya, lihat. Pangeran Yu Yan, Duan Yi, dan banyak orang telah berkumpul. Mungkin mereka sedang mendiskusikan rencana untuk menyingkirkan Wu Yu. Yin Ding melihat dan tersenyum. Itu memang seperti yang dia katakan. Pangeran Yu Yan dan Duan Yi, serta bangsawan lain yang mengikutinya, telah berkumpul. Topik diskusi mereka adalah bagaimana menyingkirkan Wu Yu. Mereka yang bisa menjadi bagian dari diskusi ini setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam transformasi roh primordial. Duan Yi hanya ada di sini karena dia pernah bertemu Wu Yu sebelumnya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk berbicara. Bagaimanapun, dia ada di sini sebagai putra seorang penguasa provinsi. Latar belakang ini paling tidak berguna di sini. Dari delapan yang hadir, setidaknya lima berasal dari keluarga kerajaan. Kita tidak bisa mentolerir kesombongannya lagi. Wajah seluruh kerajaan utara kegelapan dinodai olehnya. Para tetua yang menonton di luar mungkin telah memarahi kita dengan buruk, kata seseorang. Itu benar. Jadi bagaimana jika Wu Yu pandai melarikan diri? Kita harus menemukan solusi. Jika ini terus berlanjut dan dia mencapai 10 besar di akhir, maka kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh jambu rilem. Petik 2. Ada begitu banyak dari kita di sekitar, namun kita tidak bisa berurusan dengan satu Wu Yu, dan kita bahkan mungkin membiarkan dia mendapatkan hadiahnya. Saya pikir itu akan menjadi noda seumur hidup kita. Semua orang marah. Pangeran Yu Yan berkata, jangan bicara orang tidak berguna. Saya mengumpulkan Anda di sini bukan untuk Anda menganalisis apakah akan membunuhnya atau tidak, tetapi untuk membahas cara membunuhnya. Saya sudah punya cara, tetapi saya membutuhkan kerja sama semua orang. Pangeran, tolong bicara. Pangeran Yu Yan berkata dengan serius, dia menggunakan doppelganger-nya untuk memikat iblis. Kita akan bermain sesuai dengan rencananya. Kita menangkap iblis untuk menyerang doppelganger-nya. Semakin lemah, semakin baik sehingga kita dapat menarik perhatiannya. Dia akan muncul segera, dan pada saat itu, dia akan jatuh ke dalam jebakan yang telah kita atur. Cara ini sederhana tapi efektif. Kuncinya adalah bagaimana mengaturnya. Semua orang memandang Pangeran Yu Yan dan menunggunya memberitahu mereka cara mengatur jebakan. Pangeran Yu Yan berkata dengan jelas, Sebelum saya masuk, saya memperoleh jimat kunci jiwa utara gelap. Dengan upaya kami berdelapan, kami dapat mengatur desain roh pengunci jiwa utara gelap dan memikat Wu Yu ke dalam desain roh ini. Dia pasti akan terjebak. Mendengar tentang jimat kunci jiwa utara gelap ini, yang lain semua tampak terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah jimat yang sangat berharga. Seseorang merasa sangat disayangkan dan mengatakannya dengan enggan, Bukankah terlalu boros untuk menggunakan hal penting seperti itu pada Wu Yu sendirian? Saya pikir itu berlebihan. Bahkan jika dia benar-benar pandai melarikan diri, saya tidak pikir kita perlu menggunakan ini. Ini adalah salah satu harta paling berharga yang kamu miliki. Sangat disayangkan, hal penting seperti itu mungkin berguna dalam pertarungan memperebutkan tahta di masa depan. Bagi setiap pangeran, Wu Yu sangat merepotkan, jadi semua orang akan berurusan dengannya. Jimat kunci jiwa utara gelap adalah sesuatu yang bahkan bisa tangani seorang pembudidaya Daoku Eri. Sepertinya semua orang merasa bahwa benda ini terlalu kuat dan sia-sia untuk digunakan pada karakter kecil seperti Wu Yu. Namun, Duan Yi berkata, penggunaan jimat dilarang dalam pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Pangeran Yu Yan menjawab, dilarang menggunakan jimat untuk menyerang iblis dan orang lain. Saya hanya menggunakannya untuk membuat desain roh. Itu tidak dilarang. Bahkan jika dilarang, saya tidak akan menggunakannya untuk mengalahkan iblis, atau melawan orang kita sendiri. Saya hanya akan berurusan dengan orang barbar, jadi tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Petik 2. Sebenarnya, juga dilarang membuat desain roh untuk menyerang orang lain. Namun, semua orang tahu bahwa dia adalah seorang pangeran dan Wu Yu adalah orang luar. Karena itu, bahkan jika dia melakukan itu, tidak ada yang benar-benar terjadi padanya. Sudah cukup, berhenti memberiku omong kosong. Aku menggunakan jimat kunci jiwa utara gelap ini. Aku hanya bertanya apakah kalian akan membantu secara kolektif melepaskan kekuatan jimat ini. Sementara semua orang merasa bahwa ini sangat disayangkan dan sia-sia, karena pangeran Yu yang telah memutuskannya, mereka mengangguk dan setuju. Pertama, mari kita atur desain roh pengunci jiwa utara gelap. Setelah itu, kalian jaga dan aku akan menangkap iblis. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu tubuh asli Wu Yu mengambil umpan dan kita bisa lihat dia mati. Ya, Duan Yu juga tersenyum. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia sudah merasa sangat disayangkan bahwa Dark North Emperor Bis gagal membunuh Wu Yu sebelumnya. Dia hanya memiliki jalan menuju kematian ini. Desain roh pengunci jiwa utara gelap. Duan Yu sudah menantikannya. Hari ini, Wu Yu masih menggunakan doppelganger-nya untuk memikat iblis ke dalam perangkapnya. Seperti biasa, ada iblis yang menyerang doppelganger-nya, dan ini adalah iblis alam transformasi roh primordial tingkat ke-6. Aku sudah mencari di tempat ini, mengapa masih ada setan di sekitar. Wu Yu bingung. Bab 0764, keturunan delapan dewa kegelapan. Untuk Wu Yu saat ini, setiap Dead Souls net layak untuk dikejar. Itu juga normal bagi iblis untuk muncul di tempat-tempat yang sudah diacari. Lagipula, iblis juga berkeliaran dengan bebas. Mengendarai somersaut cloud-nya, dia menyerbu, mencapai lokasi kematian klonnya dalam sekejap mata. Dan dia memang melihat iblis wilayah laut. Setan ini aneh. Itu tampak seperti pohon yang indah, tetapi dipersenjatai dengan banyak tentakel yang tajam. Tumbuh di dekat laut timur, Wu Yu secara alami tahu bahwa ini adalah karang, tetapi dia tidak tahu bahwa karang bisa menjadi iblis. Kecepatan iblis karang ini agak lambat. Wu Yu perlu beberapa waktu untuk datang, tetapi iblis itu belum melarikan diri, tetap di tempat aslinya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya pada saat kedatangannya, Wu Yu merasa ada sesuatu yang aneh. Setan karang ini tampak kabur. Tidak wajar. Namun, Wu Yu masih bisa melihat jaring jiwa mati di atasnya. Ini sudah cukup baginya. Wu Yu dengan cepat mengeluarkan harta dao canggihnya. Memegang 10 ribu staf naga di tangannya, dia mengayunkannya ke arah kepala iblis karang tanpa ragu-ragu. Setan itu ketakutan, dan menjerit, Jangan bunuh aku. Selamatkan aku. Aku sudah memenuhi misiku. Lepaskan aku. Ini adalah kata-kata yang aneh. Setelah mendengar ini, Wu Yu menarik dirinya kembali, tepat saat dia berada di atas kepala iblis karang. Namun, dia sudah terlambat. Dia segera menyadari bahwa ini adalah jebakan. Dia seharusnya mengharapkannya. Melihat betapa beraninya dia, orang-orang Dark North pasti sedang memikirkan cara untuk menghadapinya. Desain roh pengunci jiwa utara gelap. Keturunan delapan dewa kegelapan. Suara ini mengguncang seluruh area seperti guntur. Itu datang dari mana-mana, seolah-olah ada teriakan dari delapan arah yang berbeda. Wu Yu samar-samar mendengar suara-suara yang dikenalnya, seperti pangeran Yu Yan dan Duan Yi. Ketika dia memikirkannya, mungkin hanya Duan Yi dan yang lainnya yang sangat ingin menyingkirkannya. Sebenarnya, Wu Yu sangat percaya diri. Karena itu, bahkan jika dia punya waktu untuk melarikan diri, dia memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu. Namun, yang lain masih terus membuat desain roh, dan Wu Yu mengerti bahwa mereka sedang bersiap untuk menjatuhkannya. Ini jelas merupakan desain roh yang cukup elit. Pada saat ini, delapan raksasa bayangan muncul di sekitar Wu Yu dengan gelombang air laut. Raksasa itu berlapis baja, dan memotong sosok-sosok yang mengesankan dengan energi es yang mengancam. Mereka memiliki sikap abadi. Ketika mereka muncul, kedelapan orang itu menatap Wu Yu, menjepitnya dengan tekanan. Ini pasti delapan dewa kegelapan yang mereka bicarakan. Delapan dewa kegelapan ini semuanya memiliki mistik pamungkas. Mereka tidak mudah ditangani, dan mereka mengepung Wu Yu, menciptakan desain roh. Setelah mereka muncul, Formasi ungu muncul di area yang luas, dengan Wu Yu di tengahnya. Itu berputar dengan liar, menyatu dengan delapan dewa kegelapan. Wu Yu bisa merasakan tekanan mengerikan yang menyerangnya dari semua sisi. Itu adalah embun beku ekstrim yang tidak hanya mendinginkan daging seseorang, tetapi juga roh primordial. Terutama roh primordial, rasanya seperti telah benar-benar dimatikan. Ini adalah reaksi yang mengkhawatirkan. Wu Yu merasa bahwa efeknya adalah memutuskan hubungan antara roh primordial dan tubuh, mengisolasi keduanya. Desain roh seperti itu tidak hanya efektif pada Wu Yu. Bahkan melawan para ahli di Daokue Rai Ing Rilem, itu akan mengunci mereka sepenuhnya. Wu Yu saat ini menghadapi beban kekuatan ini, dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya desain roh ini. Setiap orang biasa akan menjadi bebek yang duduk di sini, dan mereka tidak akan membiarkan bebek ini duduk saja. Setelah memutuskan roh primordial dari tubuh fisik, terkadang sulit untuk memerintah tubuh fisik seseorang. Namun, Wu Yu sudah siap. Begitu dia merasakan bahaya, dia memanggil somersault ke laut ke tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, meskipun desain roh dapat melumpuhkan sebagian besar mobilitas Wu Yu, itu tidak dapat sepenuhnya mengunci mistik Wu Yu. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa lolos dari desain roh ini dan pergi. Itu sudah cukup. Namun, Wu Yu masih heran bahwa desain roh tingkat tinggi seperti itu akan digunakan untuk melawannya. Desain roh ini, bahkan untuk level mereka, akan memakan waktu beberapa bulan untuk disiapkan. Apakah mereka berhenti membunuh iblis selama beberapa bulan ini, semua untuk membuat jebakan ini untukku? Itu tampak agak tidak masuk akal. Dalam hal ini, Wu Yu menduga bahwa mereka telah menggunakan sesuatu yang lain. Melihat bahwa Wu Yu berhasil terperangkap dalam desain roh pengunci jiwa utara gelap, seseorang muncul di atas kepala masing-masing delapan dewa kegelapan. Mereka telah muncul dari dalam tubuh delapan dewa kegelapan, dan Wu Yu telah melihat mereka semua sebelumnya berkali-kali. Pemimpin mereka adalah Pangeran Yu Yan. Benar, orang ini adalah Wu Yu yang lebih baik, tetapi dia telah memperlakukan Wu Yu dengan kejam, dan sekarang bahkan telah memasang jebakan ini padanya. Wu Yu tidak merasakan sedikitpun rasa terima kasih padanya. Melihat rencana mereka berhasil, kedelapannya tersenyum. Apakah kemegahan dan keributan besar ini dimaksudkan sebagai undangan bagi saya untuk bergabung dengan pasukan Anda? Wu Yu benar-benar tenang, bahkan mengejek mereka. Kemampuannya untuk berbicara adalah bukti bahwa desain roh ini belum sepenuhnya mengunci roh primordialnya. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak, apalagi menggunakan teknik Dao dan mistik. Untungnya, somer saut laut sudah digunakan, dan Wu Yu hanya ingin mendengar apa yang mereka rencanakan. Waktumu untuk mati telah tiba. Berhentilah menjadi mulut yang keras. Duan Yi tertawa dingin. Mati, mustahil. Ini adalah pertempuran utara kegelapan untuk supremasi, dan ada 800 ribu orang yang menonton. Kamu tidak akan membunuh seseorang secara langsung, kan? Wu Yu bertanya, bingung. Ini adalah kerajaan utara kegelapan. Melawanmu? Tidak ada yang tidak mungkin. Balas pangeran Yu Yan. Kenapa? Bisakah kita tidak bertarung dengan adil? Kata Wu Yu. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Semakin banyak jaring jiwa mati yang kamu dapatkan, semakin kamu mempermalukan kerajaan utara kegelapan. Jika kamu masuk 10 besar, wajah seluruh kerajaan utara kegelapan kita akan dibuang. Apakah kamu pikir kami tidak akan membunuhmu? Anda hidup atau mati tergantung pada apakah Anda memiliki kontrol yang cukup untuk menyalakan jimat pelanggar kegelapan Anda. Jika dia menyalakan jimat pelanggar kegelapan sekarang, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Wu Yu. Jadi begitulah. Bagi mereka, Wu Yu tampak tidak takut menghadapi kematian, dan mungkin tidak akan menangis sampai dia berada di peti mati. Duan Yi, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhnya, kata pangeran Yu Yan. Jadi dia telah memberikan kesempatan kepada Duan Yi. Pertama, dia tahu bahwa Duan Yi paling ingin membunuh Wu Yu. Kedua, Duan Yi adalah orang terbaru dalam kelompoknya, dan membunuh adalah bagian penting untuk membuktikan kesetiaannya. Ketiga, itu adalah situasi yang sulit untuk membunuh seseorang di sini. Dia, pangeran Yu Yan, ingin masuk 10 besar. Jika dia didiskualifikasi, maka dia harus melepaskan kesempatannya. Duan Yi tidak memiliki harapan untuk mencapai 10 besar, jadi tidak masalah baginya untuk didiskualifikasi. Setelah dia pergi, pangeran Yu Yan masih bisa melindunginya. Ayah penguasa provinsinya akan sangat gembira untuk mendapatkan bantuan dari pangeran Yu Yan. Aku berterima kasih pada pangeran. Duan Yi tergerak, dia membungkuk ke pangeran Yu Yan dan kemudian dengan cepat berjalan ke Wu Yu, muncul di hadapannya. Tombak hitam panjang sudah muncul di tangannya, harta dao canggihnya. Baik kamu dan aku memiliki harta dao tingkat lanjut. Hari ini, aku akan menggunakan milikku untuk mengirimmu ke dunia berikutnya, akhir yang pas untukmu. Putri Yu Sui adalah milikku. Mencoba merebutnya dariku adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Nikmati beberapa saat terakhirmu, Wu Yu, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Ini adalah kesempatan langka, dan dia secara alami ingin memutuskan pertempuran ini dengan cepat. Baginya, bahkan keraguan sekecil apapun tidak akan termaafkan. Maaf mengecewakanmu. Desain rohmu mungkin sangat berharga, tapi itu jauh dari bisa membunuhku. Maaf telah menyanyiakan hartamu. Wu Yu pada dasarnya mengkonfirmasi alasan dan motivasi mereka dengan memperpanjang pertukaran. Dia pasti akan lebih berhati-hati di masa depan. Bahwa mereka bahkan akan mengeluarkan desain roh seperti itu padanya menunjukkan kepadanya kekuatan tekad mereka. Pada saat ini, Duan Yi mengirim tombak hitamnya yang panjang dan menusuk ke arah alis Wu Yu. Dia tidak akan memiliki malam tanpa tidur lagi di atasnya. Tapi yang dia hadapi hanyalah wajah Wu Yu yang menyeringai. Pada saat terakhir, dia menggunakan sisa kendali terakhir roh primordialnya atas tubuhnya untuk membalik. Untuk kemarahan pangeran Yu Yan, tombak Duan Yi tidak terhubung dengan apapun kecuali udara. Wu Yu telah melarikan diri lagi. Seperti yang dikatakan Wu Yu, desain roh kunci jiwa utara gelap mereka telah sia-sia. Bagi pangeran Yu Yan, mempersiapkan desain roh pengunci jiwa utara gelap bisa setara dengan menjatuhkan seorang pembudidaya bela diri Dao Kueri. Itu adalah levelnya. Semua delapan saling memandang. Pangeran, maafkan aku. Aku tidak kompeten. Duan Yi buru-buru berlutut ketakutan, wajahnya pucat. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi amarah. Sekali lagi, dia digagalkan oleh Wu Yu. Pangeran Yu Yan tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Duan Yi. Dia telah meremehkan Wu Yu. Akulah yang membuat kesalahan kali ini. Ekspresi pangeran Yu Yan penuh kebencian ketika dia melihat tempat di mana Wu Yu menghilang. Niat membunuhnya membanjiri dirinya lagi. Apa yang harus dilakukan? Yang lain sudah kecewa. Bahkan setelah mengeluarkan desain roh yang begitu berharga, mereka tidak dapat menangkap Wu Yu. Tidak ada jalan lain. Duan Yi memikirkannya. Saya pikir mungkin sangat sulit untuk memaksanya keluar dari pertempuran utara kegelapan untuk supremasi sekarang. Dia terlalu licin, dan memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Tapi saya punya ide yang akan membuatnya sulit untuk terus bertambah. Dead Souls Nets dengan kecepatan seperti itu. Lanjutkan. Petik 2. Bukankah dia menggunakan klon untuk memikat iblis? Kemudian kita akan menyebarkan berita ini, dan membiarkan semua iblis tahu bahwa ini adalah jebakan. Maka tidak akan ada lagi iblis yang mengambil umpannya. Jika mereka berbicara dengan keras, suara mereka akan menyebar jauh, jadi membuat pengumuman ini tidak akan sulit. Bab 0765, Skema Curang. Bahkan jimat kunci jiwa utara gelap tidak bisa menjebak Wu Yu. 800 ribu orang di luar terkejut dengan tingkat keterampilan melarikan diri ini. Itu bukan pertama kalinya. Bahkan banyak pembudidaya Daoku Eri tidak mengatakan apa-apa. Mereka saling memandang dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mengerti mengapa Wu Yu berani menjadi begitu terkenal. Jelas, dia sangat percaya diri dengan keterampilan melarikan diri, dan sampai sekarang, dia belum membuat kesalahan. Dia bahkan telah melarikan diri dari jimat kunci jiwa utara gelap. Memang tidak banyak cara tersisa untuk berurusan dengan Wu Yu, kecuali para pembudidaya bela diri top itu berani mempertaruhkan reputasi mereka dan menyerangnya. Jika itu masalahnya, pembenaran yang baik akan diperlukan karena Ku Yin dari tentara naga yang masih ada di sini. Sekarang orang-orang dari negara kuno Yan Huang sedang menonton dengan penuh minat. Sementara suku utara kegelapan merasa malu, orang-orang dari negara kuno Yan Huang mendapatkan wajah dan semuanya tersenyum. Mereka telah memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk membawa Wu Yu kembali ke negara kuno Yan Huang setelah pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Bahkan jika mereka gagal kali ini, setelah mereka kembali dan melapor ke keluarga kerajaan Yan Huang, orang berpangkat tinggi secara pribadi akan membawa Wu Yu kembali dari kerajaan utara kegelapan. Pada kenyataannya, Ku Yin telah melaporkan kinerja Wu Yu dalam pertempuran utara gelap untuk supremasi kepada banyak pejabat senior di negara kuno Yan Huang. Setelah mendengarkan deskripsi terperinci, mereka harus membuat keputusan. Sebagai negara paling kuat di wilayah kuno Yan Huang, Ku Yin masih percaya diri. Pada saat ini, dia juga memperbarui mereka pada taktik dengan jimat kunci jiwa utara gelap. Dia percaya bahwa ini akan memaksa pejabat yang sangat berkuasa untuk membuat keputusan. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari negara kuno Yan Huang, tetapi jika ini terus berlanjut, maka dia benar-benar akan menjadi bagian dari suku utara kegelapan. Setidaknya itulah yang dipikirkan Ku Yin. Pertempuran utara kegelapan untuk supremasi belum berakhir dan Wu Yu adalah kuda hitam terbesar. Itu adalah ketegangan besar pada apakah dia bisa bergegas ke sepuluh besar dan mempertahankan posisi di sana. Di penjara laut hantu, Wu Yu memfokuskan kembali energinya untuk berburu iblis dan bersaing dengan yang lain dalam kecepatan mendapatkan jaring jiwa mati. Dia cepat dalam beberapa hari pertama, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Wu Yu melepaskan semakin banyak doppelganger, tetapi ada lebih sedikit iblis yang jatuh ke dalam perangkapnya. Terlalu sedikit yang menjadi mangsa. Mungkinkah iblis di penjara laut hantu ini semuanya terbunuh? Itu tidak mungkin, ada banyak iblis di setiap pertempuran utara gelap untuk supremasi. Sepuluh tahun adalah waktu yang cukup untuk menangkap banyak tawanan perang. Itu tidak mungkin, jadi Wu Yu juga bertanya pada Putri Yu Sui. Putri Yu Sui juga mengatakan bahwa situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selalu ada banyak iblis yang tersisa di penjara laut hantu. Mereka bersembunyi untuk mendapatkan kesempatan bebas lagi. Selain itu, tingkat pembunuhan iblis tetap sama untuk peserta lain. Aku hanya bertanya-tanya. Aku tahu alasannya. Putri Yu Sui menemukannya dalam waktu kurang dari sehari dan mendekati Wu Yu. Apa alasannya? Itu salah satu kakak laki-laki kerajaanku, orang yang menyergapmu sebelumnya. Dia mengatakan kepada banyak orang untuk menyebarkan pesan jebakan doppelgangermu kepada iblis. Mereka membicarakannya di mana-mana. Iblis dapat mendengarnya dengan mudah. Ketika mereka menyebarkan berita, mereka mungkin menghindari doppelganger Wu Yu juga. Jika tidak, Wu Yu akan mendengarnya. Saya pikir sebagian besar iblis yang tersisa di penjara laut hantu mengetahuinya. Karena itu masalahnya, maka akan sulit bagi jebakan doppelganger Anda untuk menjadi efektif lagi. Setan tahu bahwa doppelganger Anda tidak memiliki jimat pelanggar kegelapan. Dan bahwa tubuh aslimu kuat. Ketika mereka melihatmu, mereka mungkin takut. Putri Yu Sui kesal. Orang-orang ini, mereka hanya suka menggunakan skema curang. Jika itu masalahnya, maka Wu Yu akan sedikit sakit kepala. Keuntungan terbesarnya telah hilang sekarang. Ini terjadi karena kamu telah menarik terlalu banyak perhatian dan menyinggung banyak orang. Itu karena kamu bukan dari suku utara kegelapan sehingga semua orang menargetkanmu. Setelah pertempuran utara kegelapan untuk supremasi, kamu lebih baik tetap di sampingku. Jika tidak, saya khawatir orang akan menyergap Anda. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan kekhawatiran. Tidak disangka dia menjadi begitu lembut. Wu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao saya adalah untuk bergerak maju dengan berani. Sekarang tujuan saya untuk pertempuran supremasi utara gelap ini adalah untuk mendapatkan tempat pertama. Jadi saya tidak bisa bersembunyi. Saya tidak dapat membantu jika saya menarik perhatian. Lagi pula, ini adalah risiko. Apapun yang terjadi setelah ini berakhir adalah yang kedua. Perhatian terpenting saya saat ini adalah bagaimana membunuh lebih banyak iblis. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, itu memang cerita yang berbeda. Putri Yu Sui juga harus mengerti. Iya, jika kamu mendapatkan tempat pertama dan menerima Dark North Royal Obelisk, maka namamu akan menyebar ke seluruh Jambu Rilem. Semua orang akan tahu bahwa Dark North Battle for Supremacy of the Dark North Kingdom dimenangkan oleh seseorang dari Dong. Sang Divine Kontinen namamu akan terkenal, dan setelah itu, baik orang muda maupun orang tua dari Dark North Tribe akan kesulitan menyerangmu karena takut kehilangan nyawamu di sini. Karena pertama, negara kuno Yan Huang pasti tidak akan senang dengan itu, dan kedua, seluruh Jambu Rilem akan memperlakukan kerajaan utara kegelapan seperti lelucon. Anda hanya perlu menang dan kemudian, tidak peduli bagaimana kinerja Anda, Anda akan aman. Petik 2. Itu akan benar jika diam menjadi terkenal. Setiap orang yang ingin menyerangnya akan khawatir akan malu jika ketahuan. Ini terutama berlaku untuk orang-orang dari suku utara kegelapan. Orang-orang akan berpikir bahwa mereka diam-diam menyerangnya karena mereka tidak bisa secara terang-terangan mengalahkan Wu Yu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kejuaraan, setidaknya masuk ke sepuluh besar. Semakin tinggi peringkatmu, semakin aman kamu. Dia tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan sekarang. Satu-satunya pendukungnya adalah Putri Yu Sui. Terkadang, Anda harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan sumber daya dan tidak bisa hanya bersembunyi dengan pengecut. Karenanya, dia harus berusaha melindungi dirinya sendiri di dunia ini. Sebenarnya, dia benar-benar jenius ketika hanya berbicara tentang kekuatan pertempuran. Jenius teratas adalah bakat yang ingin ditarik oleh setiap kerajaan di alam jambu. Wu Yu sekarang berusaha menjadi terkenal. Semakin terkenal dia, semua orang akan waspada menyerangnya secara terbuka. Bagaimanapun, semua orang akan mengakui bahwa dia berbakat. Jadi, saya masih harus mencari cara untuk mendapatkan kejuaraan. Tolong beritahu saya jika ada perubahan. Putri Yu Sui tidak bisa banyak membantu dalam situasi ini, jadi Wu Yu membiarkannya melanjutkan pertarungannya sendiri. Lagi pula, dia juga ingin menjadi lebih kuat. Selama lebih dari 20 hari berikutnya, Wu Yu terjebak. Dia mencoba banyak cara, tetapi tingkat koleksi Dead Soulsnet-nya telah turun terlalu banyak. Dalam satu bulan, dia hanya memburu lebih dari 30 Dead Soulsnet. Sementara tarifnya turun, yang lain mempertahankan tingkat pengumpulan aslinya. Sekarang dia seharusnya jatuh peringkat dan bahkan tidak berada di 50 besar. Hanya ada 2 bulan tersisa. Sepertinya dia tidak punya harapan lagi untuk masuk 10 besar, dan jika dia mengikuti tren ini, ketika pertempuran utara kegelapan untuk supremasi berakhir, dia mungkin akan keluar dari 100 besar atau bahkan 200 teratas. Pada saat itu, tidak ada yang akan memperhatikan bahkan jika dia dikuburkan secara langsung. Menjelang akhir, semua orang mengejar dengan kecepatan tinggi, bahkan iblis pun melawan balik dengan ganas. Mereka semua bertarung untuk mendapatkan lebih banyak jimat pelanggar kegelapan. Dari Sadower, pertempuran sedang berlangsung di mana-mana, hanya pihak Wu Yu yang tampak dingin dan tenang. Dia tidak memiliki banyak keuntungan dalam kekuatan pertempuran. Ada banyak jenius di tingkat ke-9 atau ke-10 dari alam transformasi roh primordial. Mereka jauh lebih efisien daripada dia. Ketenaran yang dia dapatkan dari bulan lalu sekarang hampir hilang. Dia telah menghilang dari perhatian penonton, dan ini cukup berbahaya bagi Wu Yu karena semua orang sudah tahu bahwa dia telah menerima warisan tingkat tinggi tetapi bukan ketenaran. Dalam dua bulan yang tersisa, jika dia masih tidak dapat menemukan cara untuk menerobos, maka dia akan menemui banyak masalah ketika dia keluar. Pada saat ini, orang yang paling bahagia adalah pangeran Yu Yan dan kelompoknya. Sementara mereka gagal membunuh Wu Yu, mereka berhasil memberikan pukulan berat padanya. Sekarang 800 ribu orang kebanyakan mengejek ketika mereka berbicara tentang Wu Yu. Metode berburu Wu Yu menggunakan doppelganger-nya menarik, tetapi aturannya juga memungkinkan orang lain untuk mengungkapkan metodenya. Bagaimanapun, ini adalah sebuah kompetisi. Sekarang iblis pada dasarnya mengabaikan doppelganger Wu Yu. Lagi pula, mereka tahu itu jebakan. Sementara harapan sangat minim, Wu Yu masih tenang. Dia sedang memikirkan cara dengan Minglong. Meskipun tingkat mereka menemukan iblis lebih lambat, dia tidak menyerah. Apakah kamu takut? Sebelumnya, aku juga luar biasa. Itu sebabnya aku berakhir seperti ini, kata Minglong kepadanya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Saya pikir itulah cara dao kita. Bahkan jika kita mati, kita akan mati tanpa penyesalan. Kita tidak akan meringkuk untuk bertahan hidup. Yang kita inginkan adalah hati dao yang hebat. Mungkin itu adalah karena dia telah menemukan hal-hal yang ditinggalkan oleh Gritsage, Heavens Equal di Taigu Immortal 4 secara kebetulan bahwa Wu Yu telah membuat peningkatan besar dalam pemahamannya tentang dao. Itu juga alasan mengapa dia bisa tetap tenang dalam keadaan buruk seperti itu dan tidak menyesali keputusannya. Terlalu Dini untuk mengatakan bahwa itu sudah berakhir ketika masih ada dua bulan lagi. Dia punya perasaan bahwa ini bukan akhir. Pada saat ini, bulan Purnamananshan muncul di hadapannya dan menyeringai padanya. Meski tampan, Wu Yu merasa ekspresinya terlihat cabul. Sepertinya kamu mengalami masalah. Kamu terlihat tidak bahagia. Apakah kamu diganggu? Apakah kamu membutuhkan bosmu untuk melindungimu? Jangan datang ke sini hanya untuk menjadi orang yang sibuk dan membuang waktuku. Oh, begitukah? Tapi, kebetulan, aku sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuatmu mendapatkan kejuaraan. Benar-benar luar biasa. Bulan Purnamananshan tersenyum dan menatapnya. Dia melambaikan penggemar kecantikannya dengan ringan. Bab 0766, Metode Untuk Menemukan Setan Wu Yu tidak ragu bahwa bulan Purnamananshan adalah keberadaan yang misterius. Setidaknya dia adalah iblis paling berbakat yang pernah ditemui Wu Yu. Dia juga eksistensi yang mirip dengannya. Jika semuanya berjalan lancar dan dia masih memiliki kemungkinan mencapai keabadian setelah bertahun-tahun, maka warisan abadi Marsal Tianpengnya mungkin memang lebih kuat daripada Great Sage, Heavens Equals. Karena pihak lain mengatakan itu dan sepertinya ingin membantunya, Wu Yu bertanya dengan tulus, apa metode untuk membantu saya mendapatkan tempat pertama. Bulan Purnamananshan menyeringai dan berkata, ini adalah kemampuan pribadi saya, saya memiliki metode untuk menemukan iblis. Dalam jangkauan seluruh penjara laut hantu ini, saya tahu dengan sangat jelas di mana setiap iblis berada. Bahkan iblis dengan persembunyian terbaik bintik-bintik, aura iblis mereka tidak bisa lepas dari hidungku. Memang, hidung babi hutan ini berkesan. Wu Yu percaya dengan sepenuh hatinya bahwa dia yang menerima warisan abadi Marsal Tianpeng dapat memiliki kemampuan seperti itu. He he, terus terang, aku akan membawamu ke semua idiot ini dari wilayah laut jiwa mati dan membiarkanmu mendapatkan jaring jiwa mati mereka. Bagi Wu Yu, ini memang kesempatan untuk membalikkan keadaannya. Mendengar kata-kata ini, kesannya tentang bulan Purnamananshan menjadi lebih baik. Setidaknya dia benar-benar bisa sangat membantunya. Ada pun apakah dia mengatakan yang sebenarnya, yang harus mereka lakukan hanyalah mencoba dan dia akan tahu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan pencarian iblis yang menakutkan ini, maka tingkat pengumpulan barunya bahkan mungkin melampaui itu dengan metode doppelganger memikat iblis. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Wu Yu benar-benar sederhana dan langsung pada saat-saat seperti itu. Pasti ada tujuan lain untuk kemunculan tiba-tiba pihak lain. Bulan Purnamananshan tersenyum dan berkata, untuk ini, sama seperti sebelumnya, jadilah pengikut saya dan ikuti perintah saya di masa depan. Kesepakatan atau tidak ada kesepakatan? Ini tidak bisa dinegosiasikan. Saya bisa memperlakukan Anda sebagai teman, namun Anda ingin memperlakukan saya sebagai pengikut Anda. Apakah itu pantas? Sebenarnya, Wu Yu tahu bahwa dia mungkin hanya bercanda. Itu seperti yang dia harapkan. Bulan Purnamananshan menjadi serius dan berkata, lupakan saja, saya akan berhenti menggoda Anda. Kami tidak akrab, jadi saya akan langsung. Saya ingin Anda menggunakan doppelganger Anda untuk memilih pembudidaya bela diri yang cocok untuk saya. Saya ingin mendapatkan lebih banyak darkness breaching talisman untuk mencapai 30. Saya masih membutuhkan beberapa. Ini adalah kerjasama. Tujuannya adalah untuk pergi, tetapi sebenarnya ada sangat sedikit pembudidaya bela diri di sekitar. Hanya ada seribu, dan mereka tersebar, jadi sebenarnya cukup sulit untuk menemui mereka. Selain itu, iblis tidak bisa saling berdekatan. Begitu mereka dekat, jaring jiwa mati mereka akan aktif. Dengan bantuan doppelganger Wu Yu, dia juga bisa mencari lebih cepat. Tentu saja, dengan kemampuan Bulan Purnamananshan, Wu Yu memperkirakan akan mudah baginya untuk melampaui 30 setelah 2 bulan. Dia dapat menyetujui permintaan ini, tetapi dia merasa bahwa Bulan Purnamananshan akan memiliki beberapa permintaan lain. Memang, pihak lain melanjutkan, ini adalah syarat pertama, dan itu seharusnya mudah bagimu. Ada syarat kedua. Silakan lanjutkan. Pihak lain menawarkan bantuan besar kepadanya. Wu Yu menginginkan pertukaran yang adil dan tidak ingin mengambil keuntungan dari pihak lain. Karena mereka saling membantu, tidak apa-apa jika tingkat kesulitannya hampir sama. Saya bukan iblis dari wilayah Laut Jiwa Mati, jadi saya tidak memiliki kebencian yang besar terhadap Kerajaan Utara Kegelapan. Petik 2. Penjelasan ini terdengar jauh lebih normal. Sebenarnya, Wu Yu bisa mengerti meskipun dia tidak menjelaskan, karena mereka berdua menghadapi masalah yang sama. Wu Yu membutuhkan Putri Yu Sui untuk menjamin bahwa dia dapat memiliki identitas yang benar dan bersih. Dan Bulan Purnamananshan adalah iblis, jadi statusnya di sini hanya akan lebih rendah. Dia juga membutuhkan seseorang untuk memberinya identitas. Setidaknya ketika dia berjalan di sepanjang jalan, semua orang akan mengenali bahwa dia adalah teman atau pelayan Wu Yu dan tidak akan takut atau menyerangnya. Bagaimanapun, Wu Yu terkenal, dan jika dia mengikuti Wu Yu, maka setidaknya ketika dia berada di tempat terbuka dan orang-orang ingin menyerangnya, mereka masih harus mempertimbangkan Wu Yu. Dia berada dalam situasi yang sama dengan Wu Yu. Oleh karena itu, Wu Yu benar-benar memahaminya. Meskipun dia juga memiliki bakat luar biasa, dia adalah iblis, jadi akan lebih sulit baginya untuk berada di Kerajaan Utara Kegelapan. Dia ingin bebas dan berhenti bersembunyi di tempat yang begitu gelap, menjalani kehidupan yang menakutkan. Dia juga menginginkan identitas. Mendengar ceritanya, dia benar-benar merasa seperti mereka adalah saudara dalam masalah. Tidak diragukan lagi, pihak lain tampak jauh lebih tulus sekarang di mata Wu Yu. Hanya dua permintaan ini. Apakah Anda memberitahu orang lain bahwa saya adalah teman atau budak Anda, saya tidak peduli. Tentu saja, Anda tidak dapat memerintah saya. Jika Anda setuju, maka kita dapat saling membantu. Jika tidak, saya tidak punya yang lain. Ide, setidaknya saya merasa bahwa kita mengalami nasib yang sama. Saya dalam keadaan yang lebih sedih dari Anda. Saya praktis dibesarkan di penjara laut hantu. Petik dua. Pihak lain telah mengatakan begitu banyak untuk memberi Wu Yu kesempatan untuk mempertimbangkan. Wu Yu mengambil keputusan dengan cepat. Dia sangat langsung dan langsung berkata, tidak masalah, kesepakatan. Itu benar-benar cepat. Kamu benar-benar hebat, pria yang tidak banyak bicara. Aku hanya memiliki satu orang tua yang membosankan untuk diajak bicara untuk waktu yang lama dan telah bertahan sampai aku sakit. Sekarang aku akhirnya bertemu seseorang yang aku bisa bicara. Aku lebih berisik. Tapi aku sangat tampan, jadi tidak masalah bahkan jika aku berisik. Kipas di tangan bulan Purnama Nanshan tiba-tiba berubah. Itu berubah menjadi cermin. Dia melihat ke cermin dan mengacak-acak rambutnya. Tampan. Ungkas dia secara emosional. Oh ya? Apakah anda memiliki seseorang yang bersembunyi di dalam Ruyi Jingu Bang Anda? Apakah itu memiliki master sebelumnya? Bulan Purnama Nanshan tiba-tiba memikirkan hal ini. Ada. Wu Yu mengangguk. Apakah dia juga orang tua yang mengerikan, dan sangat bau. Tumbuh omong kosong sepanjang hari. Seperti babi bodoh. Bulan Purnama Nanshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Dia gadis kecil yang sangat cantik. Wu Yu dipaksa mengatakan itu oleh Ming Long. Ming Long. Sebenarnya, dia merasa bahwa Ming Long adalah wanita tua yang jahat. Sial. Itu sebenarnya tipeku. Ya dewa, ini benar-benar tidak adil. Aku sangat tampan dan kamu memberiku seorang lelaki tua yang bodoh. Dia sangat jelek dan kamu memberinya seorang gadis kecil. Ini tidak masuk akal. Tidak. Aku ingin beralih denganmu. Bulan Purnama Nanshan sangat marah sehingga dia hampir menangis. Jangan bodoh. Sekarang kita telah mencapai kesepakatan. Jangan buang waktu lagi. Biarkan aku melihat bakatmu dalam mencari iblis. Aku harap kamu tidak hanya membual. Bulan Purnama Nanshan belum terbukti kemampuannya belum. Jadi semuanya tentatif. Dia juga tidak tahu seberapa berbakat pesta bulan Purnama Nanshan itu. Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Kalau begitu mari kita lihat dan lihat. Tetapi untuk mencegah penonton memperhatikan, aku akan mencarimu dalam tiga hari. Pada saat itu, aku mungkin menyembunyikan diriku dan mengarahkanmu ke suatu arah. Di waktu yang tersisa, aku mungkin akan berhenti muncul di hadapanmu. Lagi pula, ketika mereka berbicara, penonton masih bisa melihat. Sekarang Wu Yu menghadapi masalah, dan jika dia tiba-tiba bangkit kembali setelah pertemuan mereka, mungkin orang lain akan tahu bahwa mereka telah bekerjasama. Kerjasama antara pembudidaya bela diri dan iblis belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Wu Yu tidak cemas selama tiga hari itu. Adapun mengikuti Wu Yu ketika ini berakhir, ini adalah sesuatu yang harus didiskusikan ketika mereka keluar. Sekarang keduanya memiliki tujuan yang sama. Yang satu ingin keluar, sementara yang lain menginginkan kejuaraan. Wu Yu terus mencari setan. Setelah tiga hari, bulan Purnama Nanshan muncul seperti yang diharapkan. Tentu saja, dia bersembunyi dan berbicara dengan Wu Yu secara rahasia untuk membimbingnya ke suatu arah. Dan yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Kebenaran telah diverifikasi. Hidung babi hutan benar-benar tajam. Ini mungkin terkait dengan warisan Marsikal Tianpeng juga. Bulan Purnama Nanshan dapat mengunci iblis bahkan ketika mereka terpisah beberapa lid satu. Dia pada dasarnya bisa mengkonfirmasi kemampuan mereka setelah mencium aura iblis mereka. Dia langsung mengabaikan mereka yang berada di atas tingkat ke-9 dari alam transformasi roh primordial dan membawa Wu Yu langsung ke mereka yang berada di bawah tingkat ke-8 dari alam transformasi roh primordial. Mereka yang bersembunyi dengan baik, tidak peduli seberapa jauh mereka bersembunyi, tidak bisa lepas dari radar Bulan Purnama Nanshan. Di bawah bimbingannya, Wu Yu dengan sangat cepat menemukan iblis pertama. Dari saat dia mulai menunjukkan jalan ke saat dia menemukan iblis itu, hanya kurang dari satu jam berlalu. Dan ini adalah iblis alam transformasi roh primordial tingkat ke-6, seseorang yang Wu Yu dapat dengan mudah mengalahkan dan mengambil jaring jiwa mati mereka. Ayo pergi, yang berikutnya. Kali ini, dia membutuhkan waktu lebih dari satu jam, tetapi dia menemukan iblis yang dia cium. Dengan bantuannya, Wu Yu mendapatkan Dead Souls Net ke-2. Pada tingkat ini, Wu Yu menyadari bahwa tidak akan ada masalah baginya untuk mendapatkan kejuaraan, meskipun dia telah banyak tertinggal di bulan sebelumnya. Bulan Purnama Nanshan memang luar biasa. Kamu tidak harus mengidolakan saya. Saya sudah sangat berbakat sejak muda. Orang lain selalu menatap saya dengan kagum. Saya sudah terbiasa dan tidak akan lagi merasa bangga akan hal itu. Bulan Purnama Nanshan tertawa bangga. Wu Yu menahan diri untuk hari ini, tetapi masih mendapatkan 10 jaring jiwa mati. Dengan kecepatan ini, dia bisa mendapatkan 300 dalam sebulan dan 600 dalam dua bulan. Dia sebelumnya memiliki sekitar 300 dan mungkin akan berakhir dengan sekitar 800. Pada saat itu, orang pertama mungkin hanya memiliki sekitar 600. Setelah satu hari, Wu Yu tahu bahwa selama tidak ada masalah yang muncul, dia seharusnya bisa mendapatkan kejuaraan pertempuran supremasi utara kegelapan. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada Bulan Purnama Nanshan. Kami hanya mendapatkan apa yang kami butuhkan. Hal kecil ini sangat kecil bagiku. Kamu tidak perlu menikahiku karena rasa terima kasih. Setiap kali sesuatu dikatakan, Bulan Purnama Nanshan akan sangat bangga. Bab 0767, Tiga Pangeran, Dua Putri. Dapat dikatakan bahwa di penjara laut hantu, tidak ada satu iblis pun yang bisa lolos dari hidung Bulan Purnama Nanshan. Bertemu dengannya di sini adalah keberuntungan Wu Yu. Dengan bantuannya, Wu Yu memburu iblis, dan juga membantunya mengunci posisi para pembudidaya bela diri. Keduanya terus maju dengan cepat. Terutama Wu Yu, kemajuannya sangat luar biasa. Dalam sehari, dia akan mendapatkan setidaknya 10 jaring jiwa mati. Pada hari yang baik, dia bahkan akan mendapatkan lebih dari 20. Ini adalah nilai bulan yang buruk. Giliran yang mengubah permainan ini adalah sesuatu yang tidak disadari oleh para pembudidaya bela diri yang tersisa di penjara laut hantu. Karena metode seperti itu sama sekali tidak jelas. Oleh karena itu, itu telah berlangsung selama sebulan, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Tapi peningkatan mendadak Wu Yu jelas disaksikan oleh 800 ribu orang di luar. Dia hampir terus-menerus melawan iblis. Wu Yu, dengan bantuan Bulan Purnama Nanshan, telah meroket dalam waktu sebulan. Adapun yang di luar, mereka benar-benar tercengang di waktu bulan ini. Kejutan dan keterkejutan mereka terus bertambah. Yang paling tak tertahankan, menurut perhitungan mereka, jaring jiwa mati Wu Yu sudah menempatkannya di tempat ketiga. Dan dia tidak jauh di belakang dua yang pertama. Dengan kecepatannya, dia diharapkan untuk menempati posisi pertama dalam beberapa bulan yang tersisa. Banyak yang tidak tahan untuk ini. Tapi keindahan dari semua itu adalah Ku Yin ada di sini. Selain itu, pertempuran utara kegelapan untuk supremasi menjamin keadilan mutlak, sehingga mereka tidak dapat ikut campur. Karena itu, meskipun mereka tidak tahan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Wu Yu menjadi pusat diskusi. Wu Yu sendiri bisa menebak bagaimana penampilannya mengejutkan mereka. Semua orang gelisah dan melotot, memerah karena amarah mereka yang membara, seolah-olah mereka semua telah ditampar. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa dia meledak dalam dua bulan terakhir ini? Dia kacau sampai bulan keempat dan kemudian meledak di bulan kelima. Apa yang terjadi di tengah? Bisakah dia memperbaiki dirinya dengan yang lain? Mistik yang menakutkan. Mungkin begitu. Mungkin dia sudah memiliki metode untuk berburu iblis. Itulah sebabnya dia bekerja sangat keras untuk bergabung dengan pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Tapi dia sangat pintar. Itu sebabnya dia menggunakan metode lain di awal, dan hanya menggunakan yang ini. Menuju akhir. Semua ini hanyalah spekulasi. Siapa yang bisa mengetahui kebenarannya? Masalahnya, jika dia mendapat tempat pertama pada akhirnya, itu akan menjadi lelucon. Seluruh kerajaan utara kegelapan akan dianggap sebagai lelucon besar. Itu benar. Di masa depan, semua pemuda kerajaan utara kegelapan akan menundukkan kepala karena malu. Pertempuran utara kegelapan untuk supremasi adalah peristiwa besar, tetapi orang luar dinobatkan sebagai juara, dan dengan semua orang menonton juga. Apa yang harus kita lakukan? Aturan pertempuran utara kegelapan untuk supremasi adalah tidak ada yang bisa ikut campur begitu itu dimulai. Bahkan keluarga kerajaan utara kegelapan tidak bisa ikut campur, apalagi kita. Saat ini, tidak ada seorang pun selain peserta di dalam yang dapat menghentikan Wu Yu. Saya pikir saat ini, mereka akan menemukan cara untuk memberi tahu para pesaing bahwa Wu Yu telah melampaui mereka. Itulah satu-satunya cara. Aku harap para pangeran dan putri dapat membawa kemuliaan bagi kerajaan utara kegelapan. Apakah kamu melihat wajah orang-orang suku Yan Huang? Wu Yu bahkan bukan bagian dari suku Yan Huang, tetapi mereka memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka karena mereka melihat bahwa dia berkinerja baik. Mengoleskan bubuk emas ke wajah mereka. Petik 2 Ya, aneh, bukan. Seolah kekuatan Wu Yu ada hubungannya dengan negara kuno Yan Huang. Saat ini, kontingen negara kuno Yan Huang tersenyum puas, yang menjengkelkan. Jika bukan karena fakta bahwa suku Yan Huang sulit dihadapi, mereka mungkin sudah diusir. Selain suku Yan Huang, pertempuran utara kegelapan untuk supremasi juga telah mengundang beberapa pembudidaya bela diri dari negara adidaya utama di wilayah kuno Yan Huang. Karena itu, orang-orang di luar tidak bisa berbuat apa-apa tentang Wu Yu. Mereka hanya bisa membiarkannya berlanjut. Dan bahkan jika Wu Yu menang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika hanya suku utara kegelapan yang hadir, mereka mungkin bisa memikirkan cara untuk mengeluarkan Wu Yu. Bagaimanapun, secara historis belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang luar untuk memenangkan pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Saat ini, bahkan Yu Sang sendiri bermasalah. Dia tidak menyangka Wu Yu akan mencapai level ini. Yang dia khawatirkan adalah perubahan pada Wu Yu yang telah terjadi selama empat bulan. Sepertinya tidak ada yang terjadi, tetapi tiba-tiba, tidak ada iblis yang bisa lepas dari pandangannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah mempelajari sesuatu, beberapa teknik dao atau mistik yang mengagumkan, mungkin. Gelombang yang dibangkitkan Wu Yu masih jauh dari selesai. Setiap iblis yang dia bunuh dan setiap jaring jiwa mati yang dia dapatkan diawasi dengan napas tertahan dan emosi yang naik turun. Wajah pucat dan orang-orang gemetar karena marah yang membuat mereka ingin pergi. Semua emosi ini bergema di seluruh kerumunan. Wu Yu bisa menebak bahwa semua ini sedang terjadi, tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Putri Yusue kira-kira tahu berapa banyak jaring jiwa mati yang dimiliki 10 jenius teratas. Dia memperkirakan bahwa dia berada di 5 besar, dan bahkan mungkin 3 besar. Dia juga bisa menjamin bahwa dia akan berada di tempat pertama dalam waktu 10 hari. Dan dalam waktu 20 hari yang tersisa, dia akan memperkuat posisinya. Bagaimanapun, semua orang akan memiliki upaya terakhir menjelang akhir. Adapun iblis, mereka juga akan bergegas keluar seperti orang gila. Ini akan menjadi pesta siput menjelang akhir. Jika Wu Yu bisa mendapatkan jaring jiwa mati yang cukup sebelum itu untuk memimpin dengan nyaman, maka dia tidak akan takut disusul ketika jumlah iblis meningkat tajam. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertemu dengan beberapa peserta yang merupakan pembudidaya transformasi roh primordial tingkat 10. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan Wu Yu. Wu Yu tahu bahwa mereka tidak hanya tidak tahu siapa dia, dan berapa banyak jaring jiwa mati yang dia miliki, tetapi mereka juga tidak tahu berapa banyak dia telah tumbuh saat ini. Ini adalah hal yang baik, terbaik jika bisa bertahan lebih lama. Misalnya, jika para pangeran dan putri itu tahu bahwa dia telah naik ke tiga besar, mereka akan kehilangan akal. Lagipula, ini adalah wilayah suku utara kegelapan. Aku bertaruh dalam beberapa hari, mereka semua akan tahu bahwa kamu telah menyusul. Pada saat itu, tipe kerajaan itu pasti akan menimbulkan masalah bagimu, bulan Purnama Nanshan berkata. Wu Yu telah memikirkan hal ini juga. Ini tak terelakkan, dia hanya harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Jimat kunci jiwa utara gelap dari sebelumnya masih segar dalam ingatannya. Dan jika ada lebih banyak tindakan yang diambil untuk menghentikannya, itu hanya akan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, jumlah musuh yang cemburu pasti akan meningkat sekarang. Siapapun dari suku utara kegelapan mungkin akan tahu penghinaan yang akan mereka hadapi jika Wu Yu diizinkan untuk menang. Tebakan Wu Yu benar tentang uang itu. Setelah lima hari lagi, jumlah Dead Souls net-nya telah menembus 700, dan dia menganggap bahwa dia berada di tempat pertama sekarang. Pasti ada keributan di luar. Dia merasa bahwa dia harus sedikit lebih berhati-hati. Lagipula, suasananya tampak agak aneh beberapa hari ini. Semua orang menatapnya dengan aneh. Dia merasa bahwa berita tentang tingkat mencengangkan yang dia peroleh dari Dead Souls nets pasti sudah tersebar. Pesaing yang tersisa semua harus tahu. Mereka yang tidak percaya diri dalam berurusan dengan Wu Yu tidak bisa bertindak. Mereka yang tidak percaya diri dalam menangkap Wu Yu juga tidak bisa bertindak. Yang tersisa hanyalah segelintir orang terkuat dalam kelompok peserta ini. Tebakan Wu Yu tidak jauh. Di beberapa sudut penjara laut hantu, lebih dari 20 orang telah berkumpul. Mereka semua adalah pembudidaya transformasi roh primordial tingkat 10. Hitungan Dead Souls nets mereka pada dasarnya semuanya berada di 30 besar, yang berarti bahwa mereka adalah orang-orang terkuat di Kerajaan Utara kegelapan di bawah usia 100 tahun. Mereka semua sangat dekat dengan Daokue Raiying Tri Disaster Srilem. The Daokue Raiying Tri Disaster Srilem adalah tahap paling penting dalam mencapai keabadian. Gelombang demi gelombang orang memasuki tahap ini. Meskipun ada banyak orang yang meninggal di alam ini, mimpi untuk menjadi abadi mendesak generasi demi generasi para pembudidaya bela diri untuk bercita-cita. Mereka akan menjadi elit Kerajaan Utara kegelapan dalam 100 tahun lagi. Semua pria dan wanita muda yang berkumpul bersama adalah yang terbaik. Semuanya sangat serius. Tanpa ragu, target mereka adalah Wu Yu. Dari ekspresi muram di sekitar, mereka sangat tidak senang dengan situasi saat ini. Pangeran Yu Yan ada di antara mereka. Wajahnya paling hitam, karena dia telah melukai Wu Yu dengan serius di tengah pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Bahkan dia tidak bisa mengerti bagaimana Wu Yu mengabaikannya. Dia tiba-tiba menerima berita itu dalam beberapa hari terakhir, dan telah dibingungkan olehnya. Dia telah melupakan Wu Yu pada bulan lalu. Dan sekarang setelah kebenaran terbentang di hadapannya, dia merasa seperti telah ditampar dengan keras. Dia bahkan merasa sedikit malu untuk berdiri di antara mereka sekarang. Adapun Duan Yi, dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Dari para pemimpin di sini, ada tiga pangeran dan dua putri. Hanya putri Yu Sui yang tidak ada di sini. Selain mereka, ada juga beberapa jenius elit lainnya. Tingkat kultivasi mereka kira-kira sama dengan bangsawan, hanya saja mereka berasal dari keluarga yang sedikit kurang terkemuka. Ketiga pangeran itu adalah Pangeran Yu Yang, Pangeran Yu Yan, dan Pangeran Yu Ying. Kedua putri itu adalah Putri Yu Yu dan Putri Yu Suan. Mereka semua adalah kakak dan adik dari Putri Yu Sui. Bahkan yang termuda memiliki 20 tahun di Putri Yu Sui, dan sudah memiliki pendamping Dao. Pangeran Yu Yang adalah yang tertua, dan kata-katanya paling berbobot di antara kelompok ini. Bab 768 Pangeran Yu Yang saat ini berdiri di posisi tengah. Semua orang menerima berita itu dengan buruk, termasuk Pangeran Yu Yang sendiri. Pangeran Yu Yang proporsional, dan tidak kekar seperti Pangeran Yu Yan. Dia memiliki suasana yang lebih kekaisaran tentang dia. Setiap gerakannya, dan sorot matanya, dipenuhi dengan cadangan yang ketat. Saat ini, wajahnya jauh lebih normal daripada yang lain, meskipun suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak membiarkan amarahnya terlepas. Seringkali orang-orang seperti itu memiliki tingkat yang lebih dalam dari mereka. Di sampingnya adalah Pangeran Yu Yang. Pangeran ini jauh lebih kurus, lebih seperti seorang pemuda. Tapi dia memiliki mata yang keras, dan gerakannya yang kasar. Dia terlahir sebagai pembunuh, dan karakter yang pendiam. Adapun Putri Yu Yu dan Putri Yu Suan, mereka adalah kakak perempuan dari Putri Yu Suan. Mereka sudah menikah, dan terlihat mirip dengan Putri Yu Sui. Namun, mereka sedikit lebih dewasa dalam keanggunan mereka. Salah satunya berapi-api dan bersemangat, dan yang lainnya menyendiri dan elegan. Mereka memiliki kepribadian yang kontras. Saya pikir tidak ada yang menyangka Wu Yu akan mengalami transformasi dalam beberapa bulan singkat. Saat ini, jumlah jaring jiwa mati yang dia miliki mungkin sudah mengamankan tempat pertama untuknya. Para tetua juga mengatakan bahwa saat ini, hanya kita yang bisa hentikan dia. Misi kami adalah, dibawa peringatan untuk tidak melanggar aturan pertempuran utara gelap untuk supremasi terlalu buruk, mengirim Wu Yu keluar dari penjara laut hantu dalam bulan terakhir ini, kata Pangeran Yu Yang. Apa yang dia bicarakan bukanlah pelanggaran serius, dan bukan kepatuhan penuh terhadap aturan. Semua orang tahu apa konsekuensinya jika Wu Yu berakhir di tempat pertama. Seribu dari kita akan selesai. Saat ini, seluruh kerajaan utara kegelapan sedang panik. Saya merasa bahwa bahkan jika kita benar-benar melanggar aturan, itu masih lebih baik daripada membiarkan Wu Yu mengambil tempat pertama, kata Pangeran Yu Yang dengan murung. Kuncinya adalah kamu bahkan mencoba desain roh pengunci jiwa utara gelap, dan itu tidak berguna. Meskipun kami memiliki nomornya, semua orang tahu kemampuan Wu Yu untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mengejarnya atau membunuhnya adalah baik dan bagus, tapi yang lebih penting, bagaimana kita akan melakukannya. Putri Yu Yu berkata dengan wajah penuh kebencian, tangan terlipat. Pada saat ini, semua orang sangat serius. Pangeran Yu Yang berkata, jika ada yang punya ide, bicaralah dengan bebas. Kita semua akan mengatasi masalah apapun bersama-sama. Kita semua adalah anggota suku utara kegelapan. Sesuatu yang harus kita capai telah mendarat di pundak kita. Tidak peduli seberapa seriusnya. Melanggar aturan, ide apapun bisa diajukan. Kita bisa mendiskusikan apakah itu bisa dicoba. Pikirannya mencerminkan pikiran 800 ribu orang di luar. Setelah menetapkan ini, semua orang memiliki lebih banyak ruang untuk bekerja. Namun, bahkan jika mereka memiliki banyak ide dan dapat menggunakan banyak hal yang mirip dengan jimat kunci jiwa utara gelap, yang telah dicoba dan terbukti tidak efektif melawan Wu Yu. Mari kita terus berpikir. Semua orang mulai bertukar pikiran dan membuang ide-ide mereka. Pangeran Yu Yang mendengar beberapa, dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar bahkan bisa melarikan diri dari desain roh pengunci jiwa utara gelap. Metode yang kamu bicarakan ini tidak berguna. Itu pasti sesuatu yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Dia bertanya karena dia sendiri tidak punya ide bagus. Saat ini, semua orang bermasalah. Pangeran Yu Yang berkata, hentikan semua ide yang tidak berguna ini. Mereka sama sekali tidak berguna. Beberapa lapis taktik juga tidak berguna. Jika ini bisa menghabisinya, saya akan menghabisinya sejak lama. Dia putus asa sekarang, dan semua orang tahu bahwa dia bukan orang yang mudah menyerah. Itulah sebabnya suasananya bahkan lebih bermasalah sekarang. Saya tidak percaya bahwa kita semua bersama-sama tidak dapat menghabisinya. Seorang barbar dari benua Dongseng Divine. Orang yang berbicara sekarang bernama Gu Hao Chen. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan sinar tajam di matanya. Kilowannya tidak kalah terang dari para bangsawan di perusahaannya. Gu Hao Chen adalah putra Du Ke Gu, satu-satunya Adipati dengan nama asing. Du Ke Gu adalah legenda di Kerajaan Utara Kegelapan. Kemampuannya tak tertandingi, dia jauh lebih kuat dari Yu Sang dan Yu Si, dan salah satu pilar kekuatan utama Kaisar Laut Gelap. Dikatakan bahwa dia dibesarkan dengan Kaisar Laut Gelap, dan mereka saling memanggil saudara. Oleh karena itu, status Gu Hao Chen tidak jauh berbeda dari bangsawan. Dalam hal kemampuan, dia telah dipersiapkan secara pribadi oleh Du Ke Gu, dan begitu juga dengan level mereka. Biasanya, Gu Hao Chen berinteraksi dengan para pangeran dan putri. Dia memiliki identitas lain, yaitu menantu Kaisar. Putri Yu Yu adalah pendamping Daonya. Persatuan mereka adalah keinginan Du Ke Gu dan Kaisar Laut Gelap, dan merupakan keinginan yang cukup memuaskan Kaisar Laut Gelap. Setelah keduanya menjadi sahabat Dao, mereka saling membantu dan berkembang dengan cepat. Mereka adalah salah satu pasangan paling legendaris di Kerajaan Utara Kegelapan. Selain Gu Hao Chen, ada dua orang lain yang kata-katanya juga berbobot. Keduanya perempuan, dan yang penting pada saat itu. Salah satunya adalah pendamping Dao Pangeran Yu Yang, yang lain adalah pendamping Dao Pangeran Yu Yang. Pendamping Dao Pangeran Yu Yang bernama Yuan Kinkiong. Sebelum dia bergabung dengan Pangeran Yu Yang, namanya sudah terkenal. Ini karena mentornya, Yuan Bingye, adalah ahli terkemuka di luar sistem Kerajaan Utara Kegelapan. Semua ahli umumnya bekerja di dalam kerajaan, tetapi ada juga beberapa yang tidak tertarik dengan posisi seperti itu. Mereka menghargai kebebasan dan tidak menyukai pembatasan. Mereka tidak berpartisipasi dalam pemerintahan negara, dan hanya akan bertindak ketika negara dalam bahaya. Ada beberapa karakter seperti itu, dan mereka disebut Pembudidaya Jelajah. Kerajaan Utara Kegelapan tidak memiliki banyak pembudidaya yang berkeliaran, dan Yuan Bingye adalah legenda di antara mereka. Dia adalah pembudidaya jelajah terkemuka dari Kerajaan Utara Kegelapan, dan seseorang yang mendekati keabadian, sama seperti Du Kegu. Namun, sebagai tanda hormat, satu-satunya muridnya, Yuan Kinkiong, telah menikahi Pangeran Yu Yang. Yuan Kinkiong adalah seorang gadis yang hangat dan cantik, mungil, dengan kekuatan dalam kelembutannya. Dia juga merupakan kekuatan bagi Pangeran Yu Yang. Ada yang lain, yang disebut Jiang Sang Yue, yang sangat kontras dengan kehangatan Yuan Kinkiong. Dia memiliki aura ketangguhan yang gagah berani padanya. Di balut baju besi hitam, ekspresinya yang parah dan matanya yang tajam memiliki citra seorang pembunuh, terlepas dari jenis kelaminnya. Jelas seorang wanita yang sulit dihadapi. Dia sebenarnya dari tentara Laut Gelap, dan merupakan Jenderal Utara Gelap paling terkenal di tentara Laut Gelap. Dia jauh lebih terkenal daripada Duan Yi. Dan stasiun kelahirannya juga tinggi. Jiang Sang Yue adalah pendamping Dao Pangeran Yu Yan. Sama seperti Yuan Kinkiong, dia adalah salah satu gadis terbaik di Kerajaan Utara Kegelapan di bawah usia 100 tahun. Selamatkan Putri Kerajaan Utara Kegelapan, mereka adalah yang terbaik. Jiang Sang Yue lahir di utara Kerajaan Utara Kegelapan, sementara Yuan Kinkiong lahir di selatan. Oleh karena itu, mereka masing-masing dipuji sebagai keindahan utama di utara dan selatan. Tentu saja, ini tidak akan pernah bisa disebutkan di depan para putri. Bahwa keduanya telah menarik perhatian para pangeran berarti mereka benar-benar luar biasa, dan dapat menandingi para pangeran. Ini juga berarti bahwa ada standar tinggi untuk teman Dao Putri Yusue sendiri, karena teman Dao kakak-kakaknya telah menetapkan standar yang tinggi. Namun, mereka saat ini terlibat dalam diskusi panas, wajah mereka memerah saat mereka merencanakan. Itu tidak akan berhasil. Kita tidak bisa menahan Wu Yu sama sekali seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir benda itu lebih kuat daripada desain roh pengunci jiwa utara gelap? Pangeran Yuan mencibir yang lain. Kemarahan orang lain berkobar ketika dia menjawab, mungkin kamu tidak menggunakannya dengan benar karena kamu terlalu gugup. Persetan. Sebenarnya, mereka tidak takut metode mereka akan melanggar aturan. Mereka sama sekali tidak peduli tentang itu. Tetapi masalahnya adalah tidak ada metode sama sekali. Karena inti masalahnya adalah bagaimana mereka akan menahan Wu Yu di tempatnya. Lelucon yang luar biasa. Kami melakukan diskusi yang tidak berarti di sini, dan dia di luar sana mengumpulkan jaring jiwa mati. Dia mungkin benar-benar menjadi yang pertama sekarang. Semua orang di luar dapat melihatnya dengan jelas. Kami mungkin orang bodoh di mata mereka. Jiang Sang Yue sangat tidak senang. Begitu banyak orang berkumpul di sini, tidak mampu menghadapi orang barbar dari benua penyegel iblis. Akhirnya, semua orang tenggelam dalam keheningan yang merenung. Para pangeran dan putri juga mengerutkan kening, saling memandang. Kamu Sue yang harus disalahkan atas bocah Wu Yu itu. Jika dia tidak membawa bocah itu ke kerajaan utara kegelapan dan melindunginya, kita tidak akan menghadapi masalah besar seperti itu. Kakakmu selalu menjadi orang yang sulit diatur, dan ini waktu sekitar dia benar-benar harus disalahkan. Jiang Sang Yue berkata dengan dengki. Tiba-tiba, wajah Yuan Kinkiong berubah. Dia berkata dengan lembut, ini berarti bahwa jika putri Yu Sue sangat peduli pada Wu Yu, maka Wu Yu mungkin juga sangat peduli pada putri Yu Sue. Mungkin ada sesuatu di antara keduanya. Bagaimanapun, mereka adalah pria dan wanita muda, dan mengamuk dengan hormon. Percikan di Tinder kering, dua orang di jalan abadi Taegu melakukan perjalanan bersama. Mendengar ini, ekspresi pangeran Yu yang berubah jelek. Dia melihat teman daunnya sendiri. Maksudmu menggunakan saudara perempuanku untuk mengendalikan Wu Yu. Orang-orang di luar melihat semua yang kita lakukan, dan adik perempuanku juga bagian dari keluarga kerajaan. Bisakah dia dikorbankan? Pangeran Yu yang tidak senang. Yuan Kinkiong tidak marah. Dia tersenyum ringan. Aku hanya meningkatkan kemungkinan. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Dan kamu sudah terlalu memikirkannya. Itu hanya cara untuk menarik Wu Yu, dan memaksanya untuk tinggal. Kami tidak mengorbankannya. Mendengar kata-kata ini, pangeran Yu yang bertepuk tangan. Ini mungkin sebenarnya gelombang otak. Adik perempuan kita adalah kuncinya. Hanya dia yang bisa mengendalikan Wu Yu di seluruh penjara laut hantu. Dan kita pasti punya cara untuk menipu Wu Yu, namun tidak mengorbankan saudara perempuanku. Kalau tidak, para tetua keluarga kerajaan tidak akan memaafkan kita, kan? Bab 0769, Rencana Terkutuk. Ketika dia mendengar kata-kata ini, pangeran Yu yang telah memukulnya juga. Kuncinya di sini bukanlah untuk membahayakan nyawa saudara perempuan mereka, tetapi untuk menahan Wu Yu. Tentu saja, jika bukan karena kemarahan para tetua dan gosip dari seluruh kerajaan utara kegelapan, dia mungkin saja mengirim pembunuh ke arahnya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita melakukannya? Gu Hao Chen berbicara lebih dulu. Pertama, ku rasa mereka berdua pasti jatuh cinta. Itu jelas. Tidak ada persahabatan yang begitu murni. Tapi semua orang jelas bahwa putri kerajaan utara kegelapan kita tidak bisa menikahi orang luar. Tidak ada yang akan mengizinkannya. Itulah premisnya. Dengan cara ini, kita dapat menemukan cara untuk memisahkan dan mengasingkan mereka, dan menyelesaikan masalah itu. Jika kita mengendalikan putri Yu Sui, dan Wu Yu panik, itu menunjukkan bahwa Wu Yu menyukai putri Yu Sui. Pada saat itu, kami memiliki alasan yang tepat untuk menendang Wu Yu keluar. Sepertinya begitu. Jika demikian, aku tahu apa yang akan membuat Wu Yu panik. Jika putri Yu Sui bersama orang lain, dia pasti tidak akan menjauh. Pada titik ini, Pangeran Yu Yan tertawa. Apa yang memberi? Kita masih harus menemukan seseorang untuk dibakar seperti api dengan saudara perempuanku. Jika kita bisa, kita pasti akan membakar celana Wu Yu. Jiang Sang Yue mencibir. Kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal. Bagi seorang pria yang sedang jatuh cinta, semuanya tidak serumit itu. Kami hanya membutuhkan seseorang untuk memberi saudari Yu Sui ciuman. Itu akan membuat Wu Yu marah tak terkendali, didorong oleh kekuatan cinta. Itu benar. Adakah yang ingin melihat kekasih mereka mencium orang lain? Adikku salah membawa Wu Yu ke Kerajaan Utara kegelapan. Dia harus menyelesaikan ini secara pribadi. Hanya satu ciuman dengan orang lain, itu kontribusi yang cukup, dan semuanya Kerajaan Utara kegelapan akan memaafkannya. Kuncinya adalah kita harus menemukan seorang pria muda dan tampan, yang sangat cocok untuk saudara perempuanku, untuk melakukan perbuatan di hadapan Wu Yu. Pangeran Yu Ying mengangguk. Orang-orang yang menyetujui ini adalah kakak-kakak Putri Yu Sui, atau saudara iparnya. Orang lain yang mendengar ini tidak berkomentar. Bagaimanapun, ketidakpuasan apapun yang mungkin dimiliki Putri Yu Sui di masa depan tidak akan memengaruhi mereka. Pangeran Yu yang menerima semuanya dan mengangguk. Ini satu-satunya jalan. Petik dua. Pertama, bawa adikku ke sini. Kita semua akan menjaganya. Kemudian buat dia mengirim jimat pesan untuk memberitahu Wu Yu bahwa jika dia tidak datang ke sini untuk membawanya pergi, kita akan meminta seseorang untuk menciumnya setiap hari. Tetua, ini tidak akan banyak. Bagi orang-orang dari Kerajaan Utara kegelapan, ini akan menjadi caranya untuk memenangkan kembali kebanggaan Kerajaan Utara kegelapan, dan hasilnya akan membenarkan perbuatan itu. Dan bagi saudara perempuanku, itu akan menjadi penebusan dosa karena telah mengambil jalan yang salah. Menyukai orang luar tidak baik. Kerajaan Utara kegelapan kita sangat besar, dan ada begitu banyak pelamar yang cocok dengannya. Wu Yu ini memiliki pilihan untuk mati, atau meninggalkan Kerajaan Utara kegelapan. Petik dua. Saya setuju. Petik dua. Itu dia, aku setuju. Kita hanya perlu menyusahkan Putri Yu Sui. Itu tidak mengganggunya, itu masalah yang dia temukan sejak awal. Kesepakatan disalurkan dalam drips dan draps. Meskipun ide ini sedikit tercelah, kedengarannya menarik. Terhadap kekasih biasa, itu memang sangat berguna. Gagasan tentang kekasih seseorang dicium oleh orang lain di depan umum setiap hari adalah pemikiran yang tak tertahankan bagi pria manapun. Sekarang, kuncinya adalah, siapa yang seharusnya beruntung. Ada nominasi. Pangeran Yu yang melihat sekeliling. Saat tatapannya menyapu mereka, beberapa tampak antusias, tetapi mereka semua sudah memiliki teman Dao. Pangeran Yu Yan adalah orang pertama yang menawarkan saran. Saya memiliki nominasi. Dia adalah putra dari Tuan Provinsi Surgawili, dan disebut Duanyi. Dia berada di tingkat ke-9 dari alam transformasi roh primordial meskipun masih muda, dan dia memiliki harta Dao tingkat lanjut. Cukup baik dalam kemampuan dan perilaku. Sebelum Wu Yu muncul, dia berhubungan baik dengan Sister Yu Sui, dan dia menyukainya. Pangeran Yu yang mengangguk. Aku kenal orang itu. Dia terlahir sedikit rendah, tapi dia rajin. Kali ini, dia juga mendapatkan sedikit dari penjara laut hantu. Salah satu yang paling luar biasa. Aku pikir dia akan mencapai tingkat ke-10 dari alam transformasi roh primordial dalam satu dekade dengan mudah. Bakat sepadan dengan statusnya. Saya pikir dia cocok. Pikiran. Bahkan jika ada orang lain yang memiliki pendapat, tidak ada yang berani menyuarakannya terhadap kedua pangeran ini. Oleh karena itu, semua orang segera setuju, dan dengan demikian ide untuk menangkap Wu Yu lahir. Karena itu sudah diselesaikan, maka Duan Yi akan. Kalau begitu aku akan meminta Duan Yi datang. Pangeran Yu Yan terkekeh. Ide ini terutama merupakan gagasan Yuan Kin Kiong dan Jiang Sang Yue. Yang lain telah menggambar kosong. Seperti kata pepatah, wanita tidak boleh keras pada wanita. Setelah menerima jimat pesan Pangeran Yu Yan, Duan Yi bergegas, dan Pangeran Yu Yan secara pribadi memberi pengarahan kepadanya. Tidak peduli seberapa tenang Duan Yi biasanya, dia benar-benar sibuk dengan ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hal yang begitu besar telah dianugerahkan kepadanya. Dia sangat gembira. Ini adalah keinginan terbesarnya baru-baru ini, untuk dapat memasuki kelompok keluarga kerajaan. Melalui proses ini, Wu Yu pasti akan tersingkir. Dengan fondasi ini diselesaikan, Putri Yusue mungkin sangat setuju untuk berteman dengannya, untuk menyelamatkan muka. Jika itu terjadi, maka apa yang terjadi di sini tidak lagi menjadi penghinaan, tetapi malah menjadi keuntungannya. Penampilan Wu Yu telah membuat seluruh kerajaan utara kegelapan terlalu gugup. Baiklah, aku pasti akan melakukan ini. Duan Yi buru-buru setuju. Kamu beruntung. Kudengar kamu juga memiliki hubungan yang buruk dengan Wu Yu itu. Sepertinya kamu sempurna untuk ini. Ketika ini semua selesai, kamu harus memperlakukan adik perempuanku dengan baik. Kalau tidak, kita kakak-kakak pasti tidak akan melepaskanmu. Pangeran Yu Yan tersenyum dan menepuk bahunya. Aku pasti akan bekerja keras. Aku pasti akan bekerja keras. Duan Yi sangat gembira. Namun, dia masih ingin mempertahankan ketenangannya saat ini. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan. Yang dia butuhkan hanyalah keberanian. Dia tahu bahwa dalam jangka pendek, Putri Yusue mungkin sangat membencinya, tetapi dia tidak peduli bagaimana dia akan memperlakukannya setelah mereka menjadi sahabat Dao. Dia hanya menginginkan status bangsawan, yang akan membantunya meningkatkan pangkat tentara Laut Gelap. Baginya, itu akan menjadi kesuksesan nyata. Sebenarnya, ketika mereka berkumpul untuk berdiskusi, penonton di luar secara kasar menangkap, dan kabar tentang Wu Yu juga menyebar ke peserta lain. Orang-orang dari Kerajaan Utara Kegelapan juga merasa lebih lega. Orang-orang dari negara kuno Yan Huang melihat sekeliling, dan tersenyum masam. Mereka terlalu jelas tentang situasi Dark North Tribe. Jika ini diadakan di negara kuno Yan Huang, mereka tidak akan pernah membiarkan suku utara kegelapan menang. Masalah kebanggaan adalah masalah terbesar setiap kerajaan. Pasti ada beberapa tingkat antisipasi dari 800 ribu di luar terhadap 20 dari mereka. Dengan beberapa pangeran dan putri yang menjadi ujung tombak ini, seharusnya tidak ada banyak masalah. Ini juga akan menjadi ujian bagi mereka. Mari kita tonton dan lihat. Ini pasti menarik. Namun, saat mereka berdiskusi, Wu Yu memperoleh banyak jaring jiwa mati. Saat ini, dia sudah lebih dari 30 jaring di depan tempat kedua. Jika ini terus berlanjut, dia akan menyalip orang di tempat kedua dengan selisih yang sangat besar, dan memperkuat kemenangannya. Mereka harus melenyapkannya dengan cepat dan kemudian semua menyusul Wu Yu dalam hitungan total. Jika tidak, bahkan jika Wu Yu dipaksa keluar, jaring jiwa matinya akan tetap valid. Jika mereka mengusirnya dan dia masih menang, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Saat ini, target utama mereka, Putri Yu Sui, bahkan tidak tahu bahwa dia adalah target rakyatnya sendiri. Dengan begitu banyak dari mereka yang memiliki jimat pesan Putri Yu Sui, sebuah kebohongan kecil segera membuat Putri Yu Sui menuju ke lokasi mereka. Dan ketika dia mencapai tempat pertemuan dengan Pangeran Yu Yang, lebih dari 20 pembudidaya transformasi roh primordial tingkat 10 tiba-tiba muncul, mengelilinginya, tidak meninggalkan jalan untuk melarikan diri. Formasi ini membuat Putri Yu Sui menyadari bahwa mereka mengincarnya. Mengapa dia? Dia segera tahu bahwa itu pasti karena Wu Yu. Dia terlalu jelas tentang berapa banyak jaring jiwa mati yang dimiliki Wu Yu saat ini. Namun, dia tidak dapat mengetahui rencana mereka, dan bagiannya sendiri di dalamnya. Adikku sayang, akhirnya kami menemukanmu. Sudah lama, bagaimana hasilnya? Pangeran Yu Yang berkata sambil tersenyum. Aku tidak punya keinginan untuk bertemu denganmu. Adapun hasilku, aku juga tidak ingin memberitahumu. Apa artinya ini? Begitu banyak orang di sekitarku. Apakah kamu akan mengirimku keluar? Setelah melihat mereka, Putri Yu Sui sama sekali tidak bingung. Dia mungkin pernah takut pada kakak-kakak ini, tetapi sekarang setelah dia berkembang pesat, dia merasa sulit untuk menghormati orang-orang ini. Di masa depan, mereka akan menjadi saingannya, dan Putri Yu Sui tidak menganggap dirinya lebih lemah, hanya lebih muda di tahun-tahun kultifasi. Baru-baru ini, kamu melakukan kesalahan. Kami saudara kandung telah memikirkannya dan memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan, kata Pangeran Yu Yang dengan gagah. Apa yang salah? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Yu Sui sambil tertawa jengkel. Gu Hao Chen memotong. Masih berpura-pura bodoh. Karena kesalahan ini, seluruh kerajaan utara kegelapan telah dijungkir balikkan olehmu. Haruskah kita mengejanya? Bab 0770, ketenangan sebelum badai. Putri Yu Sui tidak mengerti mereka. Dia berpikir, ada sesuatu yang membuat semua orang ini berhasil. Pasti Wu Yu. Petik 2. Ini membuatnya gelisah. Dengan senyum dingin, dia berkata, mungkinkah Wu Yu telah membuat kalian semua ketakutan? Saya pikir bukan rahasia lagi bahwa Wu Yu memiliki jaring jiwa mati paling banyak sekarang. Apakah itu sebabnya semua orang panik? Kegelapan pertempuran utara untuk supremasi seharusnya menjadi kompetisi asli. Akan ada pemenang dan pecundang. Sangat normal bagi Anda semua untuk tidak dapat menempati posisi pertama. Petik 2. Mendengar ini, semua orang marah, terutama saudara kandungnya. Ini memperkuat tekat mereka untuk menangkap Putri Yu Sui dan berurusan dengan Wu Yu. Saudari Yu Sui, belum lama ini sejak terakhir kali kita bertemu. Betapa sombongnya dirimu. Kamu tidak sebodoh ini sebelumnya. Kamu telah menyebabkan seluruh Dark North Capital dipermalukan, namun disinilah kamu, bertindak bijaksana. Menurutku cinta itu pasti telah mengacaukan otakmu. Kata Yuan Kinkiong. Nada suaranya hangat, tetapi kata-katanya beracun. Apa gunanya berbicara? Dia sudah kehilangan semua alasan, jadi kita harus menyembuhkannya. Di masa depan, dia akan berterima kasih kepada kita untuk ini. Bagaimanapun, kita saudara kandung adalah mereka yang benar-benar memiliki kepentingan terbaiknya di hati, Putri Yusuan berkata dengan aneh. Kurasa kita sudah selesai bicara juga. Pergi, Jiang Sangyue berkata. Mereka biasanya mengabaikan adik bungsu mereka. Tetapi karena dia, mereka semua saat ini berada dalam situasi yang sulit, dan mereka marah. Mereka juga marah karena Putri Yusue baru-baru ini melihat lompatan besar dalam kemampuan, meningkat dengan cepat. Dia telah dipuji sebagai saudara kandung kerajaan yang paling berbakat, dan sekarang menjadi ancaman bagi mereka. Mereka juga akan menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Mereka benar-benar tidak membuang waktu untuk bercanda. Mengingat kemampuan mereka saat ini, itu adalah sepotong kue untuk lebih dari 20 pembudidaya transformasi roh primordial tingkat 10 untuk merawat Putri Yusue. Pangeran Yu yang segera menggunakan harta dao tingkat lanjut untuk menahan Putri Yusue. Nama harta dao tingkat lanjut adalah neraka utara kegelapan. Itu adalah rantai panjang besi hitam, dipecah menjadi banyak segmen. Setiap tautan sangat kokoh dan kuat, dan tertutup rapat dalam rune desain roh. Saat ini, neraka utara kegelapan mengikat Putri Yusue. Meskipun tidak dikencangkan, kehadirannya saja sudah cukup untuk melumpuhkan Putri Yusue. Putri Yusue tidak terpengaruh. Dia telah berada di ambang kematian dan kembali, dan berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka sekarang. Mereka tidak menyangka Putri Yusue masih menatap mereka dengan tenang, dan bahkan mengejek mereka. Jadi krim terbaik dari tanaman Kerajaan Utara kegelapan tidak dapat mengalahkan seseorang dalam pertarungan yang adil, dan harus menggunakan metode tercelah seperti itu. Kamu bahkan menggunakan saudara perempuanmu sendiri untuk mengancam orang luar. Konyol dan memalukan. Dunia pasti menertawakan kita. Kamu adalah aib Kerajaan Utara kegelapan. Pelecehan verbal seperti itu memalukan, dan hanya memicu kemarahan mereka. Jiang Sang Yue, yang sudah merasa marah, mengamuk padanya. Kamu darah yang tidak tahu malu. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan dipermalukan ini. Dan kamu tetap saja membalas. Cukup, cukup. Lagi pula, ini masih saudara perempuannya sendiri. Tidak ada gunanya dalam percakapan yang tidak berarti. Wu Yu adalah kuncinya di sini. Pangeran Yu yang datang ke hadapan Putri Yusue, dan berkata dengan jujur, apakah Anda mengerti atau tidak, kami tetap menawarkan Anda kesempatan untuk menebus kesalahan. Luapkan saja apa yang telah kamu rencanakan. Berhentilah melakukan lindung nilai, kata Putri Yusue terus terang. Aku akan menjelaskannya. Pangeran Yu yang sendiri yang datang. Tanpa rasa malu, dia menjelaskan seluruh rencana mereka kepada Putri Yusue dengan jelas. Setelah mendengar semuanya, Putri Yusue tidak hanya tidak takut, tetapi malah tertawa keras, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat bagus. Tawanya tak terkendali, dan membuat mereka semakin malu. Mereka mengira dia akan menangis setelah mendengarnya. Saya pikir Anda bodoh, tapi ini adalah puncak komedi. Dalam pikiran saya, semua orang adalah orang penting dengan kemampuan dan kebanggaan. Saya tidak mengharapkan metode dasar seperti itu. Anda pasti putus asa oleh ketidakberdayaan Anda melawan Wuyu. Ini adalah penghinaan yang terlalu besar, dan tamparan telanjang di semua wajah mereka. Kemarahan mereka terus meningkat, dan mereka bahkan tidak bisa berbicara. Mereka sedikit tidak yakin tentang bagaimana menghadapi keberanian Putri Yusue, karena mereka masih membutuhkan Putri Yusue untuk mengirim jimat pesan. Yuan Kinkiong berkata, tidak perlu berdebat dengannya. Dia hanya keras kepala, mudah untuk membuatnya patuh. Bawa saja Duan Yi ke sini. Dia menatap Duan Yi, meledak dengan kegembiraan. Semua milikmu, kata Pangeran Yu yang kepada Duan Yi. Yang mulia, saat Pangeran Yu yang minggir, Duan Yi berjalan ke arah Putri Yusue. Ada keraguan di matanya, tetapi keinginannya untuk tidak kalah menguasainya, dan dia terpaksa mengikuti gagasan liar ini. Saat tekat batinnya menguat, dia bertemu dengan tatapan tajam Putri Yusue dengan keyakinan. Putri, semua orang memikirkan kesejahteraan Anda. Saya harap Anda dapat memahami niat baik saudara-saudari Anda. Saya juga memiliki masa depan Anda di hati. Perasaan saya terhadap Anda benar, dan saya harap Anda dapat melihatnya. Hari ini, jika saya telah menyebabkan pelanggaran, saya akan membayar kejahatan saya di masa depan. Setelah dia mengatakan ini, dia mencondongkan tubuh ke depan. Duan Yi, jika kamu berani melakukan ini, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadikan pembunuhanmu sebagai tujuan terbesar dalam hidupku. Jangan pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi teman daoku. Kamu akan selamanya menjadi musuhku. Dan aku akan mencari hidupmu tanpa istimewa. Suatu hari, aku akan menggantung kepalamu dari dinding Dark North Capital, dan mengubur penghinaanku. Putri Yusue berbicara dengan penuh keyakinan, dan setiap kata seperti belati di hati Duan Yi. Kata-kata seperti itu membuat Duan Yi ragu. Karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa Putri Yusue bukan lagi orang yang dia bayangkan. Dia telah tumbuh lebih kuat dan lebih tegas. Baginya, ini bukan kabar baik. Putri Yusue yang terlalu mendominasi seperti landak. Jika Duan Yi menyinggung perasaannya hari ini, dia tidak akan menjadi pendamping daonya hanya karena malu. Sebaliknya, seperti yang dia katakan, dia akan memperlakukannya sebagai musuh Bebu Yutan. Ini adalah teka teki baginya. Di belakangnya, Pangeran Yu Yan berbisik ke telinganya. Jangan terintimidasi. Gadis ini hanya menakut-nakuti seorang Greenhorn sepertimu. Setelah ini berakhir dan Wu Yu tidak ada lagi, dia secara alami akan mengerti. Dan jika dia tidak melakukannya, bukankah kamu masih memiliki kami? Apa yang kamu takutkan? Duan Yi berbalik. Semua orang menatapnya dengan semangat. Hari ini, dia telah mendapatkan kepercayaan dari begitu banyak orang. Mereka pasti akan membantunya di masa depan. Pada saat ini, kecerobohan di hatinya mengalahkan ketakutan Putri Yusue. Dia mengumpulkan keberaniannya lagi, meskipun dia masih melawan ketakutannya saat dia menatap mata tajam Putri Yusue. Ini dia, teriaknya, hendak mengerut. Pada saat ini, Putri Yusue tidak berdaya. Baiklah, aku akan menyuruhnya datang. Anehnya, Putri Yusue yang keras kepala berubah drastis, menyerah dan memutuskan untuk menggunakan jimat pesan untuk memanggil Wu Yu. Ini adalah kejutan. Mereka tidak menyangka dia akan menyerah begitu saja. Cukup, selama Putri Yusue bersedia bekerja sama, saudara kandung kerajaan tidak berniat membiarkan Duanyi menjadi polisi kesempatan. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan saudara perempuan mereka kalah di tangan putra penguasa provinsi yang rendah hati ini. Penggunaan Duanyi adalah untuk memaksa Wu Yu tetap di sini. Ciuman itu hanyalah ancaman terhadap Wu Yu. Jika Yusue menurutinya, dia mubasir. Lagi pula, jika mereka menangani ini terlalu buruk, mereka akan menghadapi akibat dari para tetua mereka setelah mereka pergi. Sebenarnya, Putri Yusue telah menyerah pada saat ini karena Wu Yu telah mendengar pikirannya saat dia sedang berburu. Semakin rumit situasinya, semakin banyak pemikiran yang dia miliki, dan semakin sadar Wu Yu tentang apa yang dia pikirkan. Karena itu, bahkan tanpa mengatakan apa-apa, Wu Yu sudah tahu apa yang terjadi di sini. Begitu banyak orang yang berpose di sini. Mereka pasti tahu berapa banyak jaring jiwa mati yang aku miliki. Ini pasti berarti aku berada di tempat pertama. Wu Yu dalam suasana hati yang baik setelah mengetahui ini. Namun, kelompok ini adalah orang-orang paling elit. Melihat mereka menggunakan metode dasar dan tak tahu malu seperti itu membuat Wu Yu terdiam. Saya pikir saya adalah orang yang tidak tahu malu. Untuk berpikir bahwa saya menemukan sekelompok vulgar yang bahkan lebih tak tahu malu dari saya. Setelah mendengar ini, bulan Purnamananshan memegangi perutnya dan tertawa. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tahan untuk itu. Apakah itu wanitaku atau bukan, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil keuntungan dari siapapun yang tertarik padaku. Bulan Purnamananshan tidak akan pernah bisa memahami hubungan rumit antara Wu Yu dan Putri Yu Sui. Namun, saat ini adalah Putri Yu Sui yang martabatnya dikompromikan. Wu Yu tahu bahwa dia tidak menyukai Duan Yi, dan saat ini, dia masih menganggap Putri Yu Sui sebagai teman yang baik. Wu Yu tidak mungkin hanya duduk dan melihatnya dipermalukan. Meskipun Putri Yu Sui tidak ingin Wu Yu dalam bahaya karena masalah ini, Wu Yu tidak bisa mengabaikan kekecewaannya. Ayo pergi. Apakah kamu datang? Wu Yu bertanya pada bulan Purnamananshan. Sirkus seperti itu. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Kekasihmu juga seorang elit di sini. Bahkan aku biasanya akan bersembunyi jika melihat mereka. Hari ini aku bisa melihatmu habis-habisan. Kenapa aku tidak pergi? Jika kamu selesai, maka semua kerja kerasku dari sebelumnya akan sia-sia, bukan? Kalau begitu naik, dia mengungkapkan awan jungkir balik, dan membiarkan bulan Purnamananshan naik. Pasangan itu melaju menuju lokasi Putri Yu Sui, yang telah disampaikan kepada mereka. Kau yakin berurusan dengan mereka? Bulan Purnamananshan bertanya. Saat ini, Wu Yu tidak. Yang paling penting, Putri Yu Sui terjebak di neraka utara kegelapan. Bahkan jika tidak ada ancaman baginya, akan sulit untuk menghancurkan harta karun dao tingkat lanjut dan roh Putri Yu Sui. Dan selama Putri Yu Sui berada dalam cengkeraman mereka, Wu Yu tidak memiliki banyak kekuatan untuk bergoyang. Oleh karena itu, dia dihadapkan dengan TKTQ. Mungkin TKTQ tersulit yang dia hadapi sejak awal pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Bab 0771, menghapus setiap yang terakhir. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan tempat pertama tanpa masalah. Meskipun Wu Yu belum tiba, dia secara kasar mengetahui ukuran kekuatan yang dihadapinya. Para pangeran, Putri, dan selir ini adalah yang terkuat di antara mereka yang berusia di bawah 100 tahun di Kerajaan Utara kegelapan. Para pemimpin muda dari delapan tentara utama yang dapat memasuki lingkaran mereka semuanya adalah pembudidaya transformasi roh primordial tingkat 10, dengan Duanyi menjadi satu-satunya pengecualian. Tentara lawan dengan senjata, air dengan bendung tanah. Mereka hanya akan bertindak setelah Wu Yu tiba. Karena itu, Wu Yu tidak perlu terburu-buru. Dia bisa berpikir saat dia bepergian. Mereka pasti ingin memaksaku keluar dari penjara laut hantu. Selama aku tidak tahan dengan penghinaan, mereka akan membuat Putri Yu Sui tunduk. Mereka memang punya cara untuk memaksaku keluar. Setelah memikirkannya, dia masih memiliki lebih banyak kartu truf di penjara laut hantu yang tidak mereka ketahui. Dan ketika dia menggunakannya, dia harus melakukannya sedemikian rupa sehingga 800 ribu orang yang menonton tidak akan melihatnya. Pertama, pagoda mimpi terapung tidak dapat digunakan. Mungkin satu-satunya senjata rahasia yang layak adalah avatar pemakan surga. Berbeda dari klonnya yang lain, avatar pemakan surga selalu berada di dekat bentuk aslinya. Pada saat ini, avatar pemakan surga tidak memiliki kecepatan seperti itu, dan hanya bisa perlahan mengikuti Wu Yu. Namun, lokasi asli mereka tidak terlalu jauh dari Wu Yu. Oleh karena itu, klon akan dapat mengejar ketinggalan terlalu lama. Wu Yu siap untuk membuat tiruannya menunggu di luar. Jika dia benar-benar perlu menggunakannya, itu akan menjadi penguatan super. Sebenarnya, jika gadis ini seorang putri, mereka tidak akan berlebihan. Hanya ciuman? Itu hal paling gila yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, ada begitu banyak orang di luar. Jika kamu bisa menerimanya, kamu bisa mengabaikannya sama sekali. Mereka, jika Anda pergi mengambil umpan, peluang mereka untuk menyingkirkan Anda tinggi, pada saat itu, Anda akan membuang tempat pertama Anda dan obelis Kerajaan Utara gelap dengan itu, itu tidak akan sepadan, itu hanya cium. Hehe. Bulan Purnama Nanshan terus membuat lelucon. Haha, aku bercanda. Ini cewemu. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain menciumnya? Jika itu aku, aku akan memotong lidah dan pipi anak itu, membuatnya menangis. Bulan Purnama Nanshan sedang memancing sekarang. Sebenarnya, mereka yang berada di luar sudah bisa melihat bagaimana perkembangannya. Jelas, sekitar 20 dari mereka ingin menggunakan Putri Yusue untuk melawan Wu Yu, dan dia sudah menuju. Adapun masalah ini, para tamu dari luar kerajaan akan melihat hal-hal secara berbeda. Orang-orang suku utara kegelapan akan merasa malu, tetapi juga terpaksa melakukan tindakan ini. Yang lain pada dasarnya semua tersenyum dingin, terutama para tamu negara kuno Yan Huang. Mereka tidak bisa menghentikannya, tetapi mereka bisa menyebarkan berita tentang perilaku buruk kerajaan utara kegelapan ke dunia. Karena itu, saat ini, diskusi menjadi tenang. Semua orang menonton Shadows of Wu Yu dan 20 orang dalam diam, melihat bagaimana itu akan terungkap. Akhirnya, mereka melihat Wu Yu berdiri sendirian di depan 20 orang. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan, tetapi mereka dapat merasakan niat membunuh bahkan melalui Shadows. Fakta bahwa Wu Yu datang untuk menyelamatkan putri Yu Sui sudah mengejutkan banyak orang. Tidak peduli berapa banyak mereka memandang rendah Wu Yu, mereka masih harus menghormati keberaniannya yang luar biasa saat ini. Juga, setelah dia tiba, Wu Yu tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Dia punya cukup nyali. Memang, Wu Yu tidak hanya tidak menghormati makhluk elit Kerajaan Utara kegelapan ini, tetapi juga sangat marah. Misalnya, putri Yu Sui juga anggota keluarga Kerajaan, tetapi mereka telah menggunakan metode tercelah untuk berurusan dengan Wu Yu, bahkan mengikat Yu Sui dengan harta Dao tingkat lanjut. Ini memalukan, dan Wu Yu tidak akan menghormati orang seperti itu. Meskipun 20 dari mereka secara individual lebih kuat darinya, dan di dekat Dao Kue Raiying Tri Disaster Srilhem. Mereka bahkan mungkin mencapai keabadian di masa depan, dan menjadi pemimpin masa depan Kerajaan Utara kegelapan. Ini adalah orang yang memaksa kita sedemikian rupa. Setelah melihat Wu Yu, banyak orang tidak percaya. Karena dari tingkat kultivasinya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Wu Yu adalah seseorang yang baru saja memasuki alam transformasi roh primordial. Mereka merasa Wu Yu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Pangeran Yu Yan telah melihat Wu Yu sebelumnya, itulah sebabnya ketika yang lain masih menilai Wu Yu, dia berkata dengan wajah hitam, kamu benar-benar punya nyali untuk datang ke sini. Kami sudah tahu hubunganmu dengannya. Kami tahu kamu menyukainya. Aku akan memotong omong kosongnya. Dia sudah memberitahumu niat kami. Kami ingin kamu segera merobek jimat pelanggar kegelapan itu dan keluar. Selama kamu melakukannya, masalah ini akan diselesaikan. Tentu saja, kami juga akan melakukannya. Tidak menyakiti adik kita tersayang. Mereka tahu bahwa akan sulit untuk mengancam kehidupan Wu Yu, dan cara terbaik adalah dengan memaksanya menggunakan jimat pelanggar kegelapan. Selama Wu Yu tidak begitu terkenal di luar, mereka memiliki banyak cara untuk mengatur kecelakaan untuknya. Lagi pula, ada banyak pembudidaya Daoku Eraying Tri Disaster Serilem yang akan melakukan penawaran mereka. Itu benar. Kapan kamu akan menggunakan jimat pelanggar kegelapanmu? Saat itulah kami akan melepaskannya. Jika kamu berani melarikan diri, meskipun kami tidak ingin melakukan ini, kami akan terpaksa. Kami benar-benar minta maaf untuk Putri Yu Sui. Benarkan, Duan Yi. Gu Hao Chen berkata, tersenyum pada Duan Yi. Duan Yi masih berjuang, tetapi sekarang saingannya yang dibenci, Wu Yu, telah tiba. Dia mengumpulkan keberaniannya dan membuat keputusan. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin menunjukkan tanda-tanda goyah sekarang. Karena itu, dia dengan berani berkata, hari ini, saya mungkin menyinggung Putri Yu Sui, tetapi saya tidak punya pilihan. Saya melakukannya untuk kebanggaan Kerajaan Utara kegelapan. Namun, jika beberapa pengecut tidak memilih untuk melarikan diri, Putri Yu Sui tidak akan tunduk pada penghinaan ini juga, dan saya juga tidak akan bermasalah. Meskipun dia pada akhirnya mungkin memaafkan saya, dia tidak akan pernah memaafkan pengecut yang melarikan diri hari ini. Petik 2. Mereka memang takut Wu Yu akan pergi, untuk mengatakan begitu banyak. Wu Yu, apakah keputusanmu untuk pergi atau tinggal? Jika kamu memutuskan untuk menggunakan jimat penghancur kegelapan, kami menjamin bahwa tidak ada yang akan melukai rambut di kepala saudara perempuanku, kata Pangeran Yu yang dengan megah, matanya yang tanpa emosi tertuju pada Wu Yu. Yang lain bahkan lebih langsung. Wu Yu dikelilingi oleh 20 pembudidaya transformasi roh primordial tingkat 10 di semua sisi. Mereka juga telah mengeluarkan harta dao mereka, bersiap untuk bertarung kapan saja. Saat Wu Yu menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, mereka akan bertindak, bahkan jika mereka tidak dapat menjamin kesuksesan. Kelompok ini akan membungkuk ke apapun, tidak peduli seberapa rendah. Adapun ekspresi superior mereka, itu tidak cocok dengan Wu Yu sama sekali. Dia melihat lagi ke Putri Yu Sui. Dia menatapnya dengan tatapan meminta maaf. Wu Yu tahu apa yang dia pikirkan, pikirannya dipenuhi rasa malu dan mencaci maki dirinya sendiri. Dia secara alami tidak ingin menjadi beban bagi Wu Yu. Dia sudah membenci grup ini, meskipun banyak dari mereka berasal dari garis keturunan yang sama dengannya. Terkadang, sepertinya garis keturunan kerajaan tidak begitu penting. Ada terlalu banyak contoh pertikaian sepanjang sejarah. Wu Yu, hancurkan jimat pelanggar kegelapanmu. Melihat ekspresi frustrasi Wu Yu, Duan Yi merayakannya dalam hati. Dia berdiri di samping Putri Yu Sui, tatapan dingin mengarah ke jalan Wu Yu, memengaruhi ketenangan yang sudah disiapkan. Bahkan dia tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari kata-katanya akan terdengar sangat jelek. Tetapi untuk mimpinya, dia akan bertahan, terlepas dari ekspresi kotor Putri Yu Sui. Wu Yu tidak puas dan marah. Sangat marah. Metode tercelah seperti itu benar-benar menguji intinya. Namun, dia tidak kehilangan alasannya. Pada saat ini, mereka semua menunggunya untuk mematahkan jimat pelanggar kegelapannya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, jika itu masalahnya, maka tidak ada artinya. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu ingin aku pergi. Itu baru permulaan. Terlebih lagi, kamu ingin membunuhku. Kamu hanya takut bahwa saya akan menghilang, dan Anda tidak dapat menangkap saya. Mengapa tidak lebih langsung dengan ini? Dengan metode saya, saya dapat berjanji bahwa saya tidak akan melarikan diri, tetapi Anda harus memberi saya pertarungan yang adil, tantangan yang akan dilakukan kedua belah pihak menerima. Petik 2. Maksudmu, Pangeran Yu yang bertanya. Mata Wu Yu berkobar, ke arah yang terlemah dalam kelompok itu, Duan Yi. Dia berkata dengan nada dering, saya memiliki permusuhan hidup dan mati dengan orang ini. Karena Anda telah menempatkan dia di tempat ini, lalu mengapa tidak melangkah lebih jauh dan biarkan saya menantangnya. Jika saya kalah, saya akan mematahkan jimat pelanggar kegelapan saya. Jika saya menang, aku membawa Putri Yu Sue pergi bersamaku. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Wu Yu yang mungkin mereka setujui, dalam situasi seperti itu. Lagi pula, mereka hanya khawatir Wu Yu akan melarikan diri. Proposal Wu Yu saat ini tidak hanya akan membuatnya tetap tinggal, tetapi bahkan mungkin berkembang menjadi pertandingan kematian. Itu bisa diterima untuk Wu Yu. Apakah mereka akan menerimanya? Bagaimanapun, Wu Yu juga memberi mereka kesempatan yang adil dan terbuka. Metode mereka sebelumnya terlalu rendah, dan tidak akan terlihat bagus di luar. Kamu berani menantangku. Duan Yu tidak bisa mempercayai telinganya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pertama kali dia bertemu Wu Yu, dia jauh lebih kuat. Di dunia alternatif, jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir meninggalkan jejak, dia bisa membunuh Wu Yu secara langsung tanpa memikat Dark North Emperor Beast. Di tentara laut gelap, dia mengejar Wu Yu beberapa kali, tetapi Wu Yu mengelak dengan kecepatannya. Tidak terlalu banyak waktu berlalu, dan Wu Yu memulai pertandingan kematian dengannya. Para pangeran, putri, dan selir semua saling memandang. Permintaan Wu Yu adalah permintaan yang tidak mereka duga sebelumnya. Mereka sedikit khawatir menempatkan beban yang begitu besar pada Duan Yi. Bab 0772, Pemadam Kehidupan Elisian. Kamu percaya diri, pangeran Yu Yan dan yang lainnya berkumpul di sekitar Duan Yi. Semua orang menunggu tanggapannya. Saat ini, lawan terkuat yang pernah dihadapi Wu Yu adalah iblis alam transformasi roh primordial tingkat delapan. Dan Duan Yi memiliki harta dao tingkat lanjut, dan juga merupakan pembudidaya transformasi roh primordial tingkat sembilan yang luar biasa. Kemampuannya setidaknya bernilai A sedikit Wu Yu. Saya merasa tidak ada masalah. Wu Yu pasti melompat pistol. Kepanikannya menunjukkan bahwa dia terpengaruh oleh perasaannya terhadap saudara perempuan kita, pangeran Yu Yan menawarkan atas nama Duan Yi. Duan Yi sendiri menjawab selanjutnya. Emosinya memang telah diambil alih, dan dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tapi dia sangat cepat mengubah tekanan ini menjadi motivasi. Dia sangat tegang ketika dia berkata, Yang mulia, senior, saya dapat menjamin bahwa saya akan mengalahkan Wu Yu ini, atau setidaknya memaksa jimat pelanggar kegelapannya. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan membunuhnya. Dia secara proaktif mencoba menyelesaikan masalah ini untuk para pangeran dan putri. Jika dia bisa membunuh Wu Yu, maka dia juga bisa memikul beban dan risiko konsekuensinya atas nama mereka. Ini adalah risiko, tetapi ayahnya pasti akan merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat, karena mengambil hati dirinya sendiri dengan mudah ke dalam lingkaran bangsawan ini, dan mendapatkan bantuan mereka, adalah jalan yang benar-benar cerah untuk masa depannya. Ini cerdik, Duan Yi menyukai Yu Sui, dan Wu Yu juga menyukai putri Yu Sui. Jika Duan Yi membunuh Wu Yu, ini akan terlihat sebagai pertengkaran cinta, dan bukan karena kecemburuan kita yang memicu geng di Wu Yu mengambil lebih dulu. Tempat, petik 2. Kata-kata seperti itu membuat mereka menilai bahwa bahkan jika Wu Yu meninggal, reputasi mereka tidak akan terlalu buruk. Bagaimanapun, ini adalah pertengkaran kekasih. Adapun Duan Yi, dia bertarung atas nama suku utara kegelapan, dan di sisi keadilan. Karena keluarga kerajaan belum pernah memiliki presiden menikah di luar suku sebelumnya. Ini adalah epik cinta dan benci. Satu-satunya kekhawatiran adalah Duan Yi tidak bisa mengalahkan Wu Yu. Selama putri Yu Sui adalah tawanan mereka, Wu Yu terjebak. Bukan karena mereka tidak percaya pada Duan Yi, tetapi hanya karena taruhannya terlalu tinggi. Namun, ini adalah kondisi yang paling menguntungkan. Setelah berunding selama beberapa waktu, mereka memutuskan untuk melakukannya. Akhirnya, Pangeran Yu yang menyatakan kepada Wu Yu, karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, kami tidak bisa tidak menyetujuinya. Kami akan menyetujuinya. Jika Anda kalah, segera hancurkan jimat pelanggar kegelapan Anda dan pergi. Jika Anda menang, kamu bisa membawanya pergi. Mendengar ini, wajah Wu Yu tanpa ekspresi, tetapi matanya berkobar dengan keinginan untuk bertarung. Aneh, kamu tahu bahwa Duan Yi jauh lebih kuat darimu, dan kamu masih berani bertarung. Bahkan Minglong tidak bisa memahaminya. Wu Yu memang masih lebih rendah dari Duan Yi. Tidak ada cara lain. Dan ketika tantangan datang, saya tidak bisa mundur, bahkan jika saya kalah. Poin penting lainnya, meskipun Duan Yi lebih kuat dari saya, dan akan sulit untuk mengalahkannya, itu akan menjadi sulit baginya untuk mengalahkanku juga. Selama tidak ada pemenang yang jelas, aku bisa terus menundanya. Itu juga berhasil. Wu Yu sedang bermain-main dengan kata-kata di sini. Mereka hanya mengatakan pertarungan, tetapi tidak mengatakan berapa lama pertempuran akan berlangsung. Selama Wu Yu terus bertahan, dia bisa menunda selama 20 hari atau lebih tanpa masalah. Pada saat itu, pertempuran utara kegelapan untuk supremasi akan berakhir, dan dia secara alami akan menempati posisi pertama. Ini tidak akan melanggar kesepakatan mereka. Namun, niatnya adalah untuk sepenuhnya bertarung dengan Duan Yi. Itu juga merupakan ujian batas kultifasinya. Bermain untuk waktu adalah rencana cadangannya, jika dia menetapkan bahwa tidak ada peluang untuk menang. Atau jika dia dipaksa ke tepi jurang. Tidak buruk, tapi aku bertarung jika kamu hanya bermain untuk waktu, mereka akan campur tangan. Aku tidak tahu apakah mereka akan menepati janji mereka. Sungguh, Wu Yu harus mempertimbangkan apakah mereka orang yang menepati janji. Dia memandang mereka, lalu berkata dengan tenang, karena kita telah sepakat, maka siapapun yang melanggar perjanjian harus mengatakan, aku, ini dan itu, adalah orang yang hina dan tidak terhormat. Bagaimana menurut kalian semua? Wu Yu takut mereka akan kembali pada kata-kata mereka. Pada saat ini, dia ingin mereka membuat jaminan. Semua orang di sini menghargai ego mereka. Setiap orang setidaknya akan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan sebelum mereka melanggar kontrak. Setidaknya dia merasa bahwa mengambil tempat pertama seharusnya tidak menjadi kesulitan besar bagi kerajaan utara kegelapan. Bagaimanapun, dia telah memenangkannya dengan adil. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Yuan Qin Qiong berkata, tidak kurang dari yang kami harapkan dari seorang barbar. Status kami berbeda dari milikmu. Secara alami, kami menepati janji kami. Kami tidak akan menarik kembali apa yang kami katakan. Wu Yu jelas tidak percaya pada kesombongan bawaan mereka. Dia bertanya, saya bertanya apakah Anda berani membuat perjanjian seperti itu. Pangeran Yu yang memotong. Apa yang tidak berani? Potong omong kosong. Yuan Yi, kamu bangun. Jangan berani mengecewakan kami. Atau masa depanmu akan terlihat suram. Yuan Yi tahu tekanan pada dirinya, tetapi dia sudah sangat bersemangat. Dia tidak bisa menunggu, dan menggertakkan giginya. Jangan khawatir, aku akan memenggal kepalanya hari ini. Mengatakan demikian, dia melaju ke arah Wu Yu, dan yang lainnya bergerak untuk mengepung Wu Yu dan Yuan Yi dari semua sisi. Putri Yusue masih ditahan oleh kakaknya. Itu sudah disepakati. Pertarungan antara keduanya meledak dalam sekejap. Adegan Wu Yu menghadapi tekanan luar biasa untuk menyelamatkannya di hadapan semua makhluk elit ini, dengan wajah tanpa ekspresi dan sikap heroik, hanya melihat ini saja sudah sangat mengharukan. Oleh karena itu, Putri Yusue khawatir, tetapi saat ini dia memiliki keyakinan pada kemampuan Wu Yu untuk menciptakan keajaiban. Saat ini, dia hanya menunggu dengan antisipasi yang intens, dan senyum misterius muncul di wajahnya, sesuatu yang tidak akan dipahami orang lain. Melihatnya tenang, Wu Yu juga memperlakukan pertarungan ini sebagai tantangan terakhir untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa mengatasi rintangan ini, dia akan mencapai level baru, menciptakan keajaiban di alam jambu. Yuan Yi seperti predator yang menggeram di depannya. Dia bukan orang yang menyukai bloviasi. Matanya menceritakan semuanya. Saat dia mendekati Wu Yu, harta dao canggihnya sendiri sudah keluar. Tombak hitam panjang di telapak tangannya, dan kekuatannya tidak kalah dengan staff 10 ribu naga tak terbatas dari dunia lain. Nama lengkap harta dao canggih ini dikatakan sebagai Elysian Life Extinguisher. Itu juga merupakan harta dao kuno yang canggih, dengan sejarah yang terkenal. Duan Yi telah mendapatkannya di beberapa reruntuhan kuno, dan itu adalah dasar dari kebangkitannya yang tiba-tiba. Harta karun dao tingkat lanjut sangat mematikan, dengan ratusan ribu desain roh. Semua diaktifkan pada saat yang sama, mereka bisa mengubah esensi lawan menjadi abu. Di antara mereka adalah desain roh ofensif yang sangat merusak. Setelah diaktifkan, mereka bisa meratakan pasukan. Duan Yi memiliki kekuatan kultifator transformasi roh primordial tingkat 9, dan energi primordial kerajaan valetnya adalah tekanan alami terhadap Wu Yu. Energi primordial kerajaan valet benar-benar merupakan dasar fundamental dari kekuatan batin. Kekuatan spiritual adalah kekuatan bawaan seorang kultifator bela diri. Pembudidaya bela diri rata-rata tidak akan memiliki kekuatan fisik Wu Yu yang menakutkan. Bahkan dengan rintangan yang begitu berat, Wu Yu tidak gentar. Saat Duan Yi bersiap untuk membunuhnya, Wu Yu melakukan hal yang sama. Saat ini, dia baru saja menguasai staff 10 ribu naga tak terbatas dunia lain. Di tangannya, harta dao canggih ini dapat mencapai potensi penuhnya, dan setara dengan Elysian Life Extinguisher. Bentrokan Titan seantara keduanya. Atas dasar ini, Wu Yu akan melepaskan kekuatannya. Pertama, dia menggunakan transformasi Immortal AP. Selanjutnya, dia menggunakan Doppelganger yang tidak terbelenggu. Kali ini, Doppelganger yang tidak terbelenggu Wu Yu digunakan untuk efek penuhnya, mengejutkan semua orang. Bukan hanya 20 atau lebih yang hadir, bahkan 800 ribu orang di luar terkejut. Dari sekian banyak shadowers, mereka akhirnya mengerti sejauh mana Doppelganger Wu Yu. 10 ribu Doppelganger 10 ribu Doppelganger mengepung sekitar 20 orang. Jumlah mereka benar-benar terlalu kecil, dan 10 ribu klonnya mengelilingi mereka sepenuhnya. Ini gila, semuanya, bubar. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas berapa banyak klon yang dimiliki Wu Yu. Orang-orang ini keluar dari Doppelganger Wu Yu. Dari jarak ini, sulit untuk melihat apa yang terjadi dengan pertempuran. Yang mereka lihat hanyalah Wu Yu. Adapun Duan Yi, dia seperti garis hitam di dalam air, memegang Elysian Life Extinguisher. Duan Yi juga gelisah saat ini. Karena yang dilihatnya adalah Wu Yu tanpa batas. Dia tidak bisa mengidentifikasi yang merupakan tubuh asli Wu Yu. Sebenarnya, Doppelganger yang tidak terbelenggu adalah salah satu kekuatan paling menakutkan Wu Yu hingga saat ini. Sialan aku, mistik ini jauh lebih baik daripada milikku. Apa-apaan ini, yang bahkan lebih hebat dari warisan Marsal Tian Pengku. Melihat 10 ribu klon Wu Yu, bahkan bulan purnama Nanshan terperangah. Dia juga telah dikelilingi oleh klon Wu Yu, yang ada di sekelilingnya. Tidak heran Wu Yu berani menantang Duan Yi. Bagaimana Wu Yu ini bisa memiliki begitu banyak klon? Kehebohan besar telah dimulai di luar. Banyak dari 800 ribu berdiri di kursi mereka, terpaku, menatap shadowers, yang semuanya menunjukkan Wu Yu setelah Wu Yu. Dengan kata lain, mereka melihat kerumunan kera emas. Masing-masing biadab dan brutal, dipenuhi dengan pertempuran. Mereka semua menggunakan semua jenis harta dao dan harta abadi. Di tengah-tengah mereka, yang lain melihat shadower Duan Yi. Dia tampak sedikit menyedihkan. Namun, setelah mereka mengatasi keterkejutan, mereka tahu bahwa kesan tidak mewakili kekuatan bertarung. Klon Wu Yu tidak terlalu kuat. Bab 0773, Setan Pertempuran Surgawi. Sepertinya inisiatif itu membawa keuntungan. Sementara Duan Yi masih belum pulih dari jumlah klon, Wu Yu membuat langkah pertama. Pertama, teknik dunia menangis darah. 10 ribu klon, bersama dengan dirinya sendiri, semuanya menggunakan teknik dao dari Demon Dao Sek. 10 ribu kera emas memamerkan tenggorokan mereka, melepaskan pekikan melengking yang memanggil dunia menangis darah. Semua monyet emas menargetkan Duan Yi pada saat yang sama, suara mereka naik menjadi satu. Tubuh asli Wu Yu berada tepat di depan Duan Yi, yang babak belur oleh rentetan suara. Teknik dao seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai epik. Tidak peduli seberapa percaya diri Duan Yi, tidak peduli seberapa kuat energi primordial kerajaan Valet, atau seberapa tinggi tingkat kultifasinya, dia benar-benar tenggelam di dunia menangis darah. Dunia ini, lahir dari darah kehidupan, menelan Duan Yi dalam sekejap. Gelombang demi gelombang suara menabrak gendang telinga Duan Yi, menembus laut pengetahuannya dan mengacaukan roh primordialnya. Ses, ses. Bukan hanya Duan Yi, tetapi pembudidaya transformasi roh primordial tingkat ke-20 di luar hanya bisa terus mundur, khawatir. Mereka bahkan bukan target serangan Wu Yu, tetapi pengamat. Langkah ini telah mengintimidasi mereka. Mereka sangat percaya diri, tetapi sekarang Wu Yu telah mengilhami kecemasan di hati mereka. Jika masalah ini ceroboh, mereka akan berada dalam masalah. Namun, mereka juga meremehkan Duan Yi. Pemuda ini telah membawa ambisi yang menjulang sejak usia muda, dan dia juga keras pada dirinya sendiri. Saat teknik dunia menangis darah menyapu dirinya, dia masih melepaskan mistik baru sambil menolaknya. Kerasukan iblis pertempuran surgawi. Dari dalam mistik, Duan Yi berubah. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan dia menjadi raksasa lima zang dalam waktu singkat. Raksasa itu benar-benar hitam, dan dagingnya terbungkus dalam baju besi skala hitam yang tebal, kokoh. Bahkan kepalanya tidak terkecuali. Ada tanduk besar di alisnya yang memanjang ke langit, dan anggota tubuhnya tersusun dengan cakar yang tajam. Matanya berubah menjadi merah liar, dia telah berubah menjadi iblis yang lahir untuk pertempuran. Ini adalah mistik keluarga Duan. Dikatakan bahwa iblis pertempuran surgawi adalah roh alam semesta yang sangat kuno. Itu memiliki garis keturunan roh semesta. Menggunakan mistiknya, Duan Yi telah berubah langsung menjadi iblis pertempuran surgawi. Setelah berubah, terlepas dari kekuatan atau pertahanannya, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Kekuatan fisiknya tiba-tiba mampu membuat Wu Yu kabur, sementara Elysian Life Extinguisher di tangannya juga berkembang pesat. Mengaum, lawannya berteriak dengan gemuruh, seolah-olah mencoba meneriakkan hirupi Kukra yang melengking. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Wu Yu menghadapi perlawanan seperti itu saat menggunakan teknik dunia menangis darah. Dan juga pertama kalinya dia memiliki 10 ribu klon yang mendukung. Ini adalah pertempuran sonic. Gemah yang tajam dan kuat berbenturan. Tentu saja, teknik dunia menangis darah Wu Yu sedikit lebih kuat, tetapi kerusakan dahsyat yang ingin dia tangani sepertinya tidak akan terhubung. Setelah berubah menjadi demon pertempuran surgawi, Duan Yi hanya terpengaruh secara minimal. Meskipun tubuhnya tidak sepenuhnya waspada, keganasannya yang buas masih melonjak. Setelah menangis teknik dunia menangis darah Wu Yu, dia memutar Elysian Life Extinguisher dan menyerang klon Wu Yu. Pembantaian masal. Di mana-mana Elysian Life Extinguisher didorong, puluhan klon Wu Yu jatuh. Teknik mengejutkan neraka gajah suci. Karena teknik dunia menangis darah tidak bisa lagi mengancam lawannya, Wu Yu mengganti taktik. Teknik mengejutkan neraka gajah suci membuat semua klon memusatkan kekuatan teknik dao mereka. Wu Yu adalah inti dari klon. Dia menggunakan perwujudan langit dan bumi yang sah untuk memaksimalkan kekuatannya. Dia juga berubah menjadi raksasa. Meskipun dia masih berukuran lebih kecil dari demon pertempuran surgawi, dia setidaknya bisa melawannya. Terutama dengan begitu banyak klon yang menggunakan teknik mengejutkan neraka gajah suci pada saat yang sama, semua harta dao, harta abadi, dan harta dao canggih Wu Yu sendiri diarahkan ke Duan Yi. Sepuluh ribu gajah suci emas muncul di laut ini, desakan yang megah dan menggelegar yang menuju Duan Yi. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari teknik mengejutkan neraka gajah suci. Kemampuan ofensif ini mengamuk, gajah suci mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Teknik mengejutkan neraka gajah suci membuat semua orang kagum pada sejauh mana kemampuan Wu Yu. Wu Yu berkali-kali melampaui harapan semua orang. Bahkan bulan purnama Nanshan berseru kagum. Tapi Duan Yi juga merupakan karya nyata. Meskipun dia merasa ngeri dan merendahkan di hadapan bangsawan, itu hanyalah masalah status. Dia tidak jauh lebih lemah dari mereka. Pola pemadaman kehidupan Elisian, saat dia merasakan kematian dari teknik mengejutkan neraka gajah suci Wu Yu bahkan dalam bentuk iblis pertempuran surgawinya, dia segera memicu desain roh pada harta dao canggihnya, menyebabkan riam pengaktifan desain roh. Desain roh besar membungkus Duan Yi, formasi yang kompleks dan mengancam. Rune itu setajam pedangki, dan berputar-putar di sekelilingnya. Seseorang dapat dengan jelas melihat garis Rune bersinar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk kata, kehidupan, dalam desain roh ini. Kecerdasan harta dao canggih ini diwujudkan dalam kata ini. Kekuatan Elisian yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan untuk mengirim seseorang ke dunia berikutnya. Kekuatan mematikan. Dalam pola pemadaman kehidupan Elisian, harta dao canggih di tangan Duan Yi adalah gunung yang tak tergoyahkan. Saat teknik mengejutkan neraka gajah suci Wu Yu menginjak-injak penjara laut hantu yang suram, teknik dao hitam dan emas bentrok. Sepuluh ribu klon Wu Yu turun ke gajah emas mereka, menyerbu ke dalam desain roh. Ciaroskuro hitam dan emas memuncak dalam letusan yang mengguncang bumi. Gelombang besar mereduksi segalanya dalam jarak sepuluh li dari pusat menjadi bubuk. Bentrokan intens ini telah jauh melampaui tingkat alam transformasi roh primordial tingkat ke-8. Ini masuk akal untuk Duan Yi, tetapi sulit dipercaya untuk Wu Yu. Dan semua orang ingin melihat, apakah pertempuran sudah diputuskan atau tidak. Klon Wu Yu juga terperangkap dalam pusaran kekuasaan, dan sepertinya sebagian besar dari mereka telah mati. Ini adalah kerugian yang cukup signifikan bagi Wu Yu. Sebenarnya, gelombang pertempuran sangat mudah dilihat. Namun meski begitu, pertempuran belum berakhir, dan keduanya memulai bentrokan yang lebih intens. Klon Wu Yu yang tersisa saat ini semuanya tersebar, menjaga jarak dari Duan Yi. Tubuh aslinya tersembunyi di antara mereka. Wu Yu sekarang menghadapi masalah yang sulit. Yaitu, melalui bentrokan yang memanas, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Duan Yi melalui pertempuran. Mustahil. Sementara dia ragu-ragu, Duan Yi tidak. Dia segera melepaskan mistik keduanya. Bayangan Hades. Seseorang dapat dengan jelas melihat bayangan muncul dari balik iblis pertempuran surgawinya. Itu tampak seperti tubuh ganda dari iblis pertempuran surgawi, kecuali itu benar-benar hitam, dan hanya sebesar bayangan. Wu Yu dapat dengan jelas merasakan kekuatannya, karena bayangan ini dengan cepat menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak seperti bulan Purnamanan Shan. Wu Yu menemukan ini berbahaya, sulit untuk menempatkan bayangan, kecuali jika dia menggunakan mistik barunya. Ketika bayangan itu menghilang, Wu Yu merasakan bahayanya. Dunia mata emas. Ini bukan tempat terbaik bagi mistik ini untuk bersinar, tetapi Wu Yu tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi bayangan Hades. Mata berapi api Wu Yu berkobar panas, dunia mata emas terik keluar dari matanya. Itu melahap wilayah laut di sekitar mereka, mengelilingi Wu Yu dan Duan Yi dalam banjir api yang membakar panas. Baru saat itulah Wu Yu menemukan bayangan Hades. Namun, kembarannya ini bergerak sangat cepat, dan juga bisa melelek kembali ke kegelapan. Itu melayang di sana-sini dan sulit untuk dijabarkan. Sulit bagi dunia mata emas untuk mempengaruhi bayangan seperti itu. Bahkan dengan hadirnya dunia mata emas, bayangan Hades masih merupakan ancaman yang sangat nyata. Wu Yu, aku tahu reputasimu besar. Kamu memiliki banyak mistik dan teknik Dao. Mereka cantik untuk dilihat tetapi tidak efektif. Kamu penuh dengan dirimu sendiri, dan berbohong pada dirimu sendiri. Dalam pertempuran ini, dan semua masa depan pertempuran, saya dan akan menjadi pemenang. Karena itu, Anda harus menemui kematian Anda hari ini. Bagi saya, membuat Anda pergi jauh dari cukup. Petik 2 Duan Yi tanpa henti, dia akan benar-benar membasmi lawan ini. Saat ini, Wu Yu adalah batu di jalannya, dan dia akan membayar harga berapapun untuk memenuhi ambisinya. Ini juga akan menunjukkan kepada Putri Yu Sue siapa yang terkuat, dan siapa yang akan tertawa terakhir. Duan Yi kembali melompat untuk melakukan serangan balik. Wu Yu juga berpikir, apa yang harus dia lakukan. Haruskah dia mulai menghindar dan bermain-main untuk waktu, bertahan selama 20 hari, atau haruskah dia melawan dan berjuang, dan bertarung dengan semua yang dia miliki. Sejak awal, dia telah memutuskan untuk bermain untuk waktu, tetapi sekarang setelah pertempuran dimulai, dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak ingin berhenti sama sekali. Dia juga tidak ingin mundur dari pertempuran dengan Duan Yi. Saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah mengalahkan lawannya dan meraih kemenangan. Saat Duan Yi datang berguling dalam bentuk iblis pertempuran surgawi, dia melepaskan kekuatan mematikan untuk menekan Wu Yu. Kengganannya untuk kalah dalam pertempuran dan kengganan untuk melarikan diri muncul, seperti lava dari gunung berapi. Ini adalah Dao. Tidak ada mundur. Wu Yu berpikir sudah waktunya untuk mengungkapkannya. Lagi pula, suatu hari, dia akan berdiri di depan mereka semua. Bagaimanapun, dia adalah dirinya sendiri. Binatang Titanik Pemakan Surga. Bab 0774, Segel Peledakan Surga. Wu Yu telah memikirkan cara menggunakan avatar pemakan surga. Sebenarnya satu-satunya hal yang tidak bisa dia gunakan adalah kemampuan melahap avatar pemakan surga, kemampuan bertarungnya tidak dibatasi. Misalnya, Duan Yi juga memiliki bayangan Hades. Bayangan ini bisa berubah dan memiliki kekuatan tertentu, terutama ketika bersembunyi di kegelapan dan menyerang secara tiba-tiba. Ini bisa menjadi serangan fatal. Jika Wu Yu tidak menggunakan dunia mata emas untuk mengunci posisinya, maka bayangan Hades pasti sudah menyerangnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menunjukkan kekuatan avatar pemakan surga. Hanya saja dia belum terlalu terbiasa mengendalikan avatar pemakan surga dan tidak bisa menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, Wu Yu tahu bahwa tubuh seperti itu mungkin bisa menjadi dewa jahat pemakan surga yang baru. Tentu saja, dia mengacu pada kemampuannya. Dewa jahat pemakan surga telah menghidupkan bencana dan jelas tidak bisa mengendalikan keinginannya sendiri untuk melahap. Wu Yu tidak ingin menjadi seperti itu. Untungnya, tubuh aslinya mampu menahan pikiran berbahaya ini. Ini sebenarnya hal yang baik karena setidaknya, dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Di awal pertempuran ini, dia bermaksud untuk melarikan diri dan menyeret pertarungan keluar. Namun, ketika pertempuran mencapai titik ini, dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Duan Yi tidak dapat diatasi seperti yang dia bayangkan, dan Dao di dalam hatinya membimbingnya. Itu membuatnya sulit untuk mengikuti rencana aslinya. Hal yang paling ingin dilakukan Wu Yu saat ini adalah mengalahkan Duan Yi. Dia harus mengalahkannya secara langsung. Dia masih memiliki ribuan doppelganger yang mengelilinginya. Ketika avatar pemakan surganya memasuki grup ini, sebenarnya sulit untuk menemukannya karena avatar pemakan surga, meskipun berbeda dari doppelganger lainnya, hanya berbeda pada rambut putih dan mata merahnya. Tanpa sadar, avatar pemakan surga telah muncul di dekat tubuh asli Wu Yu. Hanya saja belum ada yang memperhatikan avatar ini. Sekarang semua orang fokus pada langkah besar Duan Yi, yang tampak seolah-olah akan menghancurkan Wu Yu. Jelas, sebagai perbandingan, aura Duan Yi lebih tinggi dan lebih ganas daripada aura Wu Yu. Sekarang Duan Yi mengesankan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mungkin untuk membuktikan dirinya kepada Putri Yusue, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mistik ketiganya mendarat dengan mengejutkan. Segel Peledakan Surga Orang hanya bisa melihatnya memegang Elysian Life Extinguisher, menggunakannya sebagai kuas, dan mengeluarkan energi primordial Kerajaan Valet sebagai tinta. Dia dengan cepat menggambar segel hitam pekat di udara penjara laut hantu. Itu adalah segel peledakan surga. Segel peledakan surga ini dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang mengerikan, dan sekarang seluruh segel itu bergetar. Ketika bergetar, laut di sekitarnya, air laut yang tak berujung, juga bergetar. Seolah-olah gemetar karena takut akan turunnya kekuatan yang mengerikan ini. Sebagai perbandingan, Wu Yu sekarang tampak tak berdaya. Setelah dia bertahan melawan dua serangan mistik dari lawan, dia sudah berada di ujung talinya. Bahkan ada sedikit kepanikan, depresi, kepengecutan, dan ketakutan di matanya. Tidak hanya Duan Yi yang melihat itu. Sekitar 20 orang plus juga melihatnya dengan jelas. 800 ribu orang di luar melihatnya dengan jelas juga. Wu Yu tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka berpikir begitu. Mereka tidak sabar menunggu Wu Yu meninggalkan penjara laut hantu. Mereka juga merasa bahwa Duan Yi cukup kuat, dan banyak senior bahkan mulai memuji Duan Yi. Setidaknya dia bisa menunjukkan kemampuan membunuh yang luar biasa dalam pertempuran dibandingkan dengan rata-rata pembudidaya transformasi roh primordial tingkat sembilan. Aku akan mengirimmu ke surga. Duan Yi mengeluarkan raungan rendah. Pemadam kehidupan Elisian mendorong ke depan dan segel peledakan surga yang telah dibuatnya langsung menyapu ke arah Wu Yu. Di mana-mana segel peledakan surga lewat, air laut meledak seperti kaca, membentuk pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, mereka yang benar-benar dapat memahami apa yang mereka saksikan tahu bahwa itu adalah ruang kian kun yang dihancurkan, seolah-olah langit terbelah. Di mana Wu Yu berdiri, sebagian besar dopelganger-nya berada dalam jangkauan segel peledakan surga. Mistik ini terlihat sederhana, tetapi kekuatannya yang sebenarnya sangat menakutkan. Itu jauh lebih kuat dari mistik sebelumnya. Dalam sekejap mata, sepertinya Wu Yu dalam bahaya. Pada saat ini, bahkan bulan Purnama Nanshan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Satu-satunya yang percaya padanya adalah Ming Long dan Putri Yu Sui. Ini adalah saat yang kritis. Hidup dan mati ada di saat ini. Duan Yi telah mendorong semua kekuatan harta dao canggihnya ke dalam mistik ini juga. Kekuatan destruktif sekarang disebabkan oleh kekuatan berbeda yang ditambahkan bersama. Orang-orang tidak bisa menahan senyum ketika langit pecah. Masalah merepotkan ini akhirnya terselesaikan, pikir Pangeran Yu Yan dalam hatinya. Dari Pangeran dan Putri lainnya, selain Putri Yu Sui, dia telah bertemu Wu Yu paling awal. Oleh karena itu, dia tahu tentang bagian menakutkan dari Wu Yu dengan sangat jelas. Karena dia telah meningkat begitu cepat dalam periode waktu ini, rasanya seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia memberitahu Duan Yi bahwa dia harus mengambil kesempatan untuk membunuh Wu Yu. Sekarang sepertinya peluang suksesnya tinggi. Itu semua dalam sekejap ini. Dia menyaksikan segel peledakan surga akan menelan Wu Yu dan dopelganger-nya. Dan selama proses itu, bayangan Hadesnya juga menyerang dari bayang-bayang. Itu telah menemukan tubuh asli Wu Yu dan menatapnya dengan niat membunuh yang dingin dan gelap. 800 ribu orang di luar menahan nafas dan meregangkan leher untuk mengantisipasi. Bunuh dia, itu terlalu memalukan. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat ini. Hu. Dia bisa melihat bahwa segel peledakan surga akan menelan Wu Yu. Pada saat ini, Wu Yu berambut putih, bermata merah muncul di depan semua Wu Yu dan mengulurkan tangannya. Dia memblokir jalan kemajuan segel peledakan surga. Wu Yu berambut putih dan bermata merah ini memiliki aura iblis. Itu benar-benar berbeda dari Wu Yu yang asli. Avatar ini meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Itu menarik perhatian semua orang hanya dengan muncul. Tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya segera berserakan, berubah menjadi kabut hitam tanpa akhir. Kabut hitam itu membentuk pusaran hitam raksasa dan berputar dengan gila-gilaan. Itu memblokir segel peledakan surga. Pusaran hitam yang aneh namun besar ini sepertinya muncul entah dari mana. Dan pada saat berikutnya, sesuatu yang bahkan lebih tidak dapat dipercaya terjadi, kekuatan besar dari segel peledakan surga Duan Yi mengalir ke pusaran hitam ini. Kemudian apa yang orang lihat adalah segel peledakan surga yang dilahap oleh pusaran hitam ini, dan ketika memasuki pusaran hitam, itu tidak melewati untuk menghancurkan tubuh asli Wu Yu. Itu seperti menghilang ke udara tipis. Tentu saja, sekarang pusaran hitam telah melahap segel peledakan surga yang merusak, kecepatan rotasinya tiba-tiba menurun, dan dalam waktu singkat, ia berhenti berputar. Dan jelas bahwa kekuatan segel peledakan surga masih tersisa di pusaran hitam ini. Orang bisa melihat bahwa ruang di pusaran hitam itu hancur. Seolah-olah pusaran hitam tidak dapat menangani kekuatan sebesar ini dan akan pecah berkeping-keping. Pada saat yang penting ini, kecepatan pusaran hitam telah berkurang menjadi nol, dan berada di ambang kehancuran ketika benar-benar mulai berputar ke arah sebaliknya. Dan kecepatan putarannya meningkat secara eksponensial. Pada saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi, dan ini membuat mata semua orang melebar dan wajah mereka pucat. Mereka yang berada di luar berdiri lagi dari kursi mereka dan menyaksikan dengan kaget. Karena apa yang mereka lihat adalah ketika pusaran hitam berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan tertinggi, itu benar-benar memuntahkan segel peledakan surga. Namun, kali ini, segel peledakan surga telah berubah arah dan isinya diubah oleh pusaran hitam itu. Jelas, dari ekspresi panik Duan Yi, orang dapat mengatakan bahwa dia telah kehilangan kendali atas segel peledakan surga. Dia ingin segel peledakan surga dihancurkan, tetapi itu malah akan menggigit tangan tuannya. Apa yang sedang terjadi? Pangeran Yu Yan menatap dengan mata terbelalak pada pemandangannya yang luar biasa. Dia melihat yang lain karena dia pikir dia salah lihat. Namun, dari ekspresi semua orang, ini adalah kenyataan. Salah satu doppelganger Wu Yu berubah menjadi pusaran hitam dan melahap mistik Duan Yi dan kemudian mengembalikannya sehingga sekarang menyerang Duan Yi. Banyak orang di luar tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi setelah mereka mendengar penjelasan ini, mereka tahu bahwa mereka telah menebak dengan benar. Itu adalah kebenaran. Tapi mereka tidak punya waktu untuk mencari tahu mengapa. Mereka menyaksikan wajah Duan Yi dipenuhi dengan kepanikan, depresi, dan ketidakpercayaan. Tubuhnya terkena serangan segel peledakan surga, dan segel peledakan surga pasti di luar kendalinya karena meskipun dia mencoba berkali-kali, sementara kekuatannya tetap ada, tuannya telah berubah. Setelah pergantian peristiwa yang menakjubkan ini, ketegangan sekarang adalah apakah Duan Yi akan binasa karena mistiknya sendiri. Selain itu, banyak orang dapat melihat bahwa setelah segel peledakan surga, Wu Yu tidak beristirahat. Harta karun dao canggih di tangannya, staff 10 ribu naga tak terbatas dunia lain, langsung berubah menjadi pasir emas. Pasir emas ini membentuk naga emas raksasa dan sekarang menuju Duan Yi setelah segel peledakan surga. Itu meraung dan melahap saat bergegas keluar. Pasir emas yang tajam mengeluarkan suara gesekan yang menusuk telinga. Sulit untuk mendengar. Dengan pukulan ganda ini, bahkan dengan kepemilikan iblis pertempuran surgawi, Duan Yi pasti tidak akan mampu bertahan. Itu tidak mungkin. Semua orang bisa dengan jelas melihat Duan Yi berteriak dengan enggan saat matanya melebar dan berubah menjadi merah. Dalam momen penting ini, bayangan hadesnya memblokir segel peledakan surga dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Bayangan hades segera hancur berkeping-keping dan meledak. Setidaknya setengah dari kekuatan segel peledakan surga digunakan pada Doppelganger ini. Bayangan hadesnya berbeda dari Doppelganger Wu Yu. Doppelganger Wu Yu dapat dilahirkan kembali secara terus-menerus, tetapi bayangan hadesnya, setelah dihancurkan, akan tetap hancur. Tapi ini bukan akhir. Wu Yu memiliki satu kesempatan ini, dan dia pasti akan memastikan bahwa Duan Yi tidak akan pernah lagi memiliki kualifikasi untuk bersikap kasar padanya. Bab 0775, kembali. Ini adalah kemampuan yang dimiliki avatar pemakan surga, yang baru-baru ini ditemukan oleh Wu Yu. Ini juga pertama kalinya dia menggunakannya. Meskipun prosesnya berisiko dan berbahaya, pada akhirnya sejalan dengan imajinasi Wu Yu. Avatar pemakan surga ini adalah harta karun raksasa yang menunggunya untuk diungkap. Wu Yu menamai kemampuan ini, kembali. Sementara namanya terdengar sederhana, efeknya tidak sederhana. Selama itu dalam batas toleransi avatar devoring surga, Wu Yu bisa melahap banyak mistik dan teknik Dao, mengubahnya menjadi serangannya sendiri, dan mengembalikannya ke lawannya. Gerakan pembunuh lawan akan menjadi serangan terbaiknya. Seni keabadian ini mungkin tidak muncul di wilayah kuno Yan Huang sejak zaman kuno. Ada pun batasan avatar pemakan surga. Sebenarnya, serangan Duan Yi hari ini praktis mencapai batasnya. Ada tingkat keberuntungan tertentu yang terlibat dalam mengembalikan segel peledakan surga ke Duan Yi. Jika kekuatannya ditingkatkan sedikit saja, maka mungkin saja avatar pemakan surga akan pecah, tetapi itu masih akan bertahan. Hanya saja itu mungkin akan kehilangan sebagian dari kemampuannya, yang akan melemahkan avatar pemakan surga. Maka itu perlu melahap lagi untuk menjadi kuat. Kisaran kemampuan avatar devoring surga cukup mengesankan. Dia melemah saat terluka dan menguat saat melahap. Kembali adalah kemampuan paling menakutkan yang dimiliki avatar pemakan surga Wu Yu sekarang. Berkat pengembalian, setelah segel peledakan surga menelan dopelganger bayangan iblis neraka Duan Yi, itu juga menelan Duan Yi dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat ini, Duan Yi tidak dapat melarikan diri jauh. Namun, karena kekuatan segel peledakan surga berkurang, itu tidak menyebabkan kerusakan yang cukup untuk membunuhnya segera. Meski begitu, Duan Yi terluka parah. Darahnya memuntahkan kemana-mana dan hasil yang paling jelas adalah bahwa mistik kepemilikan iblis pertempuran surgawi padanya telah langsung dibubarkan. Saat ini, dia berlumuran darah dan wajahnya pucat pasi. Dia tampak lebih mengerikan sekarang. Tetapi pada saat ini, Wu Yu tidak memberinya kesempatan. Desain reinkarnasi pasir abadi tak terbatasnya berubah menjadi pasir emas dan langsung menelan Duan Yi dan menguncinya di dalam batu penggiling emas. Ada butiran pasir tajam yang tak terhitung jumlahnya di Milstone, yang mengarah ke Duan Yi dengan gila dan merobek dagingnya. Sekarang Duan Yi tidak hanya dikalahkan, tetapi juga menghadapi bahaya kematian. Tetapi Wu Yu belum dapat membunuhnya karena mereka tidak diizinkan untuk membunuh peserta lain di penjara laut hantu. Pihak lain bisa melakukan itu, tetapi jika Wu Yu melakukan itu, dia akan dikeluarkan dari penjara laut hantu. Kemudian itu tidak layak. Aku, Duan Yi telah sepenuhnya tenggelam dalam perjuangan antara hidup dan mati. Putus asa, takut, sakit, sedih, dan bahkan menangis. Ini semua ditampilkan di wajahnya. Itu mungkin titik terendah dalam hidupnya sekarang. Dia belum pernah dikalahkan sebelumnya sepanjang hidupnya. Dia berpikir bahwa ini akan menjadi puncak hidupnya, itulah mengapa ada kesenjangan yang sangat besar antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya dan membuatnya sangat berkecil hati. Dia tidak ingin melihat siapapun dan bahkan merasa ingin mati. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sekelompok 20 pemuda kelas atas di luar akan melihatnya. Bagaimanapun, dia telah menjanjikan hasil. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana 800 ribu orang di luar akan melihatnya, melihat ayahnya. Penampilannya benar-benar mencoreng nama Provinsi Surgawili. Mungkin hanya kematian yang bisa membuatnya lepas dari rasa sakit sekarang. Wu Yu tidak membiarkannya mati. Dia hanya menggunakan desain reinkarnasi pasir abadi tak terbatas untuk menjebak pihak lain. Setelah berhasil, Wu Yu membiarkan avatar pemakan surganya bersembunyi di antara doppelganger-nya. Akan lebih baik jika dia bisa bersembunyi di posisi di mana tidak ada shadowware yang bisa melihatnya. Dia hanya membutuhkannya untuk berada jauh dari orang lain. Ribuan doppelganger-nya telah mengambil banyak ruang dan yang lain tidak bisa mendekatinya. Oleh karena itu, orang-orang di luar tidak dapat melihat avatar pemakan surganya sekarang. Dia telah menghabisi lawannya dengan sempurna. Apa yang telah dilakukan Wu Yu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh Kerajaan Utara kegelapan. Kali ini, dia berada di level yang sama sekali baru. Dibandingkan ketika dia baru saja tiba di Kerajaan Utara kegelapan, dia sekarang memiliki gerakan yang lebih banyak dan lebih kuat. Pada saat ini, karena Wu Yu, 800 ribu orang di luar berdebat tanpa henti. Duan Yi dikalahkan, dan jika mereka pergi sesuai kesepakatan, rencana kelompok 20 orang plus ini mungkin gagal. Ada yang tertekan, ada yang bahagia. Hanya orang-orang dari negara kuno Yan Huang yang bahagia. Sebenarnya, saya pikir Wu Yu benar-benar selesai untuk kali ini. Saya masih ingin dia sedikit menekan mereka untuk menyelamatkan situasi, tetapi ini tidak terduga. Benar-benar tidak terduga, Ku Yin dipenuhi dengan keheranan. Di sampingnya, semua orang lain dari negara kuno Yan Huang pada dasarnya memiliki ekspresi yang sama, kecuali Ku Feng Yu, yang masih memandang dengan dingin. Aku melihat apa yang terjadi. Itu seharusnya jenis seni keabadian. Itu digunakan oleh avatar. Sepertinya doppelganger Wu Yu memiliki lebih dari satu jenis kemampuan. Dia tidak hanya memiliki begitu banyak doppelganger, tetapi juga avatar yang luar biasa. Atau bahkan bisa memiliki kemampuan luar biasa. Di antara semua kemampuannya, kemampuan avatar ini benar-benar unik. Ku Yin penuh dengan pujian untuk Wu Yu sekarang. Saya pikir saatnya telah tiba di mana saya perlu meminjam kekuatan suku Yan Huang kami untuk secara paksa membawa Wu Yu kembali. Ku Yin berkata dengan suara yang dalam. Ketika dia mengatakan ini, dia sebenarnya sudah mengirim jimat pesan ke arah negara kuno Yan Huang karena dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk membawa Wu Yu pergi sendirian. Dia melakukan ini secara rahasia. Wu Yu telah menunjukkan bakat, kemauan, dan masa depan yang melampaui banyak orang jenius di wilayah kuno Yan Huang selama pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Mereka tidak tahu usia spesifik kultifasi bela diri Wu Yu, tetapi jika mereka tahu dia hanya berlatih selama sekitar 10 tahun, mereka pasti akan tergila-gila untuk menyambarnya. Adapun pertanyaan ini, Yu Sang dan pangeran Yu Si juga berdiskusi dengan cemas. Zhou Jing dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap dan bertanya kepada leluhur Yang, bagaimana kita harus menangani Wu Yu ini. Anak ini telah menunjukkan terlalu banyak gerakan dan kita tidak dapat menghindari menanganinya hanya karena perlindungan Yu Sui. Haruskah kita mencoba mengubahnya menjadi anggota Kerajaan Utara kegelapan atau menghancurkannya di sini? Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengirim Wu Yu ke kekuatan lain setelah gerakan dan mistik misterius dan teknik daoi yang dia tunjukkan. Leluhur yang mungkin banyak merenungkan hal itu. Setelah menonton, dia berkata, dia memang jenius yang mengejutkan dunia. Kita harus terus menonton sebelum kita menentukan bagaimana menghadapinya secara khusus. Setidaknya karena Yu Sui, dia tidak akan melakukan apapun pada Kerajaan Utara kegelapan. Apa yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah akan menjarah potensinya atau melatihnya. Ada masalah lain, dan itu adalah menangani orang-orang dari negara kuno Yan Huang. Mereka pasti ingin membawa Wu Yu kembali bersama mereka. Petik 2 Ada sekitar 20 hari tersisa, jadi mereka punya waktu untuk mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Lagi pula, ini adalah wilayah Kerajaan Utara kegelapan, jadi mereka memiliki keunggulan lapangan kandang. Mereka masih tidak tahu bagaimana mereka akan menanganinya, tetapi setidaknya mereka tidak akan membiarkannya pergi bersama orang-orang dari negara kuno Yan Huang setelah mengklaim kejuaraan. Sebenarnya, pertarungan di penjara laut hantu masih jauh dari selesai. Sekarang Wu Yu memiliki kehidupan Duan Yi di tangannya. Dihadapkan dengan lebih dari 20 jenius rilem transformasi roh primordial tingkat 10, dia benar-benar berhasil menahan tekanan mereka sendirian. Secara komparatif, dia tidak tampak lebih lemah. Ini adalah sikap pemenang. Di seberangnya, hanya Putri Yu Sui yang tersenyum. Seolah-olah ini semua dalam harapannya. Dia sekarang memiliki kepercayaan buta pada Wu Yu. Saya telah mengalahkan Duan Yi. Menurut kesepakatan, yang mulia, bukankah seharusnya Anda melepaskan Putri Yu Sui sekarang? Bagaimanapun, dia adalah seorang Putri. Ada begitu banyak orang yang menonton di luar. Jika dia tetap seperti ini, itu akan terjadi. Terlihat seperti lelucon. Tatapan terakhirnya mendarat pada pangeran Yu Yang. Neraka utara kegelapan yang menahan Putri Yu Sui adalah harta dao canggihnya. Untuk melepaskan atau tidak, mungkin mereka sama sekali tidak memikirkan situasi seperti itu. Mereka tidak menyangka Duan Yi akan dikalahkan sama sekali. Mereka merasa sangat canggung. Mereka, tentu saja, tidak mau membiarkan Wu Yu pergi begitu saja. Namun, mereka telah membual sebelumnya dan bahkan telah membuat kesepakatan antara mereka dan Wu Yu. Mereka tidak bisa begitu saja mengakui bahwa mereka berada di bawahnya. Dalam sekejap, ekspresi mereka berubah dan mereka saling memandang. Jelas, ini adalah pilihan yang sulit bagi mereka. Singkatnya, mereka sama sekali tidak yakin akan kekalahan mereka. Bukankah seharusnya kamu melepaskannya? Mungkin kamu bermaksud mengumumkan kepada dunia bahwa kamu semua adalah orang rendahan yang curang. Melihat wajah mereka sekarang, Wu Yu tahu bahwa mereka tidak bisa mengakui kekalahan, dan pada saat ini, Duan Yi masih berada di tangannya. Kecuali pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan kehidupan Duan Yi. Dari mereka, ekspresi wajah pangeran Yu yang paling berubah. Tunggu sebentar, petik 2. Kelompok mereka yang terdiri dari 20 orang lebih tidak terburu-buru untuk melepaskan Putri Yu Sui tetapi berkumpul bersama untuk berdiskusi secara rahasia. Di antara mereka, pangeran Yu Yan adalah yang paling marah. Persetan, Duan Yi terkutuk itu, sangat percaya diri barusan. Sekarang dia seperti anjing mati. Aku sudah menyanyiakan kepercayaanku padanya. Ketika kita keluar, aku akan membunuhnya. Lupakan Duan Yi untuk saat ini. Langkah terakhir Wu Yu tidak terduga bagi kita semua. Masalahnya sekarang adalah apakah akan menonton saat dia melarikan diri lagi. Hanya ada sekitar 20 hari tersisa, dan jika kita tidak mengusirnya menggunakan Yu Sui, ada praktis tidak ada kesempatan untuk mengalahkannya. Gu Hao Chen berkata dengan terkejut, mungkin semua orang berpikir untuk menentang kesepakatan. Pangeran Yu Yan berkata, jika ya, lalu apa? Mengapa kita harus menjunjung tinggi prinsip moral dengan orang luar? Wajah seluruh kerajaan utara kegelapan hampir hilang. Sekarang, bagaimanapun, kita dapat menekannya, jadi kita akan menekannya. Tanda seru petik dua. Setelah dia berbicara, sepertinya tidak ada orang lain yang keberatan. Mereka ingin seseorang untuk memimpin dan menghianati kesepakatan. Mungkin sekarang satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengabaikan semua wajah. Jelas, tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan putri Yu Sui sekarang. Wu Yu tahu hasilnya hanya dengan melihat ekspresi mereka. Dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan prinsip moral orang-orang ini. Izinkan aku. Kali ini, pangeran Yu Yan menatap Wu Yu dengan bahaya berkilat di matanya. Dia sepertinya telah memikirkan cara untuk menangani Wu Yu. Bab 0776, skala terbalik. Wu Yu hanya bisa terlibat dalam kebuntuan dengan mereka. Di bawah pengawasan 800 ribu orang, pangeran Yu Yan berlari ke pangeran Yu Yang. Kedua pangeran berdiskusi secara diam-diam. Mereka tampak percaya diri. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Wu Yu. Pangeran Yu yang benar-benar membebaskan putri Yu Sui. Neraka dari utara gelap raksasa hitam pekat yang seperti ular itu perlahan-lahan mengendurkan dan membebaskan putri Yu Sui. Ini diluar dugaan semua orang, bahkan putri Yu Sui tidak mengharapkan ini. Setelah kejutan awal, dia segera menjauhkan diri dari kakak laki-laki dan perempuannya. Sebaliknya, dia berdiri di samping Wu Yu. Dia merasa jauh lebih aman setelah berdiri di samping Wu Yu. Lagi pula, dia juga tidak ingin menjadi beban bagi Wu Yu. Apa yang sedang terjadi? Wu Yu bertanya padanya dengan suara rendah. Dia awalnya berpikir bahwa mereka harus melalui lebih banyak masalah. Tetapi pada akhirnya, pangeran Yu Yang bertindak seolah-olah dia tiba-tiba menyerah. Aku juga tidak yakin apa yang dia rencanakan, kata putri Yu Sui, masih dalam keadaan sok. Namun dia juga sedikit senang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Wu Yu, di depan begitu banyak orang, mengabaikan kesulitan dan bahaya dan mempertaruhkan kejuaraannya untuk menyelamatkannya dari orang-orang ini. Duan Yi, yang sebelumnya bangga seperti burung merak, sekarang terjebak oleh desain reinkarnasi pasir abadi Wu Yu. Dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ini benar-benar pergantian peristiwa yang mengejutkan. Pada gilirannya ini, putri Yu Sui sangat tersentuh dan terkejut. Dia menjadi lebih yakin dengan keputusan yang dia buat di dalam hatinya. Tetapi Wu Yu tahu bahwa ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mungkin masalah yang lebih besar tersembunyi dalam senyum dingin pangeran Yu Yan sekarang. Sekarang mereka masih mengepung Wu Yu dan kembarannya. Beberapa pangeran dan putri muncul di hadapan Wu Yu. Mereka sekarang tahu yang mana yang merupakan tubuh asli Wu Yu. Pangeran Yu Yan berkata, kami telah menghormati kesepakatan kami untuk membebaskan Yu Sui ketika Anda mengalahkan Duan Yi. Tetapi kami masih ingin mengingatkan Anda bahwa putri dari suku utara kegelapan kami tidak akan pernah memiliki hubungan dengan orang luar. Jika Anda terus menghubungi satu sama lain, kalian berdua tidak akan bertemu dengan akhir yang baik setelah keluar. Wu Yu berkata, yang mulia terlalu mengkhawatirkan. Wu Yu tahu apa yang dimaksud oleh yang mulia. Saya dapat menjamin bahwa yang mulia tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Sementara putri Yu Sui tidak mau mengatakan hal seperti itu, karena dia memang memiliki niat seperti itu, dia tahu karakter apa yang perlu dia mainkan sekarang. Oleh karena itu, dia berkata, kakak dan saudari yang lebih tua, Anda telah mempermalukan saya dengan melakukan ini. Setelah pertempuran utara kegelapan untuk supremasi berakhir, Anda harus memberi saya penjelasan. Paling tidak, saya menuntut permintaan maaf yang tulus. Adapun masalah yang Anda semua maksudkan, saya tidak takut, karena saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak perlu khawatir Anda. Jika Anda semua memiliki hal lain untuk dikatakan, berterus terang dan katakan. Tidak ada yang akan percaya bahwa mereka akan mengakui kekalahan dengan mudah. Jika pangeran Yu Yan tidak memiliki rencana, mereka pasti tidak akan melepaskan putri Yu Sui. Memang, pangeran Yu Yan menatap Wu Yu dengan muram dan berkata, menekankan setiap kata, Wu Yu, kamu harus tahu bahwa kami tidak ingin melakukan ini. Kami hanya ingin mencegahmu masuk sepuluh besar. Selama kamu keluar, maka kami tidak akan mengganggu Anda sama sekali. Sekarang kami telah membuat pilihan kami untuk Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat memilih untuk tidak menggunakan jimat pelanggar kegelapan dan keluar, tetapi kami melarang Anda mengambil jaring jiwa mati apapun. Petik 2. Dia membuatnya terdengar seperti mereka telah melonggarkan tuntutan mereka, tetapi hasilnya sebenarnya sama. Mereka ingin Wu Yu menyerah untuk mendapatkan tempat pertama. Tidak peduli apa, Wu Yu tidak akan melakukan itu. Bagaimana jika aku tidak bisa melakukannya? Jika pihak lain dapat mengajukan tuntutan seperti itu, maka dia pasti memiliki hal lain yang dapat mengancam Wu Yu dengannya. Sebelumnya, mereka telah menggunakan Duan Yi dan Putri Yu Sui untuk mengancam Wu Yu. Sekarang Duan Yi dikalahkan, namun dia telah melepaskan Putri Yu Sui tanpa ragu-ragu. Dia harus memiliki sesuatu yang bisa dia gunakan dengan lebih baik untuk mengancam Wu Yu. Dan itulah yang memberi mereka kepercayaan diri. Sekarang semua orang tersenyum dengan cara yang tinggi dan kuat, seolah-olah mereka sudah memiliki Wu Yu. Pangeran Yu Yan mendekatinya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak bisa melakukan itu. Apa yang akan kita lakukan? Wu Yu, tahukah kamu? Kehormatan sangat penting bagi kami. Masuknya kamu ke sepuluh besar adalah penghinaan bagi kami. Karena kamu telah mempermalukan kami dengan kejam, mengapa kami harus sopan kepadamu? Tentu saja, kami akan membalasmu dengan cara apapun yang kami bisa. Siapa yang memberimu keberanian untuk mempermalukan kami? Pangeran Yu Yan melanjutkan. Jadi pikirkanlah, kamu berasal dari benua penyegel iblis kecil. Kita semua tahu betapa lemahnya benua penyegel iblis. Kami juga tahu bahwa kamu memiliki keluarga dan teman di benua penyegel iblis. Ada banyak orang di sana yang kamu sayangi. Kami adalah pangeran Kerajaan Utara Kegelapan. Kami hanya perlu mengirim seseorang ke benua penyegel iblis dan kami dapat menemukan semua teman dan keluarga Anda, saudara-saudara Anda, dan semua orang yang terhubung dengan Anda. Kemanapun mereka lari, atau bersembunyi, kami, suku utara kegelapan, dapat menangkap mereka dan menyiksa mereka di depan Anda. Tapi ini bukan salah kami, karena yang menyebabkan nasib mereka adalah kamu, yang mempermalukan kami lebih dulu. Kamu mempermalukan kami. Kami tidak dapat menahan penghinaan seperti itu, jadi kami akan membalas dendam padamu. Jika mereka benar-benar bertemu dengan akhir yang tidak menguntungkan, maka kesalahan ada pada Anda. Anda adalah penyebab kematian mereka, termasuk keluarga yang paling Anda cintai. Sebenarnya, ini bukan pilihan yang baik, bukan begitu. Pangeran Yu Yan mengatakan begitu banyak sekaligus. Dia tersenyum saat berbicara, dia bertekad dan percaya diri dengan idenya. Sepertinya dia terkesan dengan kecerdasannya sendiri. Sebenarnya, ini adalah metode yang baru saja dia pikirkan. Tapi dia sekarang tahu karakter Wu Yu, jadi metode ini membuatnya bersemangat. Kami tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Jika kamu berpikir bahwa menggunakan darkness breaching talismen memalukan, maka tidak apa-apa bagimu untuk tetap di sini. Namun, jangan biarkan kami mengetahui bahwa kamu telah mengumpulkan satupun Dead Souls Net tambahan. Jika Anda berada di 10 besar setelah kami keluar, lupakan saja, kami tidak akan mempersulit Anda. Jika Anda berada di 5 besar, maka Anda tidak bisa menyalahkan kami karena kejam. Bagaimanapun, kami sudah memberi Anda kesempatan dan waktu yang lama untuk dipertimbangkan. Setelah mengatakan ini, seluruh kelompok tertawa. Sebenarnya, kamu telah mendapatkannya. Hadiah untuk tempat ke-6 hingga 10 hampir sama. Bagaimanapun, mulai sekarang, kamu tidak dapat mengumpulkan Dead Souls Net lagi. Jika kamu berpikir bahwa kamu memiliki terlalu banyak Dead Souls Nets, tidak apa-apa. Untuk membuang beberapa, pertempuran utara gelap untuk supremasi tidak pernah menghalangi kami untuk menyerahkan beberapa jaring jiwa mati. Bagaimanapun, syarat kami adalah Anda tidak dapat masuk 5 besar, kata pangeran Yu Yang. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya, kerajaan utara kegelapan kami dapat memiliki hubungan yang sangat baik dengan kamu, selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mempermalukan kami. Kamu adalah teman saudara perempuanku tersayang, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk membuat hal-hal tidak nyaman untukmu. Selama kamu melakukan apa yang kami katakan, semuanya akan berakhir dengan baik. Sekarang semuanya tergantung pada kinerjamu, Wu Yu, kata Putri Yu Yu Genit. Setelah mengatakan semua ini, Putri Yu Sui marah terlebih dahulu. Matanya merah dan dia berkata dengan dingin, kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Pertempuran utara kegelapan untuk supremasi ini selalu menekankan permainan yang adil. Ini adalah tradisi kerajaan utara kegelapan kita. Sekarang, di tanganmu, itu telah menjadi kompetisi yang memungkinkan metode curang untuk mengancam orang lain ketika Anda tidak bisa menang secara terbuka. Anda bahkan mengancam teman dan keluarga orang lain. Saya tidak berharap orang-orang seperti itu memiliki garis keturunan keluarga kerajaan utara kegelapan, dan bahkan menjadi kakak laki-laki dan perempuan saya. Saya merasa jijik memilikimu sebagai kakak laki-lakiku. Dia benar-benar marah karena dia tahu bahwa ini adalah keuntungan Wu Yu. Memikirkan kembali, di jalan abadi Taegu, orang-orang itu telah mati di platform pengamatan dewa karena mereka juga mengancam Wu Yu seperti ini. Ini adalah ancaman yang tidak pernah bisa ditanggung Wu Yu. Mungkin sampai sekarang, bagi Wu Yu, dia hanya mengambil bagian dalam perselisihan kecil. Itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun, ini sekarang situasi yang berbeda. Ini telah meningkat ke titik perang dan kebencian, dan itu adalah kebencian yang tak terkendali dalam hidup dan mati. Pangeran Yu Yan masih berpikir bahwa dia pintar. Tentu saja, mereka mengamati reaksi Wu Yu. Di bawah pengawasan mereka, Wu Yu tampaknya tidak banyak bereaksi. Dia sangat pendiam dan matanya menyapu setiap orang, untuk mengamati mereka. Seolah-olah dia ingin membekas semua orang dalam ingatannya, terutama beberapa pangeran dan putri ini. Mereka semua merasa bahwa Wu Yu tampaknya tidak terlalu marah. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa ketika Wu Yu berhenti berdebat, itu adalah titik di mana dia paling kecewa, dan kekecewaan sering disertai dengan kemauan yang kuat. Dao Wu Yu membuatnya semakin memberontak semakin dia ditekan. Tekanan ini sekarang 10 kali lebih berat dari sebelumnya dan telah mencapai titik di mana dia tidak tahan dengan itu. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin itu akan sia-sia, upaya yang sangat sedikit untuk melawan batu dengan telur, tetapi keinginannya yang memberontak, semangatnya yang pantang menyerah, telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia kendalikan. Wu Yu, bagaimana tanggapanmu? Yuan Kinkiong bertanya. Semua orang menatapnya, termasuk 800 ribu orang di luar, yang tidak tahu kebenarannya. Mereka hanya melihat Wu Yu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Semuanya, kata-kata Anda benar, kali ini saya yang telah menyinggung semua orang. Saya akan dengan senang hati menerima pengingat yang mulia dan pasti tidak akan mengecewakan semua orang dalam 20 hari. Kedengarannya seperti Wu Yu sangat patuh. Sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Pangeran Yu Yangdan yang lainnya sangat puas. Mereka tahu secara mendalam bahwa metode ini memang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya menggunakan Putri Yu Sui. Wu Yu sangat patuh dan mereka sangat puas. Bagus, maka semuanya akan berakhir dengan baik. Karena itu masalahnya, lepaskan Duan Yi terlebih dahulu. Bab 0777, Perjuangan Hidup dan Mati. Kegembiraan dan Kepuasan. Ungkapan ini menimbulkan perasaan tidak nyaman. Tentu saja, yang senang adalah mereka dan bukan Wu Yu. Meskipun Wu Yu telah menang melawan Duan Yi, terlihat jelas dari tawa mengejek dan ekspresi para pangeran dan putri bahwa dia jelas telah gagal. Sekarang mereka ingin Wu Yu melepaskan Duan Yi. Duan Yi masih menderita di tengah-tengah desain reinkarnasi pasir abadi yang tak terbatas, benar-benar malu menghadapi siapapun. Untuk melepaskan atau tidak untuk melepaskan, Wu Yu secara alami akan melepaskannya. Selain itu, Duan Yi bukan lagi bagian yang penting. Duan Yi, bagaimanapun, hanyalah pion bagi orang-orang ini. Dia telah kalah dan sekarang tidak berharga di mata mereka. Aspirasinya telah hancur. Mulai sekarang dan seterusnya, Duan Yi, yang bahkan bukan lagi seorang jenderal utara yang gelap, tidak dapat mengancam Wu Yu dengan cara apapun. Jadi Wu Yu merilis desain reinkarnasi pasir abadi tak terbatasnya kembali ke bentuk 10 ribu staff naga di tangannya. Duan Yi benar-benar memotong sosok yang menyesal. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tatapannya yang kosong menatap ke arah penonton. Siapapun bisa membayangkan jenis kejutan mental yang dia terima. Namun semua ini disebabkan oleh diri sendiri. Saat ini dia hanya gatal untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Sebelum para pangeran dapat berbicara, dia dengan sukarela memilih untuk menghancurkan jimat pelanggar kegelapannya sendiri dan melarikan diri dari penjara laut hantu. Tak lama, seorang penatua datang untuk mengawalnya keluar secara diam-diam. Sejujurnya, berita Wu Yu mendapatkan banyak jaring jiwa mati telah menyebar ke para pangeran dan putri. Semuanya, aku akan pergi. Seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya, Wu Yu tidak perlu lagi berlama-lama di sini. Putri Yusue ingin pergi bersamanya, dan lebih dari setengah dari banyak doppelganger Wu Yu telah kembali kepadanya. Hanya 300 yang tersisa di sisinya. Avatar pemakan surga juga ada di dekatnya. Ketika jumlahnya lebih sedikit, Avatar berambut putih dengan pupil merah darah benar-benar menarik perhatian. Semua anggota royalti terus menatapnya. Wu Yu, ini adalah peringatan terakhir kami. Kami adalah orang-orang yang sangat baik hati. Jangan memaksa kami untuk berubah menjadi monster pembunuh. Masa depanmu ada di tangan kami, kata pangeran Yu Yan sambil mengarahkan pandangannya ke Wu Yu. Dia masih tidak percaya pada kemampuan Wu Yu, dia percaya Wu Yu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini adalah penderitaan mereka yang tidak memiliki latar belakang. Ketika Wu Yu pergi, mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka berkumpul dalam lingkaran dan tersenyum, seolah-olah semuanya telah diselesaikan dengan sempurna. Baiklah, sesuai kesepakatan kita, kita akan mulai sekarang. Kita akan bersaing secara adil dan melihat siapa yang mendapatkan posisi pertama. Pangeran Yu yang tersenyum riang. Sejujurnya, dia memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya untuk muncul sebagai nomor satu. Tentu saja, masih ada waktu 20 hari lagi. Para pembudidaya dan iblis dicambuk menjadi hiru pikuk. Siapapun yang mendapatkan posisi juara akan mendapatkan obelis Kerajaan Utara kegelapan, dan itu adalah hadiah yang luar biasa. Setelah mendengar jumlah jaring jiwa mati Wu Yu, mereka diyakinkan bahwa dalam 20 hari, mereka akan mendorongnya keluar dari lima besar. Kesepakatan awal mereka adalah untuk berkumpul dan berurusan dengan Wu Yu sebelum terlibat dalam persaingan yang adil. Terlepas dari hubungan mereka yang bersahabat, begitu mereka berpisah, mereka mulai bertempur dengan hiru pikuk. Itu berpacu dengan waktu, dan 20 dari mereka pergi lebih cepat daripada Wu Yu. Yang tersisa hanyalah Putri Yu Sui, Wu Yu, dan bulan purnama Nanshan yang tersembunyi. Putri Yu Sui tidak menyadari bahwa tamu ini bersembunyi di dekatnya. Ekspresinya menunjukkan kerutan yang dalam saat dia menatap Wu Yu dengan sedih. Maaf, aku tidak pernah tahu mereka akan menggunakan cara bejat seperti itu. Pemaksaan seperti itu pasti sulit untuk ditoleransi. Masih ada waktu dan kita bisa memikirkan solusi. Namun, Wu Yu jelas menyadari situasinya. Pada titik waktu ini, tidak ada yang benar-benar bisa mengganggunya. Jangan cemas, katanya sambil menatap Putri Yu Sui. Dia hanya dipenuhi dengan tekat dan darah dingin. Putri Yu Sui menjawab, Setelah mereka berbicara begitu dan Anda langsung setuju, saya sudah tahu bahwa Anda tidak akan patuh. Anda harus bergegas dan mencapai tempat pertama. Dengan begitu, begitu kita pergi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membatasi mereka dan mencegahnya. Situasinya tidak menyebar. Mereka tidak akan berani bergerak. Satu-satunya ketakutan adalah mereka akan bertindak tanpa mempedulikan reputasi mereka sendiri dan mengirim pembunuh dalam bayang-bayang atau bertindak curang. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita lawan. Seorang Putri, di dalam Kerajaan Utara kegelapan, metodenya serupa. Jika ini menyebar, bahwa para pangeran ini telah menggunakan cara seperti itu untuk menekan Wu Yu, itu akan menjadi noda pada reputasi mereka. Jika para tetua mendengarnya, mereka bahkan mungkin tidak mengizinkan tindakan seperti itu. Itu benar-benar tidak tahu malu. Wu Yu dengan hambar menjawab, jika saya bertindak seperti yang mereka katakan, maka semua upaya saya sebelumnya akan sia-sia. Saya tidak akan melepaskan sesuatu yang hampir saya capai. Terutama bukan untuk sekelompok gelandangan dan gelandangan. Ini bukan dao saya. Dengan demikian, dia akan terus berjuang, terlepas dari risikonya. Lagi pula, apa dalam kultivasi bela diri yang tidak memiliki risiko? Entah ikannya mati atau jaringnya putus. Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Jadi, saya akan berjuang lebih keras untuk menjadi juara. Dengan cara ini, saya akan menjadi lebih terkenal. Setelah saya melakukannya, saya akan menyebarkan cerita tentang cara licik mereka. Dengan cara ini, para anggota kerajaan harus mempertimbangkan dengan cermat gerakan mereka. Jika tidak, itu akan menunjukkan karakter inferior mereka dan menodai reputasi mereka di seluruh alam jambu. Pangeran Yu Yan tidak menyangka bahwa Wu Yu akan menjadi lebih bertekad. Dengan pisau besar yang menggantung di atas kepala Wu Yu, suasana hatinya meningkat secara alami. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar telah menekan Wu Yu. Dengan demikian, dia tidak akan melangkah lebih jauh dan akan berhenti berjuang untuk tempat pertama. Selain itu, para pangeran dan putri dan yang lainnya adalah yang memiliki peluang tertinggi untuk masuk sepuluh besar. Mereka yang berada di bawah tingkat sepuluh dari alam transformasi roh primordial hanya bisa mengutuk. Jelas bahwa semua orang akan berusaha sekuat tenaga menjelang akhir. Kamu sudah memikirkan semuanya. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu tetap berada di lima besar. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, aku yakin mereka tidak akan keberatan melakukan sedikit lebih banyak. Bagaimanapun, siapapun bisa menjadi gila, kan? Bulan Purnama Nanshan berkata kepada Wu Yu. Hanya omong kosong yang pernah keluar dari mulut babi hutan itu. Aku tahu, menggantungkan harapanmu pada hati Nurani dan keraguan orang lain itu berbahaya. Jika mereka dibiarkan tanpa pilihan, bahkan aku akan terjebak dalam baku tembak. Jadi, ketika pertempuran utara kegelapan untuk supremasi berakhir, aku harus memiliki kekuatan untuk melawan mereka dan mendapatkan fondasi untuk diriku sendiri. Kekuatanmu hanya bisa bersaing dengan pria Duanyi itu. Kamu hanya tersisa 20 hari. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Bulan Purnama Nanshan tertawa terbahak-bahak. Wu Yu tidak menjawab. Dia tidak perlu Bulan Purnama Nanshan untuk mengetahui kekuatan melahap avatar devoring surga. Itu sudah pergi. Bagaimanapun, jumlah iblis yang akan muncul secara bertahap akan meningkat. Dengan hanya 20 hari tersisa, semua orang akan berjuang untuk jaring jiwa mati. Wu Yu berkata dengan tegas. Setelah memperkenalkan Putri Yu Sue ke Bulan Purnama Nanshan, iblis yang bersembunyi itu berkata, gadis ini benar-benar i. Namun, saya tidak bisa menggertak istri teman saya. Saya hanya akan menghargai Anda dari kejauhan. Pergi dan cari iblis. Wu Yu segera memotongnya dan ketiganya pergi bersama, untuk mencegah situasi serupa terjadi lagi. Ancaman terhadap Dong Seng di Fine Continent akan datang kemudian. Keselamatan Putri Yu Sue lebih mendesak. Ayo pergi. Bulan Purnama Nanshan bertindak seolah-olah dia telah melupakan sesuatu saat dia terkekeh sebelum berangkat. Wu Yu dan Putri Yu Sue sudah tahu bahwa mereka telah memulai jalan yang penuh gejolak. Itu akan menjadi waktu yang tak terhitung lebih tidak terduga, di mana kesuksesan tidak dijamin. Lawan sudah memaksa Wu Yu ke jalan sempit. Dia akan berjuang sampai akhir dan melihat siapa yang akan muncul hidup-hidup. Dia tidak memiliki latar belakang, tetapi yang dia miliki adalah keberanian dan keberanian seorang kultifator bela diri sejati. Namun, 800 ribu pemirsa di luar tidak tahu apa keputusan mereka. Mereka telah melihat Wu Yu menaklukkan Duan Yi sebelum membawa Putri Yu Sue pergi. Para pangeran dan Putri lainnya segera bergegas, dan sepertinya masalahnya telah teratasi dengan sendirinya. Wu Yu dan Putri Yu Sue bahkan mengobrol. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Wu Yu sepertinya tidak meninggalkan penjara laut hantu. Dia tampaknya telah tenang dan membiarkan orang lain melampaui dia. Kalau tidak, mengapa yang lain pergi begitu bahagia? Mereka dengan damai bergegas untuk terlibat dalam perkelahian terakhir. Bahkan iblis pun cemas pada saat ini. Semua iblis wilayah laut dari wilayah laut jiwa mati menantikan untuk meninggalkan penjara ini. Sekarang setelah semuanya akan berakhir, mereka tidak akan menahan diri. Selain itu, jumlah pembudidaya yang tersisa tidak tinggi. Bulan Purnama Nanshan juga hampir mendapatkan jimat pelanggar kegelapan yang dia butuhkan. Wu Yu juga telah membantunya. Sama seperti mereka berpikir semuanya berjalan dengan baik. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Wu Yu tampaknya telah meledak menjadi hiru pikuk. Dia dengan sungguh-sungguh mencari iblis dan bertarung dengan mengamuk, mendapatkan jaring jiwa mati kiri dan kanan. Sebagian besar iblis telah menunjukkan diri mereka, jadi kecepatan berburunya berangsur-angsur meningkat. Dia terus memperluas keunggulannya yang besar, dan hanya dalam waktu setengah hari, dia memiliki hampir 70 hingga 80 jaring jiwa mati lebih banyak daripada orang di tempat kedua. Ini akan dengan mudah memakan waktu hampir 10 hari hanya untuk menjembatani kesenjangan ini. Pangeran Yu Yan pada awalnya tersenyum. Dia tidak tahu bahwa Wu Yu sedang membantai iblis. Namun, semua penonton tahu. Upaya mereka untuk menghentikan Wu Yu gagal. Sebaliknya, mereka telah membuatnya marah dan memperburuk keadaan. Semangat Wu Yu bisa dilihat oleh semua orang di luar. Kecepatannya dalam mengalahkan iblis secara alami lebih cepat daripada para pangeran itu. Bab 0778, hari terakhir. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan anak-anak ini? Pangeran Yu Si marah karena marah. Saat ini, dia hanya bisa mengirim orang untuk memberitahu anggota kerajaan tentang keadaan Wu Yu saat ini. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di dalam. Orang-orang di luar dapat dengan jelas melihat bahwa jika ini berlanjut, Wu Yu pasti akan muncul di tempat pertama setelah 20 hari. The Dark North Royal Obelis akan menjadi miliknya, kecuali jika ada perubahan drastis. Tapi celah itu semakin lebar dan semakin lebar. Bahkan jika Wu Yu diusir, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menyusulnya. Mereka tidak dapat melihat bahwa Wu Yu meninggalkan setiap mayat iblis di tempat aslinya, di mana kabut hitam akan segera mengikuti untuk menyelimutinya dan membuat mayat iblis itu menghilang. Pangeran Yu Yan dan yang lainnya telah menerima berita setelah setengah hari, bahwa Wu Yu tidak melakukan apa yang mereka perintahkan. Sebelum ini, mereka semua santai, dengan penuh semangat memulai kesenangan terakhir mereka. Berita itu seperti menjejalkan kotoran ketenggorokan mereka. Sebuah perasaan pahit, diikuti dengan kemarahan yang meledak-ledak. Tak satupun dari mereka yang tahan untuk ini, apalagi Pangeran Yu Yan, yang secara pribadi telah merancang rencana ini dan mengekang Wu Yu. Ini adalah penghinaan terdalam yang bisa dilakukan Wu Yu padanya. Karena itu, dia mengamuk ketika mendengar berita itu. Tangisannya yang gila bergema di seluruh penjara laut hantu, beriak air itu sendiri. Setan yang mendengarnya mundur ketakutan. Wu Yu, aku akan melihat seluruh keluarga mu mati. Teriakan marah ini menyebar kemana-mana, mengaduk penjara laut hantu yang sunyi. Saya menerima jimat pesan dari mereka. Apakah Anda ingin melihatnya? Putri Yu Sui mengikuti Wu Yu, membunuh iblis. Tidak perlu. Wu Yu sudah tahu apa yang akan dikatakannya. Pasti lebih banyak ancaman seram dan kata-kata jelek. Wu Yu bisa membayangkan kata-kata kasar mereka sendiri terhadap dirinya sendiri. Dia telah memilih jalan ini, dan tidak ada ruang untuk penyesalan. Karena itu, dia bahkan tidak mau mendengarnya. Di penjara laut hantu, dia adalah hantu yang cerdik. Selama Putri Yu Sui tidak berada dalam kendali mereka, mustahil bagi mereka untuk memburunya. Lagi pula, mereka tidak bisa menangkap somer South Cloud. Oleh karena itu, bahkan jika tangisan demam mereka memenuhi setiap sudut penjara laut hantu, Wu Yu masih akan disembunyikan dari mereka, dengan cepat membunuh iblis. Jumlah jaring jiwa mati yang dimilikinya meningkat drastis di samping kesenangannya. Meskipun jumlah iblis telah meningkat, jarak antara dia dan tempat kedua terus bertambah, hingga lebih dari seratus, dan bahkan mendekati dua ratus. Dia telah mencapai jumlah yang tak tersentuh dalam hitungan hari. Putri Yu Sui bahkan tidak menerima pesan mereka setelah itu. Dia tidak jelas bagaimana Wu Yu berencana untuk menyelesaikan ini. Meskipun tidak sulit baginya untuk menjadi juara, dia akan mengundang kemarahan anggota keluarga kerajaan ini setelah pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Mereka tanpa malu-malu akan menargetkan benua surgawi Dong Seng. Melihat sikap Wu Yu, dia tahu bahwa Wu Yu telah memasuki kondisi pikiran yang sama seperti yang dia miliki di platform pengamatan dewa. Pada saat itu, Wu Yu telah menjadi teror di mata putri Yu Sui. Segera, hanya tersisa sepuluh hari. Pada periode ini, dapat dikatakan bahwa semua peserta di penjara laut hantu sedang mencari Wu Yu, dan mereka yang berada di luar juga dengan panik berbagi posisi Wu Yu. Tapi Wu Yu terlalu cepat. Meskipun mereka secara kasar tahu di mana dia berada, Wu Yu sudah menghilang pada saat informasi itu sampai kepada mereka. Mereka tidak bisa menangkapnya. Bahkan jika keluarga kerajaan cocok untuk meledak dengan kemarahan, dan menghadapi tekanan luar biasa dari orang-orang di luar, kebodohan dan kemarahan mereka dipamerkan kepada delapan ratus ribu penonton. Mereka sangat tidak kompeten sehingga mereka bahkan tidak bisa menangkap Wu Yu. Keberadaan Wu Yu sendiri merupakan pukulan besar bagi mereka. Kuncinya adalah Wu Yu mengabaikan mereka. Wu Yu sendiri tidak tahu ada apa dengan mereka dalam beberapa hari ini. Dia tidak peduli dengan mereka sama sekali, dia hanya fokus pada Dead Souls Nets miliknya sendiri. Bagaimanapun, pertempuran utara kegelapan untuk supremasi akan segera berakhir. Ketika tinggal 10 hari lagi, nama Wu Yu telah menyebar ke seluruh wilayah kuno Yan Huang, mengejutkan banyak negara adidaya. Karena dia jelas berada di depan tempat kedua dengan keunggulan lebih dari 200 Dead Souls Nets. Bahkan jika Wu Yu keluar dari penjara laut hantu sekarang, runner-up mungkin tidak bisa mendapatkan 200 itu pada dasarnya tidak mungkin. Oleh karena itu, jika tidak ada kecelakaan, dia pada dasarnya dipastikan berada di tempat pertama, juara tak terbantahkan dari iterasi pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Tentu saja, dia harus berterima kasih kepada bulan Purnama Nanshan. Pada hari-hari ini, keduanya secara bertahap menjadi akrab. Wu Yu menganggap bulan Purnama Nanshan layak. Meskipun sedikit banyak bicara dan serakah, dan kadang-kadang bahkan lebih vulgar daripada Minglong, dan bejat, setidaknya dia tampak seperti teman yang layak untuk dimiliki. Dia akan punya banyak waktu untuk bergaul dengan Wu Yu di masa depan. Dia saat ini memiliki 29 jimat pelanggar kegelapan. Jika dia mendapat satu lagi, dia akan dikeluarkan sebelum waktunya. Dia tidak ingin melakukannya dulu. Dia ingin pergi hanya satu hari sebelum pertempuran utara kegelapan untuk supremasi berakhir. Oleh karena itu, dia menahan jimat pelanggar kegelapan terakhir, yang telah diidentifikasi Wu Yu untuknya. Meskipun hanya ada 10 hari tersisa, Wu Yu tahu bahwa kehadirannya telah membuat para pesaing yang tersisa menjadi hirup pikuk untuk mencarinya secara sembrono, mencoba mengancamnya. Tetapi dia sudah memutuskan bahwa dia bahkan tidak akan mengakui mereka. Di waktu yang tersisa, dia hanya akan terus meningkatkan jumlah jaring jiwa mati. Hanya ada 10 hari lagi. Dalam periode ini, jumlah iblis yang muncul pasti meningkat. Mereka juga akan bisa mendapatkan lebih banyak jaring jiwa mati. Karena itu, saya tidak bisa menyerah bahkan sekarang. Ini adalah balapan yang panik. Di luar, semua 800 ribu dapat melihat bahwa Wu Yu menjadi lebih keras saat ini. Tekadnya adalah titik terang tentang dirinya yang tidak dapat dikeluhkan oleh siapapun. Sikapnya yang tenang memang lebih unggul dibandingkan dengan ledakan anggota keluarga kerajaan itu. Relatif, para pangeran dan putri berada dalam suasana hati yang lebih gelap sekarang. Mereka tidak dapat fokus untuk membunuh iblis, karena mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin mencapai tempat pertama dalam beberapa hari ini. Seluruh suku utara gelap yang menonton di luar sedang duduk di atas pin dan jarum. Bagi mereka, hasilnya sudah diputuskan. Hasil seperti itu benar-benar bencana. Namun, melihat mereka dimainkan oleh Wu Yu, mereka hanya bisa mengutuk dalam hati. Pertempuran utara kegelapan untuk supremasi harus adil, itulah sebabnya mereka mengundang tamu dari seluruh wilayah kuno Yan Huang untuk menonton. Mereka seharusnya melihat kekuatan generasi baru kerajaan utara kegelapan. Itu semua berantakan sekarang. Mereka hanya melihat para idiot dari generasi baru kerajaan utara kegelapan. Tapi sebenarnya, mereka bukan idiot. Hanya saja Wu Yu terlalu sulit untuk dihadapi. Hal yang paling menjengkelkan bagi pangeran Yu Yan adalah dia tidak menyangka Wu Yu tidak takut akan ancaman seperti itu. Saat ini, dia tidak bisa bertemu Wu Yu, tetapi ketika dia melakukannya, dia akan mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan kecil. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Hari-hari berlalu dengan cara seperti itu. Setiap hari, Wu Yu akan sedikit memperluas keunggulannya. Ketika ada kurang dari satu hari tersisa, dia sudah mendekati 300 ke depan. Di tempat kedua, pangeran Yu yang tidak mungkin mendapatkan 300 jaring jiwa mati dalam satu hari. Bahkan jika tanah dipenuhi dengan iblis, satu-satunya juara yang mungkin adalah Wu Yu. Sebenarnya, Wu Yu bisa saja menggunakan jimat pelanggar kegelapannya dan pergi. Tidak perlu tinggal sampai akhir. Banyak yang tidak melihat harapan untuk melanjutkan, dan juga pergi. Putri Yusue ada di antara mereka. Pada hari terakhir, bulan Purnama Nanshan harus menyelesaikan kuotanya juga. Oleh karena itu, pada hari ini, bulan Purnama Nanshan menemukan seorang kultifator bela diri yang cocok dengan bantuan Wu Yu, memaksanya untuk menggunakan jimat pelanggar kegelapan. Dia mengumpulkan 30 jimat pelanggar kegelapan, dan dibawa keluar dari penjara Laut Hantu. Sebenarnya, putri Yusue dan bulan Purnama Nanshan juga tidak tahu apa yang Wu Yu rencanakan pada hari terakhir ini. Namun, Wu Yu telah mengambil satu jimat pesan dari putri Yusue yang bisa mencapai pangeran Yu Yan. Setan dan pembudidaya bela diri berada dalam keadaan pertempuran yang hirup ikuk. Para pangeran dan putri tidak dapat menemukan Wu Yu, dan hanya bisa memasuki perjuangan terakhir mereka dalam keputusasaan yang marah. Pertempuran utara kegelapan untuk supremasi adalah mimpi buruk bagi mereka. Dan Wu Yu adalah iblis impian mereka. Pada hari terakhir ini, pangeran Yu Yan bersama Jiang Sangyue. Keduanya membunuh iblis sebagai dorongan terakhir mereka. Wajah mereka dikalahkan dan cemberut. Mereka mungkin pernah bertengkar. Ini hari terakhir. Kita lihat saja saat kita keluar. Aku muak menunggu. Melihat sekeliling, pangeran Yu Yan tersenyum gila. 20 hari ini adalah periode paling memalukan dalam hidupnya. Tetapi dia percaya bahwa sekarang setelah semuanya berakhir, mereka yang kembali pada kesepakatan mereka akan membayar harganya. Apakah kamu berencana untuk bertindak saat pertempuran utara kegelapan untuk supremasi berakhir? Atau haruskah kita menemukan kandidat yang masuk akal untuk melakukannya dengan orang lain? Dikatakan bahwa setiap pembudidaya transformasi roh primordial dapat membunuh semua orang di benua penyegel setan, Jiang Sangyue kata dengan cepat. Saya sudah memilih seseorang. Orang ini telah bertindak atas nama saya dengan sangat efisien sebelumnya. Ketika tangan saya diikat, kata pangeran Yu Yan dengan dingin. Jiang Sangyue sama pahitnya. Kami benar-benar telah dipermalukan. Tapi itu adalah pilihannya, dan kami tidak bisa menyalahkannya. Obelis Kerajaan Utara Gelap adalah hal yang luar biasa. Sayang sekali dia tidak akan bisa menggunakannya. Bab 0779, berjuang untuk kekuasaan. Keduanya bertukar senyum. Sebenarnya pada hari terakhir ini, mereka akhirnya mengerti. Daripada membuat marah diri sendiri, mereka harus mengarahkan kebencian, kemarahan, dan perjuangan ini ke Uyu. Tapi, tanpa diduga, bahkan ketika hasilnya ditetapkan, mereka benar-benar menerima jimat pesan dari Uyu. Pada saat ini, anggota Dark North 3B di luar telah menerima kenyataan ini dan cukup kecewa. Mereka berkecil hati, dan beberapa sudah pergi. Uyu berada di depan lebih dari 300 jaring jiwa mati pada saat ini. Dia tidak hanya tidak pergi, tetapi sebenarnya telah memulai kontak dengan mereka. Apa yang orang ini rencanakan? Jiang Sangyue bertanya dengan ragu. Sekarang pangeran Yu Yan sedang melihat jimat pesan. Setelah pangeran Yu Yan membacanya, ekspresinya berubah aneh. Dia merasa ini tidak masuk akal dan memandang Jiang Sangyue. Dia berkata, dia memberitahu saya bahwa dia sedang menunggu saya di tempat dia dan Duan Yi bertarung. Dia ingin menyelesaikan pertarungan kebencian ini. Bagaimana mungkin? Apakah dia bercanda dengan kita? Dia masih ingin mempermalukan kita. Jiang Sangyue berkata dengan tidak percaya. Jelas, tindakan terbaik untuk Uyu saat ini adalah dia pergi sesegera mungkin. Pangeran Yu Yan berkata, kita sudah mencapai momen ini. Apakah kamu masih takut dia akan menipu kita? Ayo kumpulkan yang lain. Tinggal satu hari lagi. Ayo semua pergi ke sana. Uyu telah mengatakan dalam jimat pesannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang, semakin banyak semakin meriah. Maksudnya dia ingin sebanyak mungkin orang berkumpul di posisinya. Kemudian kami akan melakukan apa yang dia inginkan. Mata pangeran Yu Yan dingin dan gelap. Dia sekarang menuju ke arah Uyu, dan dia mengirim jimat pesan keluar. Semua yang mirip dengannya dalam status dan kemampuan akan menerima jimat pesannya dan tahu tentang ini. Kemudian orang-orang ini akan menyebarkan berita dan itu akan menjangkau banyak orang lainnya. Bagi mereka, sekarang Uyu adalah bisnis yang penting. Sebenarnya, pada hari ini, 10 besar sudah jelas karena kelompok yang memiliki jaring jiwa mati paling banyak jauh di depan yang lain dalam hal jumlah. Pada dasarnya semua orang yang menerima jimat pesan pangeran Yu Yan melihat bahwa Uyu sebenarnya akan mengungkapkan dirinya di depan umum dan menyelesaikan pertarungan kebencian mereka, dan mereka ingin melihatnya. Terutama mereka yang tidak punya harapan sama sekali untuk masuk 10 besar. Jadi sekelompok besar orang ini secara bertahap muncul di tempat pertempuran sebelumnya. Sebenarnya, 800 ribu orang di luar juga menyadari bahwa Uyu telah berhenti bergerak dan posisinya saat ini adalah tempat dia mengalahkan Duan Yi. Apa yang dia lakukan? Mengapa orang lain menuju ke arahnya? Mungkin dia menghubungi yang lain? Kurasa itulah yang dia lakukan. Kenapa dia tiba-tiba begitu berani? Bukankah dia bersembunyi dan menghindar sebelumnya? Mungkin dia menjadi berani. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan di hari terakhir ini. Itu sudah hari terakhir, dan pertempuran utara kegelapan untuk supremasi akan segera berakhir. Orang-orang dari berbagai kekuatan mungkin bertarung setelah ini berakhir, terutama orang-orang dari negara kuno Yan Huang dan kerajaan utara kegelapan. Jelas, orang dapat melihat bahwa Ku Yin dan kelompoknya sudah gatal untuk bergerak. Mata mereka penuh pujian untuk Uyu. Kini tawa terus meletus dari sektor mereka. Jelas bahwa mereka bersemangat tinggi. Apa yang bisa dibanggakan? Uyu bahkan bukan dari suku Yan Huang. Mungkin ketika dia muncul, dia akan dengan sukarela bergabung dengan kerajaan utara kegelapan kita dan menjadi bagian dari suku utara kegelapan kita. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan, seorang-orang seperti dia bisa diterima. Lupakan saja, dia sudah cukup mempermalukan kita. Orang seperti itu harus mati di sini. Dia tidak bisa dibawa ke negara kuno Yan Huang untuk membuat negara kuno Yan Huang lebih kuat. Semua orang mendiskusikan nasibnya. Pangeran Yu Yan dan Jiang Sang Yue muncul di hadapan Wu Yu terlebih dahulu. Dia diikuti oleh Pangeran Yu Yang, Pangeran Yu Ying, Putri Yu Yu, Putri Yu Suan, dan yang lainnya. Mereka juga cepat. Mereka tiba satu demi satu dan segera mengepung Wu Yu. Sementara mereka tahu bahwa itu tidak berguna, setidaknya mereka bisa menekankan mental Wu Yu. Setelah menerima berita, lebih banyak orang datang. Setidaknya ada lebih dari 20 orang dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekitar 100 orang datang, dan jumlahnya terus bertambah. Ini adalah hari terakhir, dan mereka memperlakukan ini seperti pertunjukan untuk melihat apa yang akan dilakukan Wu Yu. Pangeran Yu Yan memandang Wu Yu seolah-olah dia adalah bahan peledak yang akan meledak. Jika bukan karena Wu Yu yang dengan jelas menyatakan niatnya untuk berdiskusi dengan mereka, dia mungkin sudah menyerang. Kecuali ketika dia memikirkannya, gerakan Wu Yu mengejutkan. Dia telah menggunakan kunci jiwa naga surgawi untuk melukai Wu Yu, tetapi itu mungkin tidak akan berguna sekarang. Pangeran Yu yang menarik Pangeran Yu Yan yang gelisah dan berkata dengan suara yang dalam, jangan gegabuh. Dia mungkin berani menunjukkan dirinya untuk mencari kedamaian dan karena dia khawatir tentang benua penyegel iblis. Mari kita lihat bagaimana dia berniat untuk bernegosiasi. Tanda seru petik 2. Para pemuda berbakat dari suku utara kegelapan telah mengepung Wu Yu dan menatapnya dengan ekspresi gelap. Mereka semua telah mendengar situasi di sini dan tahu bahwa begitu hari ini berakhir, jika Wu Yu mengambil tempat pertama dan menerima obelis Kerajaan Utara Gelap dari Kerajaan Utara Gelap mereka, itu akan sangat tak tertahankan. Ini adalah senjata saleh yang pernah digunakan Kaisar Laut Gelap. Dan ada begitu banyak harta tertinggi dan kehormatan besar lainnya. Wu Yu tidak menahan ketegangan lagi setelah melihat bahwa kerumunan telah berkumpul. Dia menatap penonton, dan tatapannya mendarat di Pangeran Yu Yan. Orang ini paling banyak bertukar dengannya. Itu juga idenya untuk mengancam benua surgawi Dong Seng. Oleh karena itu, setelah Wu Yu mengkhianati persetujuan mereka, orang yang paling marah adalah dia. Di sini, motifnya adalah yang terkuat. Semuanya. Wu Yu mengambil inisiatif dan menjadi tuan rumah. Dia mengumumkan dengan keras terlebih dahulu, saya memiliki hampir seribu jaring jiwa mati. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di sini yang dapat melampaui saya. Setelah hari ini, saya tidak diragukan lagi akan menjadi juara pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Dalam hal ini, tidak ada alasan untuk debat. Tidak hanya banyak peserta yang memandangnya, tetapi pada dasarnya semua 800 ribu orang di luar juga menatapnya meskipun mereka tidak tahu apa yang dia katakan. Kata-kata Wu Yu menyebabkan kegemparan. Hampir seribu jaring jiwa mati adalah angka yang sulit dilampaui bahkan untuk Pangeran Yu Yang. Dia hanya memiliki lebih dari 700 jaring jiwa mati sekarang. Sederhananya, selama Wu Yu mau, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengklaim kejuaraan. Apakah kamu membual, Wu Yu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa apa yang aku katakan kepadamu 20 hari yang lalu hanyalah lelucon? Sejujurnya, aku sudah mengatur tenaga kerja untuk melaksanakan rencanaku ketika kita meninggalkan tempat ini. Tidak lama setelah itu, kabar baik akan sampai ke telingamu. Pangeran Yu Yang berada di titik terakhir kesabarannya, bagaimana dia masih bisa berbicara dengan Wu Yu dengan tenang. Ancamannya tidak mengejutkan Wu Yu. Wu Yu menatapnya, matanya terbakar. Mereka saling melotot. Dia berkata dengan serius, Saya tahu ini bukan tujuan awal Anda. Anda hanya tidak ingin saya masuk sepuluh besar. Sebenarnya, jika saya tidak muncul hari ini, saya akan menang dan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Hari ini, saya di sini karena saya ingin memberi semua orang kesimpulan yang adil dan adil. Petik 2 Pangeran Yu Yang memotongnya dan berkata, kalau begitu mari kita lihat kesimpulan adil seperti apa yang kamu inginkan. Wu Yu juga langsung berkata, hari ini, di hadapan semua orang, aku akan menjelaskan semuanya. Selama kamu memenuhi syaratku, maka aku bisa membuang semua jaring jiwa matiku ke penjara laut hantu. Mendengar ini, mereka tergoda karena tujuan awal mereka adalah untuk menyelesaikan masalah ini dari akar masalahnya dan bukan untuk membalas dendam. Balas dendam hanya akan membuat mereka dendam di hati mereka. Kalau begitu beritahu kami kondisimu, kata Pangeran Yu Yang dengan dingin. Pertama, saya membutuhkan semua orang untuk menjamin saya, bersumpah ke surga, bersumpah kepada semua orang, bahwa Anda tidak akan pernah menimbulkan masalah di benua surgawi Dongseng, terlepas dari Anda melakukannya secara pribadi atau memerintahkan seseorang untuk melakukannya atas nama Anda. Jika tidak, Anda akan mati, Dao Anda akan hilang, dan roh Anda akan hancur. Pembudidaya bela diri pada dasarnya tidak berani bersumpah seperti itu ke surga. Karena surga mengendalikan murka surga dan krisis Dao. Dikatakan bahwa jika seseorang mengkhianati sumpahnya, maka murka surga yang diderita di Dao Kue Rai Ying Tri Disaster Serilem akan jauh lebih menakutkan daripada rata-rata. Oleh karena itu, sejumlah keberanian diperlukan untuk bersumpah seperti itu. Ini adalah kekuatan penahan pada salah satu pembudidaya bela diri. Itu karena Wu Yu telah mengkhianati perjanjian sehingga mereka harus melakukan itu. Karenanya, bagi mereka, ini tidak terlalu penting. Selama Wu Yu membuang jaring itu, mereka tidak akan repot-repot membuat masalah di benua surga Widong Seng. Sementara 20 hari ini sangat memalukan, mereka bisa melampiaskan penghinaan ini pada Wu Yu. Jika tersiar kabar bahwa mereka menyerang keluarga seorang kultifator bela diri, itu akan merusak reputasi mereka juga. Oleh karena itu, Pangeran Yu Yan tidak akan percaya bahwa ini adalah kondisi Wu Yu. Dia percaya bahwa ini hanyalah salah satu syaratnya. Jadi dia menjawab, Selama Anda melakukan hal-hal dengan patuh, saya tidak tertarik pada keluarga dan teman-teman Anda. Tidak ada sumpah yang mematikan itu. Tetapi jika itu saja, Anda tidak akan menyianyiakan usaha Anda selama 20 hari ini. Jadi, Wu Yu menjawabnya dengan cepat, ini memang hanya salah satu syaratnya. Syarat yang lebih penting adalah aku akan menantangmu. Dia mengatakannya dengan sangat ringan. Lima kata ini diucapkan dengan tenang, namun mengandung keberanian yang luar biasa. Ada begitu banyak yang hadir, namun tidak satupun dari mereka yang mengharapkan Wu Yu berani mengucapkan kata-kata itu, karena mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Pangeran Yu Yan adalah salah satu yang terkuat di Kerajaan Utara kegelapan bagi mereka yang berusia di bawah 100 tahun dan di bawah alam 3 bencana Daoku Eri. Karenanya, banyak orang mengira mereka salah dengar. Wu Yu melanjutkan, Kalian tidak salah dengar, aku ingin menantang pangeran Yu Yan dan bertaruh. Jika aku kalah, aku akan membuang semua jaring jiwa matiku ke dalam penjara laut hantu. Jika aku menang, aku akan membawanya. Keluar dan klaim semua hadiah dan kehormatan milik sang juara. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, kalian harus bersumpah dengan sumpah yang mematikan. Ini adalah seluruh tujuan saya datang ke sini. Saya telah menunjukkan kepada Anda ketulusan saya. Sekarang tergantung pada apakah kalian semua berani mengambilnya. Lagi pula, saya juga sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang sulit ini. Petik 2. Dia memandang penonton, yang bingung. Bab 0780, Kartograf Utara Gelap. Tekad Teguh Wu Yu menunjukkan bahwa dia telah merencanakan hari ini selama 20 hari terakhir. Dia bahkan mungkin telah membuat rencana ini sejak pangeran Yu Yan mengancam benua surgawi Dongseng. Bagi mereka, keberaniannya tidak mengenal batas. Bahkan bulan Purnamanan Shan, yang telah menemani Wu Yu, tidak tahu. Tapi nyalinya telah mengejutkan mereka. Oleh karena itu, saat Wu Yu mengutarakan pikirannya dengan tenang, tidak ada jawaban untuk beberapa saat-saat mereka terhuyung-huyung. Semua orang memandang Wu Yu, lalu ke pangeran Yu Yan. Tatapan mereka terkunci satu sama lain dalam perjuangan yang tak terlihat. Jelas, hanya dengan melihat mereka, Wu Yu jauh dari bisa dibandingkan dengan pangeran Yu Yan. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah nyali. Tapi nyali memainkan peran yang sangat terbatas dalam pertempuran. Setidaknya bagi mereka. Apakah otaknya kacau? Atau hilang karena rasa takut? Menantang pangeran Yu Yan? Apakah ada harapan? Bisikan dimulai. Kamu tidak melihat. Aku khawatir dia tidak berniat untuk mengalahkan pangeran Yu Yan sama sekali. Dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan pengampunan mereka dan meminta kebaikan mereka. Pada saat yang sama, ini adalah cara baginya untuk mundur dengan sedikit rahmat. Kalau tidak, jika dia menyerah begitu saja mengumpulkan jaring jiwa mati, itu akan terlalu tidak bermartabat. Petik 2 Sepertinya bagus. Itu berarti Wu Yu bukan orang bodoh. Dia mencoba memenangkan kembali harga diri. Tidak apa-apa. Tapi dia sudah sangat kurang ajar di wilayah utara gelap kita. Dia seharusnya sudah dikendalikan sejak lama. Mungkin hanya pangeran dan putri ini yang bisa melakukannya. Menantang pangeran Yu Yan seperti menyerang batu dengan telur. Tapi yang dia inginkan hanyalah sumpah maut pangeran Yu Yan. Hasil pertempuran tidak penting baginya. Bahkan jika dia kalah hari ini, dan sangat buruk, reputasinya cukup untuk mengguncang seluruh jambu rilem. Aku iri padanya. Dia benar-benar membuat namanya dalam pertempuran utara gelap untuk supremasi ini. Petik 2 Diskusi terjadi ketika mereka menatap Wu Yu dengan penuh tanya, seolah mencoba membaca pikirannya. Tapi mungkin hanya pangeran Yu Yan dan 20 lainnya yang bisa merasakan bahwa ini bukan niat sebenarnya Wu Yu. Dia memang mencari cara yang bermartabat untuk membuat pangeran Yu Yan melewati benua surgawi Dongseng. Tapi dia juga membutuhkan pertarungan yang adil untuk memperkuat kemenangan pertempuran utara gelap untuk supremasi. Ini adalah Wu Yu, kemauan yang lugas dan mendominasi. Tetapi bahkan kekuatan kehendak seperti itu menggelikan bagi pangeran Yu Yan. Dia bahkan melihatnya sebagai tidak hormat. Dia sepenuhnya dapat memilih untuk membiarkan Wu Yu memiliki tempat pertama dan kemudian membalas dendam pada benua surgawi Dongseng setelah ini. Tapi ini tidak akan mendukung reputasinya di luar. Mereka akan mencapnya sebagai seseorang yang berpikiran sempit dan terobsesi dengan balas dendam. Kejuaraan Wu Yu adalah gambaran yang lebih besar di sini. Karena itu, sepertinya dia harus menerima. Tetapi jika dia melakukannya, maka semua orang harus membuat sumpah mematikan bersama. Ini adalah peringatannya. Dan kemudian pertikaian. Jika dia bisa menang tanpa masalah, maka dia bisa memuluskan konflik pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Dan suku utara kegelapan akan mendapatkan kembali harga diri mereka. Tetapi jika pangeran Yu Yan kalah, maka suku utara kegelapan akan berada dalam masalah yang lebih dalam dari sebelumnya. Semua orang mengerti ini. Tetapi bahkan pangeran Yu Yan merasa bahwa hampir tidak mungkin bagi Wu Yu untuk menjadi yang teratas dalam pertempuran melawannya saat ini. Jika dia tidak menyetujui syarat apapun, dia akan dianggap menyerah, takut menerima tantangan, dan di depan mata 800 ribu penonton pada saat itu. Kesimpulan dari sebuah epik, tidak mungkin pangeran Yu Yan akan menolak akhir hari seperti itu. Ini juga yang dipertaruhkan Wu Yu. Dia sangat percaya diri. Itu sebabnya dia muncul hari ini. Pangeran Yu Yan dan yang lainnya berunding secara pribadi untuk sementara waktu. Mungkin setiap orang memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Tetapi secara keseluruhan, mereka bersedia mengesampingkan kemarahan mereka yang mengjulang tinggi dengan Wu Yu dan mengubahnya menjadi api untuk pertempuran. Pangeran Yu Yan dapat dengan bebas menggunakan metode apapun yang dia inginkan untuk menghancurkan Wu Yu dan mencapai kesimpulan yang dia inginkan. Karena itu, dengan semua orang menonton, yang lain mundur, sementara pangeran Yu Yan menatap Wu Yu dengan dingin. Dia memberi isyarat dengan angku, karena kamu memiliki ketulusan seperti itu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Lagi pula, hanya ada satu hari tersisa di pertempuran utara kegelapan untuk supremasi. Aku akan menghabiskannya untukmu. Dia telah menerima. Semua orang mendengarnya dengan jelas, dan karena itu mereka harus mundur sekarang, meninggalkan ruang yang luas sebagai medan pertempuran. Inilah yang diharapkan Wu Yu. Semua yang dia lakukan sampai sekarang adalah karena orang-orang ini telah memaksa tangannya. Dari awal hingga akhir, hal terakhir yang bisa dia tanggung adalah membuat orang lain mengancam keluarga dan teman-temannya. Karena itu, dia harus menantangnya. Dia harus menjadi liar, untuk menggali lebih dalam. Dan hari ini adalah hari di mana apa yang telah diatakan selama 20 hari akan meledak. Saya tidak hanya ingin mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran utara kegelapan untuk supremasi, tetapi saya ingin mengalahkannya secara terbuka, dan meninggalkan tempat ini dengan kepala tegak setinggi mungkin. Akhirnya, saya akan membuat mereka semua menghormati mereka. Saya, petik 2. Jika mereka menghormatinya, siapa yang berani menyerang titik sakitnya? Untuk mendorongnya ketindakan sembrono dan biadab seperti itu. Secara alami, tidak ada yang bisa mendapatkan lompatan drastis dalam kekuatan dalam waktu 20 hari, tidak sejak awal waktu. Karena itu, Pangeran Yu Yan sama sekali tidak khawatir. Dia benar-benar bisa menghancurkan Wu Yu saat ini. Keduanya berhadapan seperti orang dewasa melawan anak kecil. Wu Yu terlihat sangat lemah dan menyedihkan. Mungkin orang ini mengalahkan Duan Yi dan merasa seperti dia hampir menyentuh Pangeran Yu Yan. Dia tidak tahu bahwa meskipun Duan Yi dan Pangeran Yu Yan hanya terpisah satu tingkat, ada perbedaan antara langit dan bumi. Pangeran Yu Yan adalah seorang pangeran, dan Duan Yi hanyalah putra seorang penguasa provinsi belaka. Bisakah semua sama di antara mereka? Hanya dalam hal harta dao tingkat lanjut saja, dan harta dao tingkat lanjut elit, Pangeran Yu Yan sudah memiliki dua. Beberapa tidak bisa menahan tawa. Pasangan ini mungkin akan segera bertarung, dan pertempuran ini tidak akan kompetitif sedikitpun. Wu Yu ingin berurusan dengan Pangeran Yu Yan sebagai contoh bagi yang lain. Sebelum hari ini, dia sudah mengetahui kekuatan Pangeran Yu Yan melalui Putri Yu Sui. Pangeran Yu Yan adalah salah satu pembudidaya bela diri terkuat yang pernah memasuki alam tiga bencana Dao Kueri. Dia adalah pesaing tahta utara kegelapan di masa depan, dan memiliki kemampuan untuk menandinginya. Misalnya, dua harta dao canggihnya telah diperoleh dari pertempuran utara gelap untuk supremasi sebelumnya. Di yang sebelumnya, dia mendapatkan tempat ke-6, dan dua iterasi yang lalu, dia telah mencapai posisi ke-3. Pertama kali, dia mendapatkan Titan Sword of Grid dan Starlight. Ini adalah pedang kuno, mesin pembunuh yang terdiri dari pasir hitam dan berputar-putar dengan cahaya bintang. Kekuatannya bukan untuk bersin, itu pasti lebih kuat dari Elysian Life Extinguisher Duanyi. Harta karun dao tingkat lanjut keduanya bahkan lebih menakutkan. Itu dikenal sebagai kartograf utara gelap. Ini adalah harta dao tingkat lanjut yang telah diturunkan di keluarga kerajaan Dark North untuk waktu yang lama. Itu sangat terkenal, dan setiap pemilik telah menjadi pahlawan keluarga kerajaan Dark North. The Dark North Chartograph memegang kekuatan semua gunung di Dark North Kingdom. Itu bisa meminta kekuatan mereka untuk menghancurkan musuh, dan merupakan kartu truf Pangeran Yuyan yang akan menghancurkan lawan-lawannya dan membuat mereka menangis. Pangeran Yuyan sudah lama tidak menggunakan keduanya secara bersamaan. Kedua harta dao tingkat lanjut, Titan Sword of Grid dan Starlight dan Dark North Chartograph, menghadapi lawan yang sama. Dengan dua harta dao ini, dia setara dengan seniornya, Pangeran Yuyan. Selain itu, Pangeran Yuyan masih memiliki semua jenis teknik dao dan mistik yang dipuji sebagai elit di Kerajaan Utara kegelapan. Misalnya, kunci jiwa naga surgawi dari sebelumnya adalah salah satunya. Kunci jiwa naga surgawi adalah salah satu mistik fundamentalnya. Omong-omong, Wu Yu cukup berbelit-belit dengan Pangeran Yuyan. Karena Pangeran Yuyan, Wu Yu bisa memasuki alam transformasi roh primordial. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berhadapan dengan Pangeran Yuyan sekarang. Apapun bisa terjadi dalam panasnya pertempuran, bahkan jika ada cedera atau kematian, itu sangat normal. Saat ini, semua orang sedang menonton keduanya. Jelas, Pangeran Yuyan tidak ingin membuang waktu untuk Wu Yu. Karena itu, ketika keduanya memutuskan untuk bertarung dengan hidup mereka, Pangeran Yuyan segera melepaskan harta dao canggihnya. Yang pertama secara alami adalah Titan Sword of Grid dan Starlight miliknya. Mungkin baginya, Wu Yu bahkan tidak layak untuk mengeluarkan kartograf utara gelap. Hanya Titan Sword of Grid dan Starlight saja yang tampaknya menempatkan Pangeran Yuyan jauh di atas Wu Yu. Dia memiliki aura dominasi raja padanya, dewa di antara manusia. Di hadapannya, Wu Yu memang terlihat tidak penting. Dan pada saat ini, Wu Yu tidak menggunakan perwujudan langit dan bumi yang sah, atau berubah menjadi keraabadi. Dia berdiri sebagai seorang pria. Pangeran Yuyan sudah diselimuti energi primordial kerajaan Valet yang kuat. Energi primordial kerajaan Valet yang bertinta berputar di sekelilingnya, membentuk naga ungu yang meraung ke Wu Yu, memamerkan taring dan gigi. Jika bukan karena Pangeran Yuyan yang mengekang mereka, mereka mungkin sudah melahap Wu Yu. Tiba-tiba, pedang hitam besar di tangan Pangeran Yuyan menusuk ke depan. Seketika, seluruh wilayah laut berdering dengan suara yang memekatkan telinga. Aliran cahaya hitam tak berujung meledak ke arah Wu Yu.